Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak-Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua, Alhamdulillah ini untuk hari kelima ya, hari ini ya, hari kelima kita akan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi pendamping UKM bersama Kemenkok yang sudah mencapai ke hari kelima ya, mudah-mudahan tetap bertahan Bapak-Ibu semua nanti sampai dengan besok hari terakhir, untuk dapat ikut BIMTEK, 100 orang terpilih untuk ikut BIMTEK di tanggal 22-23. Hari ini sudah hadir Pak Arief dan Pak Samsi, lalu rencananya tadinya Pak Jun yang akan mengisi pagi ini, tapi beliau berhalangan untuk pagi ini, karena harus kontrol dulu ke rumah sakit, jadi bisanya jam 1 sampai dengan jam 3. Jadi kita hari pagi ini bersama Pak Samsi dan Pak Arief dulu, lalu nanti mungkin sampai dengan jam 12 ada break ya, sampai jam 1, dari jam 1 sampai jam 1, lalu nanti akan dilanjutkan dengan Pak Jun, Pak Ahmad Junaidi. Ini sudah ada yang rest hand, Pak Arief, Pak Samsi mungkin bisa dimulai saja? Pak Samsi dulu monggo, bisa dijelaskan dulu kenapa sampai jam 3, Pak. Oke, yang protes, peserta apa Pak Arief ini? Bukan, bukan protes, banyak yang menanyakan tadi. Oke, baik. Kalau misalnya sampai jam 3, besok mau siap-siap 17-an, katanya ada yang bilang gitu. Oke, saya jelaskan dulu ya, Bapak Ibu. Jadi, yang kita lakukan ini selama kemarin kita sudah melakukan 4 kali pertemuan ya, sekarang kita pertemuan kelima dan besok ke enam. Itu sebetulnya namanya adalah kegiatan PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, pelatihan berbasis kompetensi itu kan capaannya adalah 3, pengetahuan, ketampilan, dan sikap. Kalau sikap, Bapak Ibu sendirilah, karena sikap kan Bapak Ibu sudah dewasa ya. Bagaimana beretika sebagai seorang pendamping, Bapak Ibu saya rasa paham. Nah, keterampilan teman-teman selama ini dapat banyak keterampilan dari saya dan Pak Arief. Mungkin sudah kenyang, bahkan sudah sampai bingung. Nah, yang kurang biasanya yang menjadi momok pendamping itu adalah teori terkait penyusunan laporan keuangan. Nah, teori itu akan disampaikan oleh Pak Jun, Pak Ahmad Junaidi. Siapakah Pak Ahmad Junaidi? Pak Ahmad Junaidi juga salah satu pejabat di Kemenkop. Yang beliau sampai sekarang harusnya sudah pensiun, tapi belum pensiun karena beliau sebagai peneliti ahli utama. Jadi sekarang tidak berkantor di Kemenkop sebetulnya, berkantornya di BRIN. Badan Riset Inovasi Nasional, semua peneliti di semua kementerian dikumpulkan jadi satu di BRIN. Dan Jokowi membentuk lembaga namanya BRIN Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, tetapi karena kantor BRIN tidak memadai, Pak Jun dan tim yang dari Kemenkop, peneliti ahli dari Kemenkop masih berkantor di Kemenkop. Hanya belakangan ini sudah, kalau tidak salah dua tahun terakhir lah ya, kondisi Pak Jun itu agak menurun karena memang usianya sudah harusnya kan pensiun, tapi beliau masih semangat kerjanya masih tinggi. Kondisi kesehatannya sering terganggu dan beliau punya jadwal rutin ternyata. Nah, seminggu sekali harus kontrol ke dokter, ke rumah sakit. Nah, kemarin kita jadwalkan kan awalnya hari Rabu minggu lalu. Beliau berhalangan karena memang selain kurang sehat juga ada jadwal lain. Terus kita jadwalkan hari ini ternyata pagi ini sampai dengan siang kontrol ke rumah sakit. Jadi, baru ada waktu jam 1 sampai jam 3. Itu pun karena saya khawatir pingsan kalau sampai sore saya batasin. Pak Jun sampai jam 3 aja ya, kalau enggak dia terus aja tuh. Sampai jam 5 pun dia kuat. Tapi daripada pingsan di depan kamera sudah saya batasi sampai jam 3. Kemudian saya tawarkan apa mau Selasa Pak Jun. Selasa, kita juga masih ada satu kali pertemuan lagi. Ternyata Selasa Pak Jun rapat dengan Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan memang saya dan Pak Jun sedang menyusun program dengan Kementerian Pertanian terkait pendampingan desa. Pendampingan ketahanan pangan masyarakat desa. Nah, ada janji rapat. Jadi, Pak Jun bilang, jangan Selasa deh Pak, saya udah janji rapat sama pejabat Kementerian Pertanian. Yaudah deh, jangan deh itu untuk masa depan soalnya saya bilang. Udah, kalau gitu, Senin siang ya Pak Jun? Ya, jam 1 sampai jam 3. Jadi, nanti sore, nanti siang, jam 1 sampai jam 3, teman-teman akan dapet teori dari Pak Jun terkait penyusunan laporan keuangan. Kemudian, apa yang kita lakukan pagi ini? Nah, saya sudah diskusi dengan tim dari Kementerian Pertanian 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 Pertanian. Jadi, kami beri kesempatan, apa yang mau dipresentasikan kita lihat, yang perlu diperbaiki, diperbaiki langsung. Karena kita ketemu tinggal sekali lagi besok. Hanya UK8. UK8 pun harusnya hanya tinggal pemahaman teori saja. Pemahaman tentang pengisian dokumen portofolio yang work. Karena Excel-nya pasti sudah, teman-teman pasti sudah mencoba mengisi. Kan kemarin Excel-nya UK8. Nah, sebenarnya Excel-nya itu sudah masuk UK8 kemarin. Cuma tidak dituntaskan sampai dengan Excel sheet yang terakhir. Tapi kalau teman-teman isi Excel sheet yang terakhir, pasti bisa. Apa yang harus teman-teman pahami untuk menuntaskan dokumen? Untuk menuntaskan dokumen, teman-teman harus paham. Tabel mana yang dikopi ke Word? Karena seringkali ngerjakan Excel-nya benar, tapi ketika ngopi ke Word, salah. Akhirnya jadinya salah juga. Karena beda tabel. Kalau tidak paham mengkopi dari Excel ke Word, pasti teman-teman akan bingung. Dan akhirnya ketika dibaca, tabel dokumen Word-nya tidak nyambung. Yang ditanya tabel apa, yang dikopi ke tabel apa. Sebetulnya tabel Excel itu adalah alat bantu untuk memudahkan Bapak-Ibu mengerjakan Word. Yang perhitungan-perhitungan yang tabel-tabel. Ketika Excel-nya sudah dikerjakan, teman-teman, Bapak-Ibu juga harus paham yang diambil tabel yang mana, yang dikopi tabel yang mana. Karena itu sering terjadi kesalahan. Jadi ketika sudah mau ujian, saya review dokumennya, ternyata salah mengkopi tabel. Kebalik-balik tabel UK-6 untuk UK-8, tabel UK-8 untuk UK-6. Yang banyak mirip adalah tabel UK-6 dan UK-8. Bapak-Ibu, itu jadi pagi ini sampai siang nikmati saja prosesnya. Tapi sabar karena pesertanya banyak. Sekarang sudah 150 lebih menuju ke 200. Rata-rata pesertanya setiap hari online akan mencapai 200. Sementara kalau kita online dari pagi sampai siang paling hanya dapat 10 peserta. Nah, bagaimana caranya kalau Bapak-Ibu tidak kebagian presentasi? Perhatikan presentasi yang ditampilkan teman-teman di layar. Karena bisa jadi bisnisnya mirip, jadi polanya mirip. Nah, sambil kita bahas tanya-jawab Bapak-Ibu. Itu yang pagi ini kita lakukan. Teman-teman, seperti biasa, jangan lupa mengisi pre-test, post-test, cek sertifikat. Nah, karena untuk bisa lolos ke tahap sampai dengan babak BIMTEK, itu harus mampu mengerjakan portfolio lengkap, Word dan Excel, kemudian mengerjakan pre-test, post-test, dan memiliki 6 sertifikat. Jadi nanti ketika BIMTEK, Bapak-Ibu sudah ringan. Ketika BIMTEK, kita hanya tinggal verifikasi dokumen teman-teman saja yang dikerjakan. Apakah sudah betul atau perlu dikoreksi, atau perlu direvisi, atau perlu diperbaiki. Dan BIMTEK-nya dari pagi sampai sore selama 2 hari. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan kondisi fisik yang baik. Untuk 100 orang. Ya, itu saja dari saya, Pak Arief, Pak Yusuf. Saya kembalikan ke Pak Yusuf. Oh, ada yang bupacara dulunya. Pak Samsi, apa hari ini kita tuntaskan UK8 saja atau bagaimana, Pak? UK8, mau sekarang. Jadi besok tinggal yang terakhir, Pak. Tinggal pamungkas. Serta mic-nya di mute. Pak Danis mic-nya. Ya, oke. Besok tinggal pamungkas gitu? Sebetulnya besok kalau mau dituntaskan UK8, sekarang dari kemarin kita sudah masuk UK8. Yang ini, Pak? Yang word-nya, Pak? Yang word-nya boleh. Tapi teman-teman belum menerima dokumennya. Oh, belum ya? Oh, iya benar. Belum ya. Oh, iya betul. Dokumennya baru mau saya kirim hari ini. Tapi kalau mau sekarang sebentar, nggak apa-apa. Jadi pagi ini biar sama Pak Arief sama saya kita cek Excel. Dari awal sampai akhir, UK1 sampai UK8. Kemudian saya siapkan dokumen word UK8. Biar nanti siang kita bahas. Jadi besok hanya tinggal penguatan untuk teori sama Excel dan bagaimana cara meng-copy dari word ke Excel. Dokumen mana saja yang di-copy. itu juga butuh waktu tersendiri. Itu saja sih, Pak Arief. Oke, Pak Yusuf. Ini sudah ada yang resen, ya? Iya. Yang resen ini mau nanya atau mau presen mau nanya? Nah, ini. Inilah kelebihannya kelas ini. Nggak disuruh resen, pokoknya setiap join, udah langsung nantri aja resennya. Ini maksudnya apa? Mungkin Pak Negroho. Yang dari kameranya, Kang Yusuf aja lah. Yang pertama. Dari Pak Nugroho nih, Pak Nugroho. Kang Yusuf aja deh diurutin. Ini udah berapa yang resen? 10 ya? Ada 10, Pak. 10. Eh, lebih 12. 12, oke. Stop ya. Cukup 12 aja. Kita bahas apa yang ditanyakan. Setelah itu kita masuk simulasi Excel. Kemudian presentasi Excel. Kemudian nanti saya siapkan dokumen UK8. Nanti siang kita sudah juri start untuk masuk ke UK8. Oke. Silahkan Pak Negroho. Baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Samsi, dan Pak Arief. Mohon izin, Pak Pak. Suara saya dapat terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terdengar. Terdengar, Pak. Ini tugas saya belum pernah direview, Pak. Apa boleh saya memperlihatkan tugasnya? Oke, bukan pertanyaan ya, Pak ya? Ya, karena kemarin pada saat sampai ke proyeksi laba atau rugi itu kayaknya ada permasalahan. Mungkin masalahnya dari ini, dari awal, dari UK1-nya. Mungkin ada kas yang terlalu sedikit. Atau apa, mungkin bisa direview ya, Bapak. Oke. Jangan sekarang, ngeresen dulu tetap nggak apa-apa. Kita habiskan pertanyaan dulu. Lanjut, Pak Yusuf. Baik, terima kasih, Bapak. Oke. Oke. Selanjutnya, Pak Fajar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Yang pertama, karena saya pernah resen dan presentasi, kemudian saya ada acara, saya hari ini siap untuk presentasi. Terus yang kedua, kalau dalam perjalanan untuk... Ini, Pak, ini pertanyaannya. Kalau dalam perjalanan kita ini membuat dokumen dari UK1-8, kemudian ada revisi-revisi, kita tetap update apa adanya ya, Pak, ke Google Form ya. Kalau saya lihat kan itu yang sudah pernah kita kirimkan, masih ada di situ ya, Nempel. Betul. Berarti, oke, Pak. Terima kasih itu saya sudah memastikan saja, Pak. Ya, oke. Ya, presentasi, Pak. Jika diperlukan saya siap. Ya, tapi sudah pernah presentasi, Pak? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Waktu itu kayaknya saya ada unmolef, terus resen saya, terus langsung turun aja diturunin. Oke, ya. Oke, lanjut, Pak Yusuf. Kasian banget, Pak, diturunin. Iya, mungkin dipanggil-panggil, nggak kelihatan apa gimana, terus saya nggak tahu. Makanya jangan ditinggal, Pak, kelasnya, Pak. Nanti diambil orang di atasnya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya jaga nih sekarang, nggak kemana-mana. Sudah. Oke, selanjutkan, Pak. Pak Edy. Pak Edy. Pak. Selamat, Pak. Pagi, Pak Arief, Pak Samsi. Pagi, Pak. Ya, tadi malam itu, Pak Samsi, ada yang saya tanyakan terkait tabel itu, Pak. Jadi, apa, boleh nanyanya sekarang ya, Pak? Jangan, Pak. Bapak mau share Excel ya? Nanti aja kalau gitu. Kalau kaitannya ini yang pertanyaan yang umum aja dulu kita bahas, baru kalau masuk ke Excel nanti Bapak ikut antrian aja. Bapak nggak lama kok. Kalau kita ada perubahan dari apa namanya, UKA 1. Karena kita melihat terus pelatihan-pelatihan ini kan, Pak. Itu ada masalah nggak, Pak? Yang dipakai nanti hasil revisi terakhir ya? Jadi, perhatikan. Kalau UKA 1-nya berubah, apa yang berubah? UKA 3 pasti berubah. Kemudian, UKA 6 dan 8 juga pasti harus disesuaikan. Kita kan ada 8 unit kompetensi yang berbasis KKNI. Yang terkait dengan Excel hanya UKA 1, UKA 3, UKA 6, dan UKA 8. Nah, biasanya yang terjadi ketika ada revisi di UKA 1, teman-teman lupa merubah UKA 3. Karena biasanya merubah UKA 1 itu ketika kita sudah masuk UKA 6, UKA 8. Kenapa? Ketika masuk UKA 6, UKA 8, wah, kasnya kekecilan. Ternyata sudah ada tambahan bank pun nggak ngangkat saldo kasnya. Ya kan? Terus Bapak-Ibu lakukan penyesuaian nih di UKA 1. Tapi Bapak-Ibu lupa menyesuaikan angka-angka di UKA 3. Akhirnya angka-angka di UKA 3-nya berantakan. Ya, jadi kalau ngoreksi dari UKA 1, cek lagi UKA 3, kemudian masuk ke UKA 6, 8. Gitu, Pak. Makasih, Pak Salmsi. Oke. Nanti kita bahas, Pak, kalau Bapak presentasi. Lanjut, Pak Yusuf. Lanjutnya, Bu Mega ya? Bu Mega. Iya, selamat pagi, Pak. Pagi, Ibu. Bu Mega ini ada dua ya? Mega yang mana? Mega Restika ini. Iya, saya buka di laptop dan di handphone. Nggak, ada dua ini. Ada dua device. Tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Udah, Bu Mega Restika. Soalnya yang keluar suaranya kok bukan yang Resen. Iya, saya. Ini suaranya dari handphone. Saya mau presentasi Excel saya juga, Pak. Oh, iya udah nanti. Karena yang saya perhatikan, nanti yang. Yang kasnya itu sudah ratusan juta, sedangkan binaan saya itu di bawah 50 juta dia. Nanti ya, Bu. Berarti masuk handphone. Oke. Lanjut, Pak Yusuf. Pak Jonas. Iya, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak Jonas. Pak Sam, sih. Pak Arief, saya mau nanya yang untuk UK6 itu kan kemarin saya di table Excel-nya kan ada preview, Pak. Apakah bisa saya tambahkan di yang word UK6-nya? Saya tambahkan sebelum total uang keluar di proyeksi arus tas, saya tambahkan pengambilan prive pemilik, Pak. Boleh. Bisa, boleh. Boleh. Karena takutnya jadi berantakan nanti datanya, Pak. Iya, boleh, boleh. Boleh, Pak. Tapi yang penting paham ya apa yang dimaksud prive, ya. Iya, Pak. Iya. Kalau dikasih kesempatan untuk presentasi bisa, Pak. Iya, nanti, nanti, Pak. Ikut antriam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Lanjut. Oke, selanjutnya. Tuh, ini kok berubah di posisinya. Bu Uparmini. Bu Uparmini pasti mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nj, Pak. Saya dari awal sampai akhir belum pernah dapat kesempatan presentasi. Mohon izin pagi ini bisa presentasi biar pede kerjaannya udah benar apa belum. Karena kerjanya kan belum pernah dilihat. Terus, Nj, mohon izin. Udah nunggu dari subuh ya, Bu? Udah nunggu dari subuh ya, Bu. Terus, mohon izin. Kemarin saya revisinya kan dikasihnya. Terus, saya sistemnya tak urutin dari UKA 1, selesai. Terus, nanti lihat di UKA 2, di-magingin sama enggak. Kayak gitu sudah benar belum, Pak? Iya, nanti dicek, Bu. Terus, mengenai kemarin kan privut yang di-UKA 2, itu kan hitungnya kan perbulan. Nanti secara-nya ada kasus, orang selama ini enggak pernah ngambil privut. Loh, ngelai. Jadi, enggak bulanan, itu seperti apa ngerubahnya? Boleh. Kalau tidak bulanan, Ibu masukkannya manual di tabel. Oh, yang tabel yang bawahnya ya, bukan di atas ya? Nah, Ibu masukkan manual. Tapi harus sama ya, tabel UKA 6 sama UKA 8 harus sama. Kalau misalnya Ibu manual di bulan ke-6, ke-8, dan ke-10, ya di dua tabel harus dilakukan hal yang sama. Bapak, mohon izin. Kemarin kan cuma sampai UKA 7, jadi kemarin saya enggak lihat UKA 8-nya. Bu, yang Ibu buka sheet Excel UKA 6 dan UKA 8, itu tabel yang kanan, tabel UKA 8, Bu. Oh, berarti saya sudah selesai semua? Bu, belum. UKA 8-nya belum semua. Tapi Ibu sudah masuk ke UKA 8. Jadi, sheet UKA 6 dan UKA 8, kalau Bapak Ibu buka sheet UKA 6 dan UKA 8, ada tiga tabel ya. Tabel yang paling kiri adalah tabel proyeksi laba rugi. Digunakan untuk UKA 6 dan UKA 8. Dikopi ke dua UKA. Dikopi ke UKA 6, dikopi ke UKA 8. Tabel yang kanan adalah tabel UKA 6. Proyeksi arus kas tanpa pinjaman bank. Itu untuk UKA 6. Oh, iya. Tabel yang paling kanan, tabel untuk UKA 8. Tabel proyeksi arus kas dengan pinjaman bank. Oh, berarti sudah. Ya. Yeh, materno pun. Yeh, sama-sama Ibu. Ya, lanjut Pak Yusuf. Selanjutnya Pak Benju. Pak Benju. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pertanyaan saya tadi sudah ditanyain Pak Fajarudin tentang nama file. Kalau misalnya file-nya saya... yang file pembaruannya saya kasih nama, sama tapi belakangnya saya tambahin revisi 1, itu nggak apa-apa juga. Boleh, boleh. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya, sama saya mau minta di-review juga, Pak. Oke. Bukan diuji, Pak, dipresentasikan. Iya, dipresentasikan. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Selanjutnya Pak Saiban, Pak. Pak Saiban, kenapa remang-remang begini, Pak? Bapak di mana? Di sekotik, Pak. Di rumah di sekotik ini, Pak. Iya, remang-remang begini bahaya nih, Pak. Iya, Pak. Sinar dari matahari, Pak. Backlight itu soalnya. Dari matahari. Terima kasih, Pak, waktunya yang diberikan kepada kami. Nanti kami juga bersedia untuk diberi waktu untuk presentasi dari Portobolo yang telah kami kerjakan, Pak. Terus yang kedua, hasil dari pretest, posttest kami, hanya mentoh di angka 70, 75, 80. Itu belum kamlut, ya, Pak? Belum apa? Kamlut? Umlut. Umlut, ya. Belum, ya, Pak? Kamlut. Jadi, di daerah saya istilahnya seperti itu, Pak Arief. Tenang aja, Pak. Kalau pretest, posttest, maaf. Yang penting dokumen Portofolionya. Yang nilainya tinggi yang dokumen Portofolio, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Lagi, Pak. Mau tanya, Pak. Bentar, Bu. Pak Hadi dulu. Pak Hadi. Antri. Bunggu, Pak Hadi. Antri. Untuk persingkat, saya nggak nanya. Saya antri presentasi, Pak, untuk UKA 6 sama 8, Pak. Oh, Pak Hadi udah pernah, kan? Iya, di UKA awal, Pak. Ya, berarti. Pak Hadi UKA 6 dan UKA 8. Tapi Pak Hadi udah pernah presentasi UKA 1, ya, di awal, ya? Udah, Pak Hadi udah. Awal pembuahan, Pak. Iya. Nanti mau undang penutupan bisa presentasi lagi, Pak. Dikit-dikit mungkin. Oke, lanjut. Selanjutnya, Bu Balkis. Ya, selamat pagi, Pak Yusuf, Pak Ari, Pak Samsi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ini saya sebenarnya lebih ke pengen ini aja sih ya, Pak. Dari pengalaman presentasi ya juga, cuman pengen ini juga pas sharing juga dari pendampingan yang buat portfolio ini. Jadi, permasalahannya itu dari pelaku usaha yang saya dampingi ini sebenarnya lebih banyaknya kepada modalnya, Pak. Jadi, kalau misalkan saya dari rencana bisnis plan-nya sih sebenarnya dari memang secara pengalaman pelaku usahanya ini kan memang dari teknik industri, pengalaman pendidikannya. Jadi, ya sudah mengerti dari apa yang memang sudah dijelaskan di portfolio. Dan permasalahannya itu pada modal usahanya saja gitu, Pak. Dan jadi saya jadi bingung kalau misalkan buat misinya itu kekurangannya atau misalkan hal-hal yang memang perlu diperbaikinya seperti apa begitu, Pak. Oke, saya jelaskan ya, Bu ya. Sehebat-hebatnya pengusaha, sehebat-hebatnya UKM. Ya, malah ada beberapa pengusaha besar dunia yang bilang bisnis mereka walaupun sudah sukses di mata orang, di mata mereka belum tentu dianggap yang terbaik. Jadi, pasti ada kelemahannya, Bu. Ada kekurangannya. Nah, itu tugas ibu mencari. Tugas ibu mengidentifikasi. Kenapa? Karena kalau ibu tidak lakukan itu, kalau misalnya semua pendamping tidak melakukan itu, terus pendamping tidak punya kerjaan, Bu. Jadi, apa sih kerja pendamping? Kerja pendamping yang mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UKM, walaupun UKM itu sudah sempurna, cari kelemahannya, cari kekurangannya, supaya itu menjadi pekerjaan kita untuk memperbaiki. Jadi, dia akan terus lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Gitu, Bu. Jadi, ya walaupun saya pun, saya share pengalaman saya ya. Saya mendampingi beberapa perusahaan besar, bahkan BUMN. Dan mereka setelah ada kekurangannya. Saya sudah lima tahun menghandle pendampingan SDM untuk pemasarannya BUMN Kimia Farmas Indonesia. Dan ini besok saya berangkat, Kamis berangkat ke Jogja, ada pelatihan untuk area Jawa Tengah. Dan itu mereka pun mengakui. Mereka banyak belajar dari kita-kita yang ekspert di luar tentang bagaimana melakukan pengelolaan usaha yang baik. Tidak hanya dari sisi SDM, ada operasional, ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menghandle produksinya. Mereka kan produksinya farmasi. Jadi, saya tidak menampingi produksinya. Dan mereka mengakui mereka di SDM dan pemasaran, mereka kurang. Nah, itu Bu. Jadi, kalau UKM skala kecil, skala menengah, pasti juga banyak kekurangan, Bu. Dan itu tugas Ibu untuk mengidentifikasi apa kekurangannya, apa permasalahannya. Kemudian Ibu bantu mencari solusinya. Itu, Bu. Setiap usaha pasti ada kelemahannya. Jadi, jangan sampai, saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai tabel-tabelnya kosong. Kalau tabelnya kosong, nanti Bapak Ibu akan memancing pertanyaan asesor. Ini kok kosong? Kenapa? Terus Bapak Ibu jawab, UKM yang saya dampingi sudah sempurna misalnya. Asesornya akan mengejar lagi. Apanya yang sempurna? Akhirnya jadi Bapak Ibu dicecer asesor oleh pertanyaan yang tadinya tidak memancing asesor untuk bertanya. Apanya menurut Bapak Ibu, apanya yang sempurna? Bapak Ibu akhirnya dicerum menceritakan apa kesempurnaan. Dan dari cerita Bapak Ibu, akhirnya asesor akan, ininya kurang nggak? Ininya kurang nggak? Ininya kurang nggak? Akhirnya malah Bapak Ibu kesulitan sendiri nanti. Paham ya, Bu? Ya, siapa? Memang kekurangan utamanya sih modal sih, Pak. Ya, itu yang utama, yang kelihatan di mata, kelihatan di Ibu ya. Tapi mungkin kalau didalami, UKM-nya apa sih, Bu? Coba, UKM-nya apa sih? Produk makanan, Pak. Produk makanan apa namanya? Ada frozen food, donat, ada sambal juga, ada serundeng. Merknya apa? Merknya Yamika, Pak. Oke. Coba tanya, teman-teman udah kenal merk itu belum? Belum. Belum, Pak. Belum dikenal, Bu. Berarti itu kekurangan ya, Bu? Belum dikenal. Belum sarannya apa ya? Jadi kalau Ibu bilang sempurna, nggak mungkin. Saya aja baru dengar itu. Ya, Pak. Ya, sekelas Indofood saja, itu mereka mengakui, saya ada teman di Indofood, mereka bilang, ya kita masih banyak kekurangan, Pak. Mohon dibantu kalau ada masukan-masukan terkait produksi, pemasaran, dan SDM. Gitu ya, Bu, ya. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Masukannya. Oke, selanjutnya, Bu Waidah. Polit. Ya, Alhamdulillah. Masa sudah amrinya sudah di, apa, di tele sudah pagi. Amrinya sudah 3 minggu ya, Bu? Iya. Nanti mau presentasi Excel aja, Pak. Tutup poin nih. Oke, yaudah, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu nanti ikutan renungnya, Bu. Nggak ada pertanyaan lain, Bu? Nggak ada. Cuma takut SL1-nya, UK1-nya itu, Pak. Oke. Usaha akan berantakan nanti. Ya, oke, Bu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Lanjut, Pak Yusuf. Pak Johan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sama dengan yang lain-lain dari, mulai dari UK1 sampai dengan UK1-UK, belum pernah dapat giliran. Oke, Pak. Berita yang utama, terus yang kedua mungkin dengan materi, Pak. Belum bisa di-download. Maksud saya, biar bisa dipelajari sebelum materi di ini. Kan kita bisa pelajari duluan gitu, Pak. Eh, materi yang mana, Pak? Yang UKA sekarang, Pak. Kan ini, sudah hari Jumat kemarin, sudah dua materi diberikan langsung. Oh, jadi sekarang nggak ada materi yang saat ini? Ya, jadi sebetulnya hari Jumat itu materi UKA 7. Tapi karena UKA 7 tidak jadi ditampilkan, jadi UKA 6. UKA 6 juga sudah di-share. Oh, siap, siap, siap. Jadi tinggal, ya, yang belum hanya tinggal, Pak, UKA 8. Oh, siap, siap, siap. Berarti saya nunggu giliran aja, Pak. Oke. Mohon diperi izin untuk presentasikan UKA dari awal sampai akhir, Pak. Kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Lanjut, Pak Yusuf. Lanjutnya, Pak Firman Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Pak Arief sama Pak Samsi. Saya mau tanya yang, ini sih, apa namanya, sharing aja, soal kan yang jadi contoh saya ini kan, imiannya, UMKM itu kan milik pesantren ya, Pak ya. Milik pesantren. Nah, udah gitu, setiap transaksi itu masuknya tuh ke rekening pesantren gitu loh. Masuk ke rekening pesantren. Nah, jadi kan kita nggak tahu apa namanya nilai kas di banknya itu, nah itu apa namanya, gimana ya, Pak ya? Apa kita tembak aja nilainya atau gimana, Pak? Bapak pakai perkiraan perhitungan Excel aja kalau nggak tahu. Oh, gitu. Ya, itu kasusnya sama dengan UKM biasa, tapi onernya nggak mau ngasih tahu berapa uang kas dan banknya. Pakai asumsi angka yang ada di Excel aja. Nah, cara masuk ini gimana tuh, Pak? Kan kalau misalnya yang di... Kan sudah ada di kolom F dan G, sudah kita kasih batasan. Oh, gitu ya. Yang pakai yang itu aja ya? Iya, pakai itu aja. Oke, siap deh. Nah, udah gitu pertanyaan kedua, Pak. Ngeliat Pak Samsi sama Pak Arief itu kan, apa namanya, enak nih ketika dibuka laporan keuangan yang itu, oh, kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini, gitu kan. Nah, itu ada trik-triknya nggak, Pak? Ngebacanya gitu loh, Pak. Jadi kan ke depannya itu kan kita kemungkinan besarnya akan berlaku seperti itu, gitu. Ke UMKM-UMKM, gitu kan. Bapak minta tips dan triksnya. Nah, itu. Ya, kalau minta tips dan triksnya. Apa Pak Arief, tips dan triksnya? Triks dan tipsnya itu ya sering latihan, Pak. Terutama sering latihan, Pak. Kemudian, ya, kemudian memberanikan diri, melatih, supaya kita sering melatih diri ya, memberanikan diri, melatihkan materi keuangan ini ke teman kita, ke pendamping, sesama teman pendamping, atau ke UKM. Sepertinya, kalau saya perhatikan gitu ya, dari pertemuan pertama sampai terakhir kemarin itu, ada beberapa poin-poin yang sepertinya kalau misalnya dibaca, dibaca Pak Arief atau Pak Samsi ngebaca, oh ini nih kurang nih, disini nih. Karena seperti ada logika berpikir. Oh, ya, memang. Ya, nanti ketika simulasi dicermati lagi, Pak. Kita bahas satu persatu nanti. Oh, gitu. Nah, nanti Bapak perhatikan aja, oh. Seperti contoh tadi, Bapak. Bagaimana cara mengasumsikan kas dan bank yang tepat? Itu sudah dibuat pager sama kita di kolom F dan G. Nah, kenapa kita bisa buat pager? Logikanya, kalau labanya satu bulan 3 juta. Maka setahun berapa, Pak? Setahun berarti 36 juta? 36 juta. Wajar nggak kalau di kas dan banknya hanya 10 juta? Kok nggak? Nah, itu. Itu logika. Ya. Oke, siap, 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 siap. Oke, siapa? Makasih, Pak. Oke, sip. Pokoknya nggak nyesel lah ikut kegiatan ini, walaupun mungkin Bapak-Ibu nggak lolos BIMTEK ya. Bersyukur dapat pelatihan gratis. Materi gratis. Excel-nya pun bermanfaat. Cuma untuk ikut Excel memang harus Bapak-Ibu harus memahami praktek dengan Excel-nya. Supaya paham. Kalau nggak, ya. Karena ada beberapa Excel kita dipakai oleh orang lain, akhirnya mereka bingung juga ngerjakannya. Karena memang nggak ikut pelatihannya. Cuma modal mencuri Excel-nya. Lanjut, Pak Yusuf. Oke, selanjutnya. Tadi Pak Johan ya. Sekarang Bu Irma. Iya, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Apa-apa sih? Saya mau tanya, sebenarnya ini di teknis ya, Pak. Dari semalam kan saya sudah mengerjakan UK6. Tapi tidak masuk ke link pengumpulan tugas, ada bermasalah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya sudah daftar kegiatan ini. Tapi di link kegiatan saya itu tidak muncul, Pak. Daftarnya absen. Lalu untuk link pengisian protes, semuanya tidak muncul di daftar kegiatan saya. Mohon solusinya, Pak Samsi. Terima kasih, Pak Yusuf. Oke. Solusinya, Ibu silakan kontak admin ya. Karena saya, Pak Ari, Pak Yusuf tidak punya akses untuk mengecek posisi saya. Mungkin admin bisa menjelaskan kali, Pak. Yang sekarang, Pak. Ya, posisi saya dengan Bapak-Ibu sama. Bapak-Ibu, Pak Ibu, dengan kami adalah pengguna aplikasi. Jadi, biasanya kalau hal-hal seperti itu, kami arahkan langsung untuk komunikasi langsung dengan admin. Adminnya ada Mas Gofar, ada Mas Jurnal, di grup Telegram ada. Di chat saja. Terus kalau butuh Jafri, minta nomor beliau. Boleh. Sebenarnya untuk dari sertifikat yang hari pertama juga ada kendalaan nih, Pak. Atau sertifikat kelas pendampingan ini tidak bisa di-download. Sudah kontak dengan Pak Gofar, waktu temporary sudah dapat balesan. Tapi untuk yang sekarang ini masih belum dapat respon, sudah tiga hari, Pak. Ya, dihubungi lagi, Bu. Coba ya. Atau mungkin kalau ada panitianya, Pak? Ya, kalau ada panitianya bisa menjelaskan. Tapi saya rasa enggak nih panitianya nge-handle kelas lain soalnya. Enggak ada. Enggak ada ya? Jadi kalau untuk di link kegiatan saya hari ini kan tidak ada nih, Pak. Gimana tuh, Pak? Nanti saya tetap ikut untuk yang ini juga ya, Pak? Enggak apa-apa. Ibu ikut saja. Tapi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi, penggunaan pemanfaatan sistem pelatihan, komunikasikan dengan admin. Karena kami enggak bisa jawab, Bu. Itu bukan pewenang kami, dan kami juga enggak bisa ngecek juga. Oke, iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Lanjut, Pak Yusuf. Ya, Pak Ender. Oke, terima kasih. Pak Arief, Pak Samsi. Mohon bantuannya ini, terus terang saya masih ada keraguan ini, mohon pencerahannya. Jadi, agak beda dengan yang tadi, Bapak pesantren tadi ya, di mana tidak bisa dapat informasi lengkap soal khas dan sebagainya. Kebetulan kalau saya ini malah agak belak-belakan gitu ya, saya diberi akses ke laporan keuangannya. Kemarin saya sempat presentasi juga, jadi hari ini saya bertanya aja ya. Nah, tapi saya menjumpai gini, Pak. Saya itu agak ragu antara kondisi realita yang saya jumpai itu dengan, nanti ketika ditampilkan ke asesor, nanti angkanya enggak bagus gitu ya. Jadi, yang saya damping ini, dia terus terang bilang bahwa dia ngambil privot ya. Jadi, kemarin-kemarin ngambil privot terus. Sehingga di laporannya itu, ya ada tadi, ada selisih ya, antara khas dengan itu, sekitar berapa 15 juta. Dan dia ngakunya memang dari catatannya, ngambil privotnya juga tahun kemarin lumayan besar, sekarang juga udah 5 juta. Jadi, ya kurang lebih wajar. Cuma kemudian di UK6, Pak. UK6 itu, oh ya, selain soal privot tadi, dia juga bilang, dan itu masuk di form berapa itu, yang tentang kelemahannya itu, khas dia itu, khas on hand-nya itu selalu mepet gitu, tiap bulannya itu. Sehingga di UK6, tabel Excel-nya itu, kalau idealnya mungkin khas yang di suatu bulan, itu mestinya cukup unuk-nuk mendanai uang keluar bulan berikutnya ya, idealnya seperti itu. Cuma kalau saya jumpai itu, dan ditambah dengan terangannya dia itu, ya mungkin pengeluaran dia di bulan berikutnya itu, dia penuhi juga dari penjualan di bulan berikutnya itu baru gitu. Nah, sehingga, mohon maaf dibandingkan yang kemarin teman-teman presentasi itu, jadi agak kurang cantik gitu ya. Jadi, ada sempat berapa bulan itu, angka saldonya itu di bawah yang bulan berikutnya gitu ya. Karena dia mungkin mengandalkan penjualan pada bulan itu ya. Itu gimana? Apa adanya atau gimana? Nanti di depan SSR jadi kurang cantik. Gimana itu, Pak? Maaf. Oke, apa adanya nggak apa-apa, Pak? Apa adanya? Tapi yang penting, Bapak cek lagi angkanya, rasional atau tidak. Oh, iya, iya, iya. Apakah pinjamannya terlalu besar? Pinjamannya terlalu besar kan nyedot kas juga, Pak. Karena kan makin besar pinjaman, self-financing-nya juga harus makin besar, kan? Nyedot kas atau tidak. Kemudian wajar dia ngambil penjelasan-penjelasan dia itu, Bapak tulis saja. Angkanya Bapak masukkan ke dalam tabel. Kalau dia memang rutin, Bapak bisa masukkan di bagian atas tabel yang tengah, bukan 68. Ada pengambilan prive. Kalau setiap bulan, rutin. Tapi kalau tidak rutin, Bapak bisa manual di tabel. Atau Bapak kalau memang dia rutin, Bapak mau masukkan dia di dalam laba rugi juga boleh. Oh, iya, iya. Iya kan? Hanya bedanya kalau masuk di laba rugi, dia akan masuk di beban operasional. Pengambilan privenya. Iya, iya. Tapi kalau Bapak keluarkan dari beban operasional, Bapak masukkannya di seat UK68 yang atas. Kolom apa ya? Kolom Q kalau nggak salah. Q berapa tuh? Ada pengambilan prive. Itu tiap bulan. Nah, kalau data yang dia berikan sama dengan tabel yang Bapak buat, udah nggak ada masalah, Pak. Nah, ketika caranya adalah, ketika kalau dia ada pengambilan prive, kemudian saldu kas akhirnya selalu lebih kecil daripada uang keluar, bulannya dimundurkan, Pak. Jangan Bapak eksekusi di awal-awal bulan. Jadi, kalau Bapak turunkan bulannya, pasti saldukannya jadi lebih besar. Nah, itu sudah saya turunkan, Pak. Jadinya itu hanya bisa di bulan kelima itu. Bulan kelima? Ya. Ketika bulan kelima sudah lebih besar nggak? Sudah lebih besar. Tapi yang sebelumnya masih lebih kecil, Pak. Ya udah, segitu aja. Di bulan kelima aja. Oh, oke. Kalau, pokoknya ketika Bapak bulan ke-1 masih lebih besar pengeluaran, sampai bulan ke-5, Bapak turunkan lagi. Sampai bulan ke-5, Bapak lihat, oh saldukannya sudah lebih besar nih daripada uang keluar bulan berikutnya. Yaudah, Bapak berhenti di situ. Nah, itu bulan kelima saya turunkan itu sudah lebih besar. Cuma ketika sampai di situ, maka yang diatasnya itu masih lebih kecil, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang diatasnya nggak apa-apa, Pak. 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 Yang penting adalah harusnya, logikanya. Ketika dia masuk uang dari bank, itu harusnya saldukannya harus lebih besar daripada uang keluar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi itu saya turunkan itu kemarin. Jadi bulan ke-5, ya. Di fall-nya kan bulan ke-4, Pak. Itu kan lebih kecil karena belum ada uang luar masuk. Ya, bulan ke-4 itu contoh, Pak. Contoh. Tapi sebenarnya teman-teman jangan berpatokan bulan ke-4. Artinya kalau bulan ke-2 bisa, itu lebih bagus. Karena pinjaman bank itu ketika kita punya rencana pengembangan usaha, dieksekusi lebih cepat, itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata cash flow kita tidak cukup baik, tidak cukup sehat, ya kita turunkan jangan dieksekusi di awal-awal bulan. Di bulan-bulan awal, tetapi di bulan ke-4, 5, 6, gitu. Sudah ya, Pak? Jelas ya? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Nah, itu bagian dari strategi, Pak. Strategi Bapak untuk mendampingi perusahaan tersebut. Kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusi pinjaman. Lanjut, Pak Yusuf. Oke. Selanjutnya, Bu... Siapa ini? Pak Mahesan, kan? Pak Hesan, jenat. Maaf, Pak. Saya masih di jalan. Oh, ya sudah. Suara saya jelas. Ya. Bu Mahesa, bukan Pak Hesan. Yang kemarin, Pak. Suara saya jelas, apa ya? Jelas, jelas. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang. Maaf, saya masih di jalan. Lagi menuju kantor. Nah, Pak, kemarin kan waktu saya presentasi itu, ownernya sebenarnya ada di sebelah saya. Nah, dia itu mempertanyakan masalah yang 80 sama 20 persen laba kotor dan laba bersihnya, Pak. Kan saya menjelaskan itu optimumnya kan memang angkanya segitu, kan? Cuman dia... Bukan laba bersih, marjin kotor, marjin bersih. Eh, maaf. Marjin kotor dan marjin bersih. Nah, dia itu mempertanyakan itu angka dapat dari mana. Sementara dia sudah 5 tahun berkecimpung di dunia jasa, paling 40 persen dia dapatnya untuk marjin kotor. Mohon, Pak. Ya, mohon, Pak, saya bagaimana cara menjelaskan kepada ownernya. Seperti itu, Pak. Oke, dijelasin kan aja, Bu. Usahanya kan jasa, kan? Usahanya apa sih? Jasa apa, Bu? Jasa. Yang konsultan, Pak. Apa? Jasa konsultan. Oh, konsultan. Yang jasa konsultan kemarin. Mungkin biaya-biaya itu dia dimasukkan ke HPP kali. Iya. Biaya-biaya proyek itu masukkan ke HPP sama dia, ya? Biaya-biaya proyek, ya? Kalau biaya-biaya proyek masukkan ke HPP. Gimana, Pak? Jawab yang paling gampang adalah mana yang masuk ke HPP, mana yang tidak. Mungkin dia memperlakukan biaya-biaya proyek itu yang itu dimasukkan ke dalam HPP. HPP-nya? Contoh, misalnya beli peralatan proyek. Ya, padahal mungkin peralatannya dibeli hanya lebih dari setahun sekali, tapi dia masukkan di pengeluaran. Jadi besar, Bu. Bisa jadi ada itu, Bu. Bisa-bisa begitu juga, sih. Jadi ada, mungkin dia masukkan ke HPP, kita nggak masukin ke HPP bisa. Tapi ujung-ujungnya tetap ini aja, margin bersihnya aja tetap sih ujung-ujungnya. Sebenarnya dipakai patokan margin bersih, cuman pengahaman logikanya adalah kalau jasa, itu pasti mungkin motornya tinggi. Kenapa? Karena dia besarnya di tenaga kerja, Bu. Tenaga kerja itu kan komponen di biaya operasional. Jadi pengaruhnya ke margin bersih, kalau ke margin kotor, memang biasanya margin kotornya tinggi. Kalau jasa. Sama satu lagi, Pak. Kemarin kan memang mereka tidak kasih untuk yang ada di rekeningnya, Pak. Nah, kemarin waktu kita hitung yang pertama itu kan masih 75 juta per bulan. Nah, ketika saya lelah-lagi datanya, ternyata dia sampai 200 juta per bulan. Nah, saya minta sarannya nih, Pak, untuk kas di dalam rekeningnya, apakah saya naikkan lagi atau tetap di 160 juta yang kemarin? Omsetnya naik nggak? Naik, Pak. Jadi 200 juta per bulan. Kalau omsetnya naik, logikanya kas dan banknya juga naik, dong. Dinaikin aja, Pak. Itu udah di rata-rata belum, Bu? Itu udah di rata-rata. Nah, kemarin dia baru terbuka, Pak. Januari itu ternyata ada beberapa proyek besar juga dia pegang. Ini lumayan nih, karena Bu Mahesat banyak bosnya, kan? Bosnya terbuka. Dia jadi tahu, harusnya gue dapat gonos, sih. Dia ikut bintang kemarin, Pak. Ini BNSB juga. Kemarin pas saya lagi nge-zoom. Jadi gini, logikanya adalah, jika omsetnya naik, omsetnya naik, pasti HPP-nya naik. Pasti biaya operasionalnya naik. Dan pasti labanya juga naik. Jadi itu udah siklus bisnis. Kalau omsetnya naik, pasti HPP-nya naik. Pasti biaya operasionalnya juga naik. Dan labanya pasti naik. Jadi semua angka harus disesuaikan itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terakhir. Pak Yusuf. Oke, terakhir. Sudah ya? Oh, Bu. Ada satu ini. Bu Sandy ini. Ah, ya? Bu Sandy ya? Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Yusuf, di-mute dulu tuh. Ya, oke. Bu Sandy, silahkan. Ya, saya cuma mau dapat kesempatan aja untuk presentasi. Oke. Cuma itu aja, Bu. Nggak ada pertanyaan lain? Pertanyaan kadang udah terjawab dari pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke. Oke, oke. Oke, baik. Oke, Pak Yusuf. Sudah selesai. Kita lanjut presentasi. Pertanyaannya sudah selesai. Ada Pak Pris. Pak Pris, ada yang mau disampaikan nggak? Atau akun Pak Pris dipakai admin? Oh, nggak lanjut. Oke, Pak Yusuf. Baik. Kita lanjut untuk presentasi. Yang mengajukan. Ini perlu... Mulai dari Pak Nugroho aja tuh. Langsung. Mulai dari Pak Nugroho lagi ya. Baik. Oke, Pak Nugroho. Pak Nugroho udah mau presentasi udah serius gitu, pakai headset segala. Pak Nugroho, Pak Nugroho, Pak. Ini berbarengan sama... Pak Nugroho, di mana sih? Domicilinya di mana? Saya ngajar di STI Ebang BPD Catang, Bapak. Oh, di Semarang. Iya. Cuma ini dua hari izin. Fokus ikut pelatihan. Kumpul lagi liburan semester. Ben, bosnya baik berarti tuh. Dijinin ya, Pak? Iya, Alhamdulillah. Ini bisa dimulai, Bapak? Boleh, silahkan. Terlihat, Bapak. Belum muncul? Iya, oke. Ini mulai dari UK1 dulu, Bapak, yang Excel. Ayo, kalau UK1 mulai dari kanan. Ayo. Kanan dulu, Pak. Oh, iya, dari kanan. Dari SDM. Dari SDM. Nah, ini. Jadi, ini usahanya itu usaha mebel produksi kusen di Tegal, Bapak, karena saya aslinya dari Tegal. Nah, untuk SDM-nya, pegawainya ada dua, ya, bagian produksi. Nah, mereka gajinya mingguan, seminggunya patah onernya itu seminggu satu juta. Jadi, ini dibuat empat minggu, dikali dua, ketemunya delapan juta. Nah, pengelolanya yang punya itu, kalau misalkan mengeluarkan gaji untuk pegawainya delapan juta, pengelola juga ngambilnya sebesar jumlah gaji yang dikeluarkan. Itu informasi dari owner, sekaligus pengelolanya, Bapak. Kemudian, untuk pemasaran atau penjualannya, produknya itu ada kusen. Kusen, kemudian yang diproduksi itu biasanya sebulan delapan belas. Yang terjual itu delapan belas, harganya satu juta. Nah, kemudian totalnya delapan belas juta. Untuk pintunya, harganya sama, satu juta. Biasanya sebulan itu terjual. Ini, apa namanya, teman saya, teman kuliah dulu di S1 di UNES. Nah, kemudian melanjutkan usaha Bapaknya. Nah, jadi mulai usahanya itu 2019, karena dia lulusnya sampai 14 semester itu. Jadi, 2019 baru mulai. 14 semester? Sari, 14. Iya, 14 semester. Jadi, tujuh tahun S1-nya. Oh. Nah, kemudian melanjutkan usaha Bapaknya di tahun 2019. Sampai sekarang. Kayak saya, 14 semester. Teda, ST, mah. Lama, Pak. Ya, ini geografi, Bapak. Kang Yusuf yang cepat tuh, 4 tahun. Sesepuh. Oke, lanjut. Produk lainnya ada jendela. Itu biasanya sebulan terjual delapan, harganya 500. Jadi, totalnya 4 juta. Kemudian ada lemari. Biasanya sebulan terjual satu, harganya 4,5. Kemudian karambol. Ini baru, yang paling baru, produk yang paling baru. Sebulan bisa terjual dua, harganya 1.250.000. Jadi, total HPP-nya 41. Total omset? Total omset. Total omsetnya 41. Kemudian ini, jadi hampir produknya itu dari kayu jati, bahan pakunya. Semuanya, kayu jati semua? Ya, bahan paku utamanya. Gak ada kayu yang lain? Gak ada kayu yang lain, tapi infonya minim begitu. Jadi, yang ditulis kayu jati saja begitu. Akhirnya saya sesuai informasi yang diberikan dari teman saya itu, Bapak. Volumenya tiga apa itu? Ini tiga kipik. Jadi, tiga kipik. Nah, harganya per kipiknya 6 juta, Bapak. Jadi, total 18 juta. Kemudian untuk bahan penolongnya itu ada lem, paku, baut. Yang untuk buat, ini tadi, kusen pintu jendela sampai karambol. Nah, ini informasi yang diberikan dari teman saya itu. Jadi, bahan paku, utamanya kayu jati, bahan penolongnya hanya ini. Klaim paku dan baut. Oke. Boleh tanya, Mas? Iya. Gak pakai cat, ya? Cat kayu. Oh, iya. Cat, pernis. Cat, pernis. Harusnya ada, Bapak. Harusnya ada, ya? Biar menghilat, kok. Iya, biar menghilat. Harusnya ada. Berarti ini di sini, ya, Pak, ya. Cat, pernis kan ikutnya bahan penolong, ya, Bapak, ya. Oke, ini berarti nanti saya tanyakan lagi. Cat, pernis-nya per bulannya itu berapa yang dikeluarkan. Ini saya tidak bisa ngira-ngira gitu, ya, Bapak. Oke, terima kasih masukannya. Gak lagi gak, kira-kira? Oh, iya. Triplek. Triplek. Triplek mungkin ada, tapi sedikit. Oke, mungkin bisa ditambahkan. Dia bikin lemari gak? Bikin lemari, ya? Iya, bikin lemari, Bapak. Oh, bikin lemari pasti ada triplek. Ada triplek, ya. Tambahin aja di atas. Di atas aja, Pak. Jempol oker, Pak. Oh, di sama ya, Bapak? Di bawahnya kayu jati, ya. Yang apa, gagang-gagang itu apa namanya? Jempol oker, Pak. Aksesoris, ya. Masuknya berarti aksesoris. Aksesoris lemari, pegangan lemari. Oke, itu masuknya bahan penolong atau bahan bakar? Itu utama, Bapak. Itu masukin depan aja, Pak. Itu utama, Pak. Kalau buat lemari, jendela. Jendela kan pasti ada kacanya, ya? Kaca? Iya. Oh, iya. Kaca ya, Bapak, ya? Aksesoris. Iya, kan jendela pasti ada kacanya, Bapak. Masa jendela gak ada kaca? Iya. Lemari juga kan mungkin ada kacanya, ada yang pakai, ada yang gak. Kunci juga, iya. Kunci. Nah, itu masuknya aksesoris aja, Pak. Aksesoris lemari di sini termasuk kunci, ya, Bapak? Iya. Ini nanti saya tanyakan langsung, karena kemarin pas mudik ke Tegal, kemudian saya berkunjung, gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa saya tanyakan via WACet. Iya. Oke, Maturun, Bapak, masukannya. Nanti sementara angkanya ini saya kosongkan dulu, ya, Bapak, ya? Iya. Oke, kemudian, saya itu ke, nah ini. lagu-lagu ruginya, ini rata-rata per bulan. Ini dari angka sini tadi, omsetnya, penjualannya itu 41 juta, Bapak, per bulan. Kemudian HPP-nya 18 juta 750 juta, lagu-lagu kotornya 22 juta 250 juta. Itu kan nanti HPP-nya berubah, tuh, kalau ada lagi, ya? Iya. Kalau ada tambahan itu nanti berubah, ya, Bapak. Sementara ini dulu nggak apa-apa, ya, Bapak? Iya, nggak apa-apa. Ke bawah, coba. Ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, untuk transportnya, ini 900, Bapak, per bulan. Jadi, untuk kirim barang, terus beli bahan baku. Itu info dari teman saya itu 900. Kemudian penggunaan telepon, kuota, listrik, air itu 550. Kemudian untuk alat tulis kantornya, 50. Nah, ini tempatnya tempat sendiri. tempatnya sendiri, waktu itu tanahnya beli 20 tahun yang lalu. Tapi kalau teman saya baru mulai usahanya tahun 2019. Oke. Bawah nggak usah, Pak? Bawah nggak usah. Bawah belum. Labanya berapa, Pak? Laba bulanan berapa? Laba bulanan, laba bersih setelah pajaknya... 1,5 ya? 2,3. Itu nanti habis tuh. Kalau angka yang lain dimasukin, nanti ini makin kecil lagi, kan? Ya, karena... Diantisipasi, ya? Ya, karena ini kemungkinan pengelola ngambilnya terlalu besar itu ya. Sampai 8 juta. Ya. Atau mungkin juga omsetnya sebetulnya lebih besar, nggak segitu. Oh, omsetnya lebih besar, ya? Jugaan saya sih bisa sekitar 50-an juta. Untuk omsetnya, ya? Kalau di sini kan masih... Karena kalau angka HPP yang kosong-kosong itu diisi, ini habis nih. Nggak ada banyak nanti. Iya, yang ini kalau diisi nanti habis, ya, Pak, ya? Kemungkinan di sininya bisa lebih besar, ya? Nah, omsetnya kemungkinan lebih besar. Ya. Baik, Bapak. Oke. Coba ke atas ke neraca sekarang. Ke neraca. Nah, ini rasanya, Pak. Itu apa nggak diisi sekarang aja, Pak? Atau mau nunggu informasi? Simulasi aja sekarang ya sekalian, ya? Nggak di simulasi, ya? Kalian aja deh, Pak. Daripada nanti, supaya kita... Supaya Bapak juga terbantu mengaklukan omsetnya itu berapa pasnya. Oh, ya. Oke. Diisi aja. Minta bantuan teman-teman aja. Teman-teman tahu tuh mungkin harga... ...reflek berapa. Ini dibesarkan dulu atau... Nggak, HPP-nya dulu. Nah, isi dulu. HPP-nya diisi dulu. HPP-nya. Kalau kurang baru omsetnya dijas. Oke. Kalau triplek kira-kira untuk buat satu lemari. Ini kan satu lemari, ya? Satu lemari. Abisnya... Triplek kan biasanya meteran, ya? Iya. Mungkin dua... Kira-kira aja berapa meter. Dua meter. Lembaran. Oh, lembar, ya? Dua lembar, oke. Iya, satu lembar. Satu lembar itu... 36 ribu. Iya, nanti... 46 ribu, gitu ya. Gue lembar nggak mungkin lah. Sebulan. Nggak mungkin, Pak. Dia bikin lemarinya berapa? Oh, bikin lemarinya cuma satu. Satu. Iya, terjualnya satu. Sebulan? Oh, lemarinya cuma satu. Iya. Sebulan terjualnya satu. Ya, karena mungkin baru mulai juga. Biasanya yang sering... Terjual itu kusen... Sama pintu. Pak, Bapak, tripleknya itu pasti Bapak kepakai selain untuk lemari, untuk karambol. Karambol kan pakai triplek, kan? Oh, iya. Kalau karambolnya ada triplek juga, ya? Karambol itu multiplek biasanya 18 mili. Perlembar 360 ribu. Tukang saya, Mas. Nah, itu tukang, tuh. Pengusaha material itu. 360, berarti 400. 100. Oke. 100. Aksesoris lemari, pintunya biasanya ya... Satu. Itu buat pintu. Buat lemari. Buat jendela kan juga pasti ada. Jendela juga kan pakai aksesoris, Pak. Berarti pintu satu, berarti kan ada dua belas. Iya. Jendela... Jendela delapan, dua puluh. Dua puluh, dua saat. Ya, kurang lebih dua satu. Harganya aksesoris... Sekarang 120. Untuk yang paling bagus, ya. Kemudian kaca. Kaca untuk jendela sama lemari. Tadi yang ngasih tau triplek itu mungkin minta tolong lagi, nih. Kaca itu biasanya lembaran juga, Mas. Iya, lembaran. Lembaran hampir sama yang ukuran 16 mili di 240. 240 ya. Tapi butuhnya... Jendela delapan. Lampar hampir tiga lembar. Harganya 240. Ini kemudian... Minus. Minus, kan? Iya, ini sudah minus. Minus. Oh, belum. Ini masih... Ya, ini sudah minus. Masionalnya ketinggian, tuh ya. Gajinya ketinggian, ya? Iya, rasionalnya. Nanti kita cek. Oke, chat. Tapi namanya owner gaji segitu, ya. Wajarlah, Pak Arief. Iya. 2, 2, 2, 0. Omsetnya ke kecilan. Oke, bonusnya 2, 0 juga. Sama 50. Nah, sudah, Pak. Sudah. Sudah. Sudah, ke atas sekarang, ke omset. Omset mungkin... Operasionalnya sudah di-adjust belum tadi, ya? Belum. Operasional aja. Atau operasional dulu aja, Pak. Biar nanti nggak kasih sekali, ya. Coba ke kiri. Operasional, lihat. Nggak rubah-rubah lagi. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, bawah. Rasionalnya. Rasional di HPP. Ini aja. Lain-lain dan promosi itu dimasukin, nih. Lain-lain dan promosi belum ada, tuh? Iya, belum. Ke promosi, misalkan. Yang, ya. Rp150. Kurang. Om Sete, 40 jutaan, ya. Kurang, tuh. Kurang, ya. Rp500, lah. Oke, Rp500. Iya. Kita. Ke penyusutannya dulu, Mas. Ke penyusutan dulu, Pak. Nanti penyusutan dulu ke atas, ke atas. Ke neraca dulu. Baru nanti nge-justnya, Enak. Jadi nanti ngerubahnya sekalian. Nah, ini penyusutan. Wih, tanahnya banyak banget. 2,7 miliar? Iya, karena di pinggir jalan layak persis ke arah Banjaran, Pegirikan ini. Padat duduk. Kemudian lokasinya juga sangat strategis. Ini dia ngambil kayunya dari mana? Dari supplier. Jadi supplier, ada suppliernya sendiri. Iya, ada supplier pemasok sendiri. Ini tempat produksinya, Mas, bangunannya. Iya, jadi itu tanah kisaran tiga rat. Jadi mukanya itu sepuluh, ke belakangnya tiga puluh. Jadi tiga ratus meter persegi. Pinggir jalan layak persis. Tapi bangunannya cuma sedikit ya? Itu cuma 75 juta? Iya, bangunannya memang sedikit. Awalnya sempat mau dibuat kafe gitu kan, merompok, tapi akhirnya ya biasa baru lulus, terus belum dapat kerja, akhirnya pengen buka usaha. Sempat mau buka kafe, tapi terus akhirnya meneruskan usaha bapaknya itu. Bangunannya berapa meter persegi itu? Bangunannya itu kayaknya nggak ada 40 kayaknya. Ya biasa sih bangunan biasa gitu. Jadi bawah ada dindingnya, dinding pakai patah gitu, tapi ada kayu-kayu sama bajaringan buat ngantor gitu, kalau ngawasin karyawannya. 40 meter persegi ya? 40 meter persegi, kali per meter misalnya berapa? 3 juta. Lebih lah mas, ini nggak 75 juta banget sih itu kayaknya. Kalau 40 meter persegi, misalnya per meter bangunannya 3 juta, berarti 120. Ini mungkin bangunan betting aja kan? Iya bangunannya. Betting-pengkel ya, segini ya wajar sih mas. Tapi buat kantor juga itu katanya tadi ada. Tapi kantornya ini, kantornya pakai papan gitu loh. Jadi itu ada dibuat tangga, tapi pakai papan, pakai kayu-kayu sisa gitu dibuat tangga. Bukan bangunan permanen Pak Kang Arief. Bukan bangunan permanen ya. Ini buat workshopnya ya? Buat workshopnya, tapi bukan bangunan permanen, bangunan bedeng tukang. Iya, bangunan tukang. Ya wajar, masuk akal. Kalau permanen emang nggak masuk akal, tapi kalau nggak permanen masuk akal. Oke, ke kanan, geser ke kanan. Analisa penyusutan. Ini sudah ya untuk tanah dan bangunan. Kemudian analisa penyusutannya. Iya. Nah ini. Usahanya mulai tahun? Usahanya mulai tahun 2019. Karena kan papanya tetap jalan sendiri. Jadi anaknya jalan sendiri dengan usaha yang didirikan. Jadi dia lulus tahun 2018. Usahanya mulai 2019. Oke, berarti tiga tahun ya? Iya. Oke, ke bawah lagi? Tiga tahun. Kemudian kendaraan. Ini pick up untuk operasional. Tingirim pesanan customer gitu. Oke. Bawah lagi. Nilai peralatan usahanya kok kecil ya? 20 juta ya? Ya, peralatannya kan memang masih minim kalau info dari teman saya itu yang digunakan dengan dua karyawan. Nah, makanya ini katanya mau kumpul-kumpul untuk beli peralatan baru gitu. Oke. Udah oke, Kang Arief? Berarti ke ini, ke omset tadi ya? Yang terlalu kecil ya? Polumenya aja naikin coba, Pak. Kalau harga kayaknya udah oke kan harga? Iya, harga memang kisaran segini. Apalagi ini infonya, kayunya kan lagi murah. Bahan bakunya. Kayunya lagi murah. Coba aku sen 20. Oke, 20. Kemudian pintunya 15 itu. Pintunya 15. Jendela 10. Loh kok nggak bergerak? Jumlahnya. Oh ya, jumlahnya kok. Nah, ini ada yang manual. Rumusnya kerubah tuh. Ya, sama dengan. Ya, sama dengan. Bisa ya, padahal nggak. Pantasan dirubah kok nggak bergerak. Iya. 41 juta. Iya, sama dengan. Ya, karena itu manual 18 jutanya. Kok nggak mau? Kok nggak mau ya, Pak ya? Harusnya mau, harusnya. Harga unitnya dimanualin dulu, Pak. Yang 900 ribu itu, Pak. Harga unitnya harus. Oh, ya iya. Harga unitnya harus. Oh, ya iya, Pak. Iya, kebalik. Itu manual semua. Nah, 900. 800. Kok malah turun? Tadi 1 juta. 100. 42. 22. 22. 22. Rambolnya 3. Rambolnya 4. 65. 25. Kok tetap belum berubah ya? Bawahnya coba, 41 juta-nya diklik. Sudah, yang nggak berubah harganya diturunin. Harganya tadi 1 juta tuh, Pusen. Oh, iya. Berubah, kan? Ya. Oke, 1 juta. 2 juta 500. Pak lemari tadi harga satuannya 4 juta 500. Oh, 4 juta 500, yaudah. Rambol mahal juga, ya? Ini 1 juta 50. 1 juta 50 tadi, Pak. Coba, Pak. Pemset-nya jadi... Oh, HPP-nya naikin lagi volumenya. HPP-nya naikin lagi volumenya. Disesuaikan, Pak. Disesuaikan volumenya. Tapi itu masih minus. Minus 7. Oh, masih minus juga, ya? Margin kotornya juga 42. Nggak naik, ya? Udah naik marginnya. Tadi nggak segitu. Di laba ruginya berubah nggak? Kayaknya laba ruginya nggak berubah. Bukan, bukan. Di laba ruginya. Laba rugi. Curiga, ininya... Ini ada banyak rumus yang berubah, ya, Mas? Di omset atas. Nggak gerak kayaknya angkanya. Oh, iya. Angkanya nggak gerak. Oke, ini nggak gerak. Yang penjualan tuh yang di E41. Iya, maksudnya masih 41 juta. Di situ tadi udah 50 juta. Sama dengan. Nembak rumus aja langsung nembak omset. Sama dengan klik yang... Klik kanan. Yang ini, ya, Pak. Ah, iya. Diklik. Makanya nggak berubah. Ini tapi sudah berubah, ini. Coba itu sama nggak? HPP-nya sama nggak? 23 di bawah totalnya berapa? Bawah. 23, 6, 90. Oke, udah sama ya. Iya. Itu udah rumus yang HPP. Iya. Coba dilihat satu-satu. Takutnya bukan rumus. Ini sudah rumus. Nah, bawahnya. Sudah. Oh, ini labah. Ini sudah labah, Pak. Langsung labah 10 juta tuh. Iya. 9,8. Nggak, 10 yang dipakai sebelum pajak, Pak. Oh, yang sebelum pajak ini ya, Pak, ya? Sudah geser kanan. HPP-nya di ini, naikkan lagi. Oke, HPP-nya ini jadi 4 gigbik. Reflect-nya jadi 3. Dan aksesoris-nya 24. 24. 24. Raja-nya jadi 5 lembar. Ini tempat ini, nggak tahu, nggak ada. Klem-nya jadi 3 kilo. Kalau di Ardian lo, kaduk terakhirnya, yang terakhir kalau aku ini, kan? Pak Yusuf itu di-mute, Pak Yusuf. Cet-nya 3 kilo. Pernis-nya jadi 3 kilo. Pak Yusuf di-mute itu ada ibu-ibu Arisan. Iya, mau harus menuri, Pak. Saya nggak bisa mute sih. Saya bukan... Mas Gakofar, Mas Jurnal, saya dijadiin co-host dong, biar bisa mute peserta yang Arisan. Ada ibu-ibu Arisan. Iya, baru-baru sekali pakai. Sekali pakai, kan? Sekali pakai, kan? Berapa kali? Udah, saya mute-mutein semua. Udah, lanjut, Pak. Ya, ini margin versinya, tapi masih kecil, ya, Pak. Masih 5,54 persen. Labanya berapa? Labanya 2,9. Ya, itu aja. Tadi kan ini 2,9 juga, kan? Ya, ya. Gaji pegawainya dikecilin aja dikit. Oke. Berapa sih gaji pegawainya? Gaji pegawainya 4 juta, karena seminggunya itu 1 juta. Tapi memang udah segitu, Pak Arief. Nggak apa-apa. Ownernya aja yang kegedean. Ownernya turunin dikit. Oke, ownernya dikuat 6 juta gitu ya. 7 juta aja, Pak. 7 juta, kurun. 7 juta lah. Jadi, sebulan itu gaji 15 juta. Owner sama... Sama pekaryawannya, ya? Ya. Sudah, Pak. Udah, kebawah. Kita lihat. Bisar kiri. Labanya jadi 3 koma, ya? Loh, kok nggak berubah labanya? Labanya kok nggak berubah? Berarti di gajinya itu nggak ada rumus. Apa rumusnya? Ini ada rumus yang nggak ngeling? Nah, itu tuh di gaji. Oh, ini. Oh, iya. Di gaji. Sama dengan. Oh, manual. Jangan manual. Iya. Iya, Pak. Gaji sama dengan. Sama dengan nembak langsung gaji pegawai itu loh. Pegawai. Klik, enter. Pegawai gaji pengelola sama dengan nembak gaji pengelola. Nah, ini ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, jangan Bapak-Ibu merubah yang warnanya putih. Itu isinya rumus. Kalau itu dirubah, jadi nggak... Angkanya nggak menyesuaikan. Labah bersihnya jadi 3,9, Pak. Iya, 3,9, Pak. Kan kita ngurangin gaji pengelola. Iya. Yaudah. Ke Neraca sekarang. Ke Neraca. Ini, Pak. Ini kas-kasnya. Banyak banget, ya? Banyak kok. Jadi betul banget angkanya. Coba kebawah sedikit. Labahnya nggak masuk akal nih. 100 juta. Laba bulanannya cuma 3,9. Kok 1 tahun bisa 1 tahun? Bukan, bukan. Eh, iya. Kok 100 juta ya itu? Aneh ini. Oh, yang 2021. Coba lihat kebawah. Yang 2021. 2021. Iya, ini. Itu. 100. Ini ada yang salah nih, Pak Arief. Satu bulan 3,9. Logikanya harusnya kali 12. Nggak sampai 12. Coba ada rumus yang ini kali. Coba dicek satu-satu. Rumus yang rumah ini. Dari mulai atas, dari mulai atas. Dari atas, dari atas diurut satu-satu. Ini rumusnya ada yang berubah. Dari sini ya, Pak. Ada yang manual, jangan-jangan. Itu rumus ya. Kebawah. Turun satu baris, satu baris saja. Dicek. Ya, ini rumus. 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 Terus. 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 Rumus. 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 Ini juga rumus. Rumus semua, Pak. Disitu. Dari atas, udah salah nih. Udah 32 belitas. Ini ya, disini ya. Nggak, total pendapatannya ini udah ngaco nih. Dari total pendapatan di atas nih. Coba, Pak, yang di G45 itu di nol kan, Pak? G45. G45 di nol kan? Ini ya. Golf 45. G45. Yang setiap itu diketik nol. Omsetnya nggak berubah, ya? Coba ke itu, ke omsetnya. Omset yang 2021. Nah, ini. Yang atas, atas. Yang penjualan yang atas. Ini kan HPP. Oh, iya. Oh, ininya salah rumusnya ya. Rumusnya di copy dari bawah aja ke atas tuh. Dari HPP di copy ke atas. Geser aja ke atas. Itu di copy ke atas. Klik kanan copy aja, Mas. Nah, gitu. Ini ya. Ya, udah ya. Udah. Coba di klik lagi atas. Oh, udah. Ya. Udah. Udah ya. Udah benar ya, Pak, ya? Udah. Udah. Udah benar terus. Oh, iya. Ini sudah berubah jadi 47 ini. Nah, itu baru benar. Iya, ini sudah jadi 47. Makanya laba. Itu selamanya di mana, ya? Laba cuman 3 juta kok. Satu tahun mendapat 100 juta tuh dari mana? Iya, tadi kok bisa 100 juta dari mana, ya? Iya. Itu dibalikin lagi jadi 10 tuh. Iya, ini. Nanti dulu 2021 gimana dengan 2022? Lebih rendah atau lebih? 2022-nya ini. Lebih bagus. Kenyataannya 2021-nya lebih rendah 10 persen. Lebih rendah apa lebih tinggi daripada 2022? 2022-nya lebih rendah daripada 2021. Karena ini baru 6 bulan. Januari sampai 7 bulan. Oh, iya. Jangan 6 bulannya. Artinya dalam rata-rata per bulan yang sama. Rata-rata per bulan. Oh, rata-rata per bulannya. Januari 2021 dengan 2022 bagus mana? Februari bagus mana, gitu loh. Itu bisa lihatnya di mana, ya, Pak? Perbandingannya jadi kira-kira aja, Kak. Atau menurut informasi onernya aja? Kalau dia bilang, oh, 2022. Kalau menurut informasi onernya di Januari sampai Juli ini, ini penjualannya lagi menurun, Pak. Oh, berarti lebih tinggi 2022, ya? Eh, lebih tinggi 2021. Lebih tinggi 2021. Lebih tinggi 2021. Iya, ini lagi menurun. Karena kemudian karena menurun, akhirnya ini yang menjadikan di sini persediaannya jadi tinggi. Dia hanya beli kayu, karena kayunya lagi murah. Tapi yang beli ininya masih sedikit. Dibuat minus aja, Pak Arief, ya? Iya, dibuat minus aja. Minus 5 aja lah. Mau minus 5 atau minus 10? Yang di G45 itu jadi minus 5. G45, Mas. Ini jadi minus 5, gitu ya, Pak? Ya, minus 5 atau minus 10. Kira-kira lebih rendah berapa persen. Yang tadi G45 tadi. Yang tadi G. G45. 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 Nah, itu. Menus 5 nggak apa-apa lah. Ya. Udah ken raca. Ini neracanya. Nah, ini baru benar. Ini persediaannya udah tinggi ya. Yaudah, pakai data apa adanya aja. Kasdan Banknya dikasih tahu nggak? Kasdan Banknya yang tahun 2022, ini 20 kasnya. Nah, banknya itu. Ini tadi di sini, 1.15. Yang di Bank nggak ada infonya. Jadi, dia pegang kas. Yang di Bank nggak ada. Berkurang karena buat beli persediaan ini. Mas, coba ke kolom F sama G, Mas. F, G, 14. Dua angka di belakang koma dibuang aja. Dua angka di belakang koma dibuang aja. Jadi, Pak, tapi pakai rumus. Bukan itu komanya aja. Komanya aja dibuang. Dua angka di belakang koma. Itu kan rumus. Iya, dihilangin. Nah, dihilangin komanya. Nah, gini aja ya. Nah, jadi kita tahu. Tapi kenapa duitnya dia, eh... Berarti ada yang hilang ya uangnya? Bukan, bukan hilang. Ini ada kelebihan uang. Kelebihan uang, kelebihan aset ini. Kelebihan uang, kelebihan aset lancar. Atau karena ininya bertambah ya? Persediaan barangnya bertambah. Nggak logikanya. Iya, persediaan nambah kan perlu uang juga dia belinya. Iya, buat beli uang ya. Artinya beli persediaannya nggak logis ya? Nggak, persediaan barangnya kegedean. Kegedean, nggak logis. Misalkan di sini awalnya 50, 50-nya berat beli ini kan... Kurang uangnya. Iya. Ini saya juga nggak yakin sampai 75 juta nih, Mas. Yang persediaan ini? Yang... Ini informasi dari teman saya juga sih, Pak. Saya dapat inputkan sesuai yang disampaikan. Karena memang belum ada pencatatan yang akuntabel kan. Nah, itu nanti salah satu pendampingan. Itu dia ngira-ngira persediaan barang 75 itu dari mana ya? Ngira-ngira. Iya, itu hanya perkiraan. Itu hanya perkiraan. Karena nggak ada akuntansinya, nggak ada. Coba buat 25 juta aja, coba. Banknya dikurangin. Nah, ini buat 25 juta saya nggak yakin nih 75 juta. 75 juta berarti dia nimbun kayu banyak banget ini. Iya, memang di lokasi dia memang nimbun kayu banyak banget, Pak. Kalau di lokasinya. Dia belinya dari mana ya? Labanya cuma segitu kok. Ada kemitraan gitu kan. Nah, itu pada nitip-nitip ke situ. Oh, ya berarti bukan asetnya dia dong. Dia ini, bayarin, Pak. Tapi dibayar, bukan nitip. Iya, dibayar. Iya, bukan nitip. Iya, bayarnya kan pakai uang ya. Berarti uangnya banyak dia sebetulnya. Iya. Dari mana uangnya? Dari modal bapaknya gitu? Dari modal bapaknya? Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini info yang 20 juta itu juga katanya ada tambahan modal dari bapaknya. Iya, ini sih pasti ada tambahan modal dari bapaknya. Kalau kayak gini, Pak. Karena kalau hanya dari usaha aja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Mengandalkan dari usaha. Dan pinjaman juga dia nggak ada, kan? Nggak ada, nggak ada pinjaman. Ini berarti ya satu-satunya logikanya adalah ini injek dari bapaknya. Iya. Injek dana dari bapaknya buat nambah modal. Tapi ini ada bisnis yang nggak sehat nih. Persediaan barangnya nambah. Iya. Tapi kelas dan banknya habis. Habis. Karena tadi... Buat beli ini, Pak. Buat beli persediaan barang. Jadi, Januari sampai Juli 2022 itu penjualan pusen jendela pintu itu turun. Tapi dia nimbun kayu di gudangnya. Karena harganya lagi murah. Lagi murah itu. Nah, itu. Karena kalau misalnya ini 60 juta. Tas dan banknya 60 juta. Persediaan. 136 ke 36. Iya. Ya, ini paling... Itu banknya dari informasi dari dia? Banknya? Iya, informasi dari dia. Uangnya udah... Uangnya nyampur apa udah misah? Sama pribadi? Itu masih nyampur, Pak. Oh, masih nyampur. Karena kan pencatatan usahanya belum dipisah antara uang pribadi sama buat usahanya itu masih dicampur jadi satu. Salah satu nanti pendampingan UMKM-nya. Salah satunya itu. Artinya, catatan keuangannya, akutansinya itu harus terpisah antara dia sama usaha mebelnya itu. Berarti uang... Kalau ini uang banknya yang harus diturunin. Uang banknya. Sama persediaan barang juga turunin aja kali ya. Persediaan kegedean itu. Coba 50 juta aja, Mas. Ini 50. Atau turunin setengahnya aja semua persediaan barang turunin setengah, banknya turunin setengah. Coba. Coba itu... Kurangin setengah berapa? Setengahnya. 37 ya. Tapi gak terlalu jauh sih. Berbanding yang tadi. Tadi jomplang banget. Yang kemenkok sampai gratis artifikasi. Kalau yang ini... Ini juga turunin setengah aja. Aku turunin setengah aja ya. Ini aku ikut nih. Dari kelima nih. Ini siapa ini? Ya apa yang Arisen lagi nih? Nah udah. Oke lanjut. Lanjut. Ke kolom mana, Bapak? Oh, naikin lagi aja persediaan barang. Naikin dikit, Mas. Naikin dikit. Yang 2001 sama 2022. Yang 2022. Kalau misalnya... Ini persediaan barang turunin... Ini berapa sih? Sudah sih. 73 kurang 51. 20 ya. 20-an. 20-an ya. Ya udah kurangin 10-10 aja. Persediaan barang kurangi 10. Bangnya kurangi 10. Oh yang ini kurangi 10 ya? Jadi... Biar gak terlalu jauh. Bukan yang banknya ya. Banknya yang 2021 juga kurangi 10. Kurangi 10 juta. Bukan kurangi 1 juta. Itu kurangi 1 juta. Oh iya. Nah, ya udah gak apa-apa. 2022 malah banknya gak ada sama sekali. Ya, karena buat beli persediaan barang. Buat beli persediaan ini, Pak. Naikin lagi aja, Mas. 10 juta, Mas. Persediaan barangnya. Oh, ini naikin ya. Mas, 2022 sisain saldo minimal aja, Mas. Gak mungkin juga nol. Oke. Misal... Saldo minimal ya. 200 ribu lah. 200 ribu. Atau 1 juta aja. 1 juta aja. 1 juta aja. Nol sama sekali gak mungkin juga. Bangkut dong. Ini pake BSI mungkin, Pak. Yang gak kena admin. Oke. Udah sih. Oke. Ini... Udah ya, Pak ya? Udah lah. Udah lah. Iya. Gak terlalu nyomplang. Kalau tadi tuh, ini banget. Nyomplang banget. Udah, Mas. Oke. Nanti ini nanti diubah di Uka 3-nya juga ya, Pak. Iya, pasti berubah semua. Uka 3 sama Uka 6 dan Uka 8-nya. Makanya Bapak Ibu harus pahami basic-nya itu di Uka 1. Kalau Uka 1 angkanya benar semua, mau dibawa ke Uka 3 sama Uka 6 dan Uka 8 udah gak masalah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Udah jam 10.10, Pak? Mau istirahat dulu? Boleh. Sambil nyiapin buat materi Uka 8 ya. Oke. Bapak Ibu kita istirahat dulu ya, Kang Yusuf. Udah terasa, udah jam 10 aja. Kita istirahat dulu. Tadi telat masuknya, Pak. Jam 10.30 ya? Iya, 10.25 lah. 10.25 udah mulai stand-by. Oke. 10.30, Pak. Biar tenang opinya. Iya, gak apa-apa. Yang mau 10.30. Tapi 10.25 udah mulai. Oke. Eh lah, kok ini? Bentar. Bentar, bentar. Salah, Pak. Salah. Harusnya yang Excel ya, Pak? Nah, yang Excel aja, Bu. Gabungan. Yang gabungan. Ini masih. Bentar. Data buka, Pak. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Besarkan, Bu. Buka satunya udah belum ya? Buka satu belum, kayaknya. Buka satu udah belum? Belum pernah. Ya, dari Buka satu, Bu. Ya. Marcinnya segini, Pak. Ke kanan dulu, Bu. Dari SDM dulu, Bu. Kenapa? Dari SDM. Ini apa? Bahan kimia ini? Iya, Pak. Kan itu di-terjen dan lain-lain. Nah, ini SDM-nya. Kemarin kan dari sananya isinya cuma 2 juta. Terus karena otak-atik biar mesin bersihnya seperti itu, jadi ini tak tambah, Pak. Oke, sabun cuci piring, deterjen, pembersih lantai, sabun mandi, spray hikienis, spray hikienis. Oke, 93 juta. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Wah, nggak ngerti ini. Sama. Naruta, Naruta, Etanol, Sanisol, P40, CMC, NP10, ini apa lagi? Oke, lanjut. Kamprulan, Sodium Benzolat, Pro-Konstrat, Air, Reservatif. Oke, jadi ikian botol kemasan, botol kemasan. Stiker plastik saya. Oke, udah semua ya ini ya? Iya. Kalau yang belum juga nggak tahu juga. Yang belum apa-apa. Makanya. Dia salah bahan juga kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu, Pak. Salah bahan juga nggak ngerti juga. Jadi pas itu, saya sama UMKM-nya, saya bawa laptop, saya ngetikin dia yang ngomong apa aja, gitu. Ya. Udah, Bu, bagus, Bu. Ya udahlah, lanjut, Bu. Nah, entah dulu, entah dulu, entah dulu. Itu total asetnya kecil banget. Bahan penolongnya, coba. Nah, itu kalau ngarif, total asetnya betulin sekalian. Total asetnya kecil banget. Bahkan nggak punya apa-apa, Pak. Hah? Rumahnya ngontrak? Rumahnya? Bukan. Pak, boleh saya cerita ini juga kayaknya Allah yang menggerakkan. Jadi saya ketemu ini memang mungkin Allah yang menginginkan. Jadi beliau itu datang ke Jogja dalam keadaan habis dikudeta ceritanya. Nah, jadi memulai dari nol. Terus perusahaannya yang di Semarang sekarang, jadi sistemnya menyewa. Di sini dia ngontrak di rumah. Nah, karena untuk perusahaan ini, biar bisa lolos produk, tempat produksinya harus punya peralatan sesuai dengan standar BP POM. Padahal itu pabriknya dia sendiri sudah dikudeta. Jadi sekarang, biar ini bisa tetap jalan, dia sewa tempat lain yang sesuai dengan standar BP POM. Nah, itu yang jadi kelemahannya sekarang, Pak. Nah, makanya setelah ini saya punya janji sama beliau, sananya ini nanti udah beres. Ya, nantilah ikhtiar mencari mitra gitu, Pak, untuk tempat di Jogja. Oke, Bu. Masalahnya ini asetnya kecil banget. Dia rumahnya ngontrak, Bu? Ngontrak, Pak. Karena pabriknya masih atas nama dia, tapi sudah nggak bisa dikuasai. Ini udah dari tahun berapa sih, Bu? Dia 2016. Nggak, maksudnya sejak di kudeta itu tahun berapa? Kudeta ini setelah pandemi ini. Oh, baru ya? Seru juga, Pak. UKM ada kudeta ini. Yang ini aja, yang data ini yang dimasukkan ini kan berarti yang data yang sekarang, kan? Apa adanya ini? Yang sekarang ini berarti mulainya tahun berapa? 2021? Nah, saya ngikuti pembukuannya dia, ini antara Januari sampai Desember, dia ada catatannya seperti ini. Jadi, awalnya saya memang murni data dari dia gitu. Nah, baru saya udik-udik setelah margin kotor sama ininya kok nggak sesuai. Terus kata-tanya, kemarin itu kalau yang ini harus sama ini, yang ini. Nah, makanya... Nggak sesuai apanya, Bu? Berapa emang? Yang data aslinya berapa margin kotor? Jadi, kemarin sini jomplang, jadi kayak duitnya kemana ya? Ya, memang bener, duitnya memang secara realnya itu dia hanya pegang uang 7 juta di akhir kemarin. Terus tahun sekarang pegang 4 juta. Nah, itu kan kalau dibiarkan kan kemarin katanya ini, ini harus nggak boleh jomplang yang ini sama ini. Nah, itu duitnya kemana, Bu? Katanya, Bu? Kalau kemana ditunjukin itu jadi ada rekening. Nggak tahu caranya gimana. Pokoknya kayak sinetron persis, Pak. Saya juga nggak ngerti. Oh, bisa ya di dunia nyata ada kayak gitu, gitu. Nah, ini ada yang nggak masuk akal, Bu. Coba, Ibu, labanya ke bawah, Bu. Asetnya gede banget, tapi jaminannya nggak gede sama sekali. Tapi nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Ini kalau lihat sepintas aja udah aneh, Bu. Nah, gimana, Pak? Yang mana, Pak? Ke bawah, ke bawah lagi tabannya. Jadi ini labanya gede, tapi nggak punya aset. Iya, makanya ini saya tulis di sini, Pak. Ini, not uang ini seharusnya ini. Nggak, ke laba rugi, Bu. Kita lihat laba bulanan. Laba rugi. Ini meraca, ke bawah. Bawah, Bu. Laba rugi di bawah. Nah, ini. Tapi yang laba. Oh, nah itu, Bu. Logikanya ya, kalau satu tahun dia punya... Punya... Eh, satu tahun. Satu bulan punya laba 15 juta. Satu tahun berarti berapa, Bu? Satu tahun sekitar 300-an. Berarti 115 juta x 12 bulan, ya? Iya. Berarti kalau 15 juta x 10 aja 150 juta, ya? Iya. Nah. Asetnya dia di usi bisnis besar, tapi dia nggak punya apa-apa. Itu kan jadi aneh, Bu. Paham, ya, Bu, ya? Aset tetapnya juga kecil banget, ya. Satu-satnya ada, Pak, di Semarang. Nah, itu dimasukkan, Bu. Yang di Semarang itu, kalau harapannya dia masukkan. Masih punya dia atau udah diambil alih, sih? Sudah diambil alih, dia harus melakukan proses hukum. Oh, ya nggak bisa kalau udah diambil alih. Kalau udah diambil alih, jangan. Nggak bisa. Yang memang yang real, yang ini. Kalau gini, ini jangan-jangan perhitungan bisnis sebelum kudeta, ya, Bu? Setelah kudeta, yang benar yang mana, nih? Dia di kudetanya kapan? Kudetanya pas selesai pandemi ke Jogja. Berarti belum lama, kan? Bulan apa dia mulai menjalankan usaha setelah kudeta? Dia sewa satu tahun di sini. Berarti... Satu tahun. Satu tahunan. Satu tahunan. Berarti kalau gitu, laba 2021 nggak full satu tahun ini, ya? Yang mana, Pak? 2021 mulai bulan apa? Oh, dia 2021 punya... Dia itu secara catatan sebenarnya ada, cuma dia nggak mau mengakui asetnya karena dia belum bisa ambil alih lagi. Nggak, begini. Bu, Ibu pisahkan. Sekarang Ibu mau pakai data yang mana? Data keseluruhan? Apa data setelah dia menjalani usahanya sendiri? Data sebelum kudeta mau dipakai? Apa data setelah kudeta? Kalau ini data sebelum kudeta kebawa, ini, Bu. Karena asetnya jadi besar banget. Gimong, pimpinannya apa gimana sebaiknya? Ya, sebaiknya di cut off. Ibu anggap dia mulai bisnis baru. Tahun 2021. Supaya asetnya tidak besar. Ini asetnya dia besar, tapi hartanya dia sedikit. Jadi aneh. Karena dia masih ada pengakuan aset dari usaha yang sebelumnya, yang di kudeta itu. Dia mulai menjalankan usahanya sendiri setelah di kudeta itu tahun berapa? 2021 kan? Iya, betul. Bulan apa? Kemarin bilangnya ngontraknya per awal Januari. Januari 2021? Iya. Oke. Januari 2021. Udah langsung omsetnya 93 juta di Januari 2021. Jadi, iya juga ya. Dia yang ngasih data. Masuk akal kan? Nah, mesti gimana Pak? Gitu. Saya cuma ngikutin mau dia yang... Nah, balik. Balik ke kanan. Kanan. Ke kanan. Ini makanya kalau lihat. Ini yang omset 93 juta ini yang omset sekarang atau udah diutama? Pasti omset lama. Rata-rata omset lama dibawa sama dia itu. Enggak, soalnya Bupang ini ngotak-ngatik juga. Kalau ini saya enggak ngotak-ngatik Pak. Dia yang ngomong ke saya, terus saya nulis. Yang ngomong ke saya, dia nulis. Saya cuma ngatik-ngatik ini. Ini taruh bas seribu tadinya berapa ya? Karena kan ini jadi tata tambah yang ini. Oke, ke atas dulu, Bu. Ke atas. Sedikit, SDM saya mau lihat. Nah, op-op-op ke bawah. SDM saya cuma mau lihat SDM. Nah, ini saya udah katik. Kemarin yang ini 2 juta. Oke, berarti omsetnya emang kebesaran. Maksudnya baru usaha langsung 93 juta omsetnya. Kan enggak mungkin. Baru 1 tahun loh. Sekarang dia berapa omsetnya? 93 juta? Sekitaran seperti itu, Pak. Jadi, benar. Dia bilangnya waktu awal pertama wawancara itu bilangnya 50. Target itu 100 juta. Nah, setelah saya hitung itu kemana? Jadi ketemunya 93 juta. Oh, ya. Kita balikin ke 50. Makanya kegedean ini. Hitung-hitung dapet 93 dari mana, Bu? Dari sini, Pak. Udah, kita balikin aja lagi. Udah, turunin omsetnya. Turunin omsetnya. Sesuai informasi dia, 50 jutaan aja. Berarti di mana? Sini? Turunin aja volumenya. Turunin volumenya, Bu. Volumenya aja dikut. Nah, itu turunin. Coba, Ibu sendiri. Bisa enggak? Ini yang kemarin saat rubah yang ini. Kita ganti 300, ya. Kemarin 300. Ya, turunin aja. Turunin. Pokoknya Ibu rubah yang mana? Kembalikan lagi, coba. Kita coba. Karena kalau memang benar itu, yang 93, harusnya dia tahun ini udah bisa beli rumah dia. Oh, gitu ya? Iya. Minimal nambah aset, lah. Minimal nambah aset, beli rumah. Begini, Pak. Ya, maksud ini. Oke. Berarti ininya dirubah, ya? Dirubah, dikembaikan. HPP-nya dirubah. HPP-nya dirubah. Kecilin lagi, volume-volumenya dikecilin. Volume-volumenya aja, Ibu. Kalau tadi, botol tuh, botol. Di HPP juga ngelubah, volume-volumenya. Jadi, di harga ya, volume-volumenya, ya. 60 jadi 300. 60 jadi 300. Terus. 250. 250. 200. Terima kasih. Terima kasih. Berarti bahan utamanya sekarang. Nah kalau bahan utama, saya tidak paham perbandingannya bagaimana Pak? Sudah turun-turun. Turun-turun di nanti. Berapa persen? Tadi turunnya berapa persen ya? Yang seribu turun 300, berarti turun 70 persen. Dari seribu jadi 300 kok? Ya. Ada yang 500 dari 300. Coba aja diturun-turun ini nanti kita sesuaikan. Ini separohnya aja ya Pak? Separohnya berarti 80, 82, eh 85 deh. Ya kasih separohnya aja semua Bu. Terima kasih. Tidak. 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 Coba lihat margin gitunya. Geser kiri sedikit, terus naik sedikit. Naik. Naik sedikit. Ya, Om. Gajinya berarti turunin. 4 juta coba, Bu. Jangan 2. Gak gaji onernya jangan 2 juta. Gaji onernya 4 juta coba. Kemarin ngakunya 2 juta malah ya? Iya. Gak mungkin. Sudah lihat laba, Bu. Gecer kiri. Lain-lainnya gede banget ya, 10 juta apaan itu? Oh ya, ini serupa berarti ya. Karena mengikuti kemarin. Iya, jangan. Apa itu kok? Segede gitu? Kemarin. 1 juta aja gak apa-apa. Iya. Oh, jadi gede kan? Balikin bersihnya jadi naik. Balikin lagi aja gajinya berarti. Ke kanan balik lagi, Bu. Gajinya kembalikan lagi. KPP-nya naikin lagi aja dikit, ya? Iya. Kanan, Bu. Kanan. Kanan lagi. Gajinya kembalikan aja jadi 2 juta lagi. Eh, keji pegawai. Gaji pegawai yang 2 juta. Ini jangan dikurangi lagi, Bu. Udah, kebawah. HP-nya tambahin dikit-dikit. Bungin naikin dikit, Bu. Yang mana, Pak? Jadi 100. Coba, ayo sama saya. Itu jadi 100. Itu 30-30. Yang gede-gede aja tuh. Parfum tuh naikin. Parfum berapa? 10. 10. Asam sitrat. 11 deh, parfum 15, Bu. Asam sitrat. 8. Etanol. Oh, udah dah. Udah ya. Masih belum, Pak Arief. Masih kegedean nih. Udah cukup tuh, Pak. 20 persen. Oh, tinggal operasionalnya ya. Coba kiri lagi, Bu. Lihat labanya. 6, masih gede. Penyusutannya sekarang. Terset. Peneraja, Bu. Setetapnya. Ke atas, Bu. Peneraja. Motor 1. Peralatan dan mesinnya kecil banget ya. 7 juta. Segitu, Bu. Peralatan dan mesinnya, Bu. Totalnya? Katanya sih. Omset 50 juta ya. Bikin aja 10 juta, Bu. Yang apa, Pak? Peralatan dan mesinnya. 7 juta, omsetnya 50 juta. Wow. Asal kekecil. Kenapa 15 juta ya? Peralatan yang? Ya, yang itu. 7 juta. Berapa? Bikin aja 10 deh. 10. 10. 10. 10. Tahunnya udah, Bu, ya? Tahunnya udah sesuai, belum coba lihat? Belum di-check lagi. Ke kanan. Ke kanan, Bu. Analisa penyusutan. Bawah, Bu. Ke bawah. Bawah. 1999. Oh, motornya jangan, Bu. Motornya yang pas, itu aja. Berarti 2021, ya? Motornya, ya? Ya. Nah, ini. Kan ini kayaknya mulainya 2021, kan? Anggap saja 2021. Ini, Pak. Iya. 2021, Bu. Ganti. 2021, terus berarti jadi 12 bulan, Bu. Oh, yang bawah. Ya, itu. Oke. Peralatan udah ya? Coba ke bawah. Sama. Peralatan 2021. Oh, 12, Bu. Jangan 19. Ya. Oke, sip. Coba kita lihat. Gak banyak berubah sih, kayaknya. Labanya ini. Coba ke bawah lagi, Bu. Kelebihan, kelebihan, kelebihan. Nah, ini nih. 6 juta, 6 tiga, 4 tiga. Yang omset 2021, anggap aja lebih sedikit ya, dibanding tahun 2022 ya. Karena kan baru mulai lagi dia, kan? 2021. Oke. Yaudah, kita setting aset lancarnya, Bu. Gede loh, labanya. Dia bilang labanya satu bulan berapa, Bu? 50. Laba, laba, Bu. Laba, Bu. Laba. Laba. Berapa rupiah? Ini, Ibu, nanya-nya. Sebulan untungnya piro. Iya. Nah. Tanya ke dia, rata-rata untungmu sebulan berapa? Mas saya tanya, cuma, ya sekitar 35 persen dari 50, Bu. Gimana sih? 35 persen. 25 persen dari 50 itu gede loh. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, Bu. Gede. Bukannya itu, itu bersih. Mungkin 35 persen margin kotornya kali. Pak Arief, ini emang margin kotornya kayaknya mungkin 35 persen sampai 40. Kenapa? Karena kan ini kombinasi jasa ini. Iya. Ada, ada ini juga bersih-bersih kantor, masjid. Yaudah, mau dinaikin lagi HPP-nya. Ini toko kimia ya, Pak? Ini. Bukan toko, produksi. Bukan toko. Dia produksi ini, Pak. Pembersih. Produksi pembersih. Pembersih emang kecil sih, marginnya. Iya, marginnya kecil. Tapi ini kok gede banget. Yaudah, HPP-nya naikin lagi aja tuh. Naikin dikit. Coba ya, ambil yang gede-gede. Tadi yang belum dinaikin, apa? Ini kasnya dibenerin nggak, Pak? Bayangan saya laba, nanti, Bu. Bayangan saya laba bersihnya tuh nggak akan lebih 5 juta ini. Ini kan 6 juta, sekian. Kalau omset kemarin pas pandemi sampai 1 miliar. 1 miliar setengah. Tapi itu sebelum dikudeta, kan, Bu? Bilangnya pas corona gitu, ya? Iya. Maksudnya, kayaknya itu sebelum dikudeta itu omset segitu dayanya. Ini kan kita ngambil data yang setelah dikudeta, kan? Karena, Bu, kalau omsetnya 1 miliar. Karena kalau ketika pandemi omsetnya 1 miliar, dia rumahnya nggak ngontrak, Bu. Nanti nggak sinkron data-datanya soalnya. Jadi kita konsisten ngambil yang pas kudeta aja, Bu. Itu. Karena kalau nyampur-nyampur, nanti jadi nggak konsisten. Satu sisi omsetnya 1 setengah, tapi nggak punya ini, ya. Nggak punya aset, kan, aneh, gitu. Oh, berarti nggak bisa dikasih note gitu nggak bisa, ya, Pak, ya? Tetap harus secara ririnya kelihatan gitu, ya? Iya, lah, Bu. Iya. Nanti kalau note, Ibu bingung isi-ngisi-ngisi-ngisi nanti. Ini mendingan udah konsisten aja, ngambil yang setelah kudeta gitu aja lah. Yang sebelum kudeta udah lupakan lah, gitu. Itu aja, Bu. Anggap dia usaha baru mulai 2020. Anggap aja usaha baru, gitu aja. Oh, ya. Nah, kalau ini sudah masuk akal nggak, Pak? Ya, ini makanya. HPP-nya dinaikin lagi. Tadi yang belum naik apa ya? Yang gede-gede. Coba keubah tadi. Nah, etanol tuh naikin aja. Etanolnya 30, misalnya. Oke, terus PEG 40 jadi 20. Nah, udah cukup kan, segini? Tapi itu mesin dikotornya jadi nggak sesuai standar, Pak. Nggak apa-apa. Ibu, jangan ngikutin ideal standar. Realisasinya gimana di lapangan. Kalau Ibu ngikutin sesuai standar ini, perhitungan nggak ada yang kena, Bu. Jadi malah ngawur nanti. Nggak sesuai sama kondisi di lapangan. Jadi, Pak Arief, Bu Parmin ini ngejar margin kota dengan margin bersih ideal. Iya. Ya, susah kalau begitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Nggak sesuai dengan kondisi di lapangan, malah jadi aneh. Oh, gitu. Baik. Yaudah ini aja. Bagaimana geser ke kiri, kita lihat labanya. Kita 5 jutaan. Masih ketinggian, Pak Arief. Hah, ketinggian tuh, Pak? Saunya ketinggian gimana, Pak, cara logikanya? Saya sih menduga, itu kali aja. Kalau kali 12, berarti kalau 5 jutaan, harusnya dia ada 60 juta, ya. Oh, iya. Sementara dia bilang 50. Tapi omset itu bukan. Omset, Pak. Omset. Dan banknya dia berapa? Terakhir bilang yang 21, 7 juta. Yang Juli ini 24 juta. Nah, kan. Kecil banget, kan? Mau kok, sebulan labanya 5 juta. Sebulan labanya 5 juta. Tapi uang yang dia pegang setelah 1,5 tahun. Sangat semua, ya. Bukum, bapaknya kenapa? Yalah. Ustaz siap, no, sebarang. Nyetriko, le. Nganu. Ada islan lewat. Maaf ya, Bapak Ibu. Ada islan lewat. Sambah bulanan 5 juta. Temannya, Bupan Menil. Laba bulanan 5 juta. Tapi sekarang setelah 1,5 tahun menjalankan usaha, dia hanya punya uang 5 juta sama 7 juta. Berarti nggak masuk akal, Bupan. Itu uangnya kemana, ya? Kebetulan ini, Kehidupan sadari? Kan ada gajinya. Kan udah ngambil dari gaji. Prefer, prefer. Anak-anak? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, begitu sih. Udah. Ya udahlah, sesuaikan aja. Aset lancarnya kita sesuaikan aja, Pak Samsi. Iya, makanya. Makanya ini datanya, karena ada kudeta itu sih, jadi bingung kita. Nggak, dia ini, pengusaha ini bener, kata teman-teman di chat tuh, dibaca deh. Nggak bisa move on. Data lama masih dibawa. Iya, makanya. Jadi, jadi kecampur-campur gitu loh maksudnya. Tidak sesuai dengan realita sekarang. Ketika ditanya omset, omset yang lama. Ditanya laba-laba yang lama. Betul. Ya udah. Padahal sekarang dia asetnya udah nggak punya. Nggak punya uang, di cash dan banknya itu sedikit. Jadi, UKM kan harus seharistis, Bu. Nggak bisa kalau usaha yang lama sudah diambil alih orang, yaudah. Kita fokus ke yang baru. Kita fokus ke yang baru aja. Jadi, yaudah pakai data-data yang baru aja. Pakai data yang baru. Makanya, apalagi kalau dia baru usaha, terus tiba-tiba omsetnya bisa 50 juta lebih, itu kan aneh. Kalau misalkan dia masih pakai customer yang lama, mungkin nggak? Nggak apa-apa, Bu. Pakai customer yang lama, mungkin. Tapi nggak. Mungkin ujuk-ujuk, punya aset banyak, keuntungannya langsung besar, nggak mungkin. Customer yang lama kan mindahinnya juga butuh waktu, kan? Mindahin pelanggan. Mindahkan pelanggan itu butuh waktu, Bu. Waktu di kudetanya juga tadi nggak jelas, ya. Bulan apa, ya. Tahun berapa, bulan... Nah, ini dia udah nganggap Januari, Pak Arief. Dia udah nganggap Januari. Nggak, maksudnya kan tadi baru perkiraan aja, kan? Bisa jadi kan bisa dalam 2021, bulan Mei mungkin, atau bulan Juni, atau bulan Juli. Bisa jadi. Oke, kita ini. Kita bongkar cepat ya, Bu ya. Ibu ke kanan. Soalnya ini sih, asetnya kecil banget. Karena nggak sesuai sama... Ibu main di UK8 nanti nggak. Asetnya untuk yang dijaminkan, kecil banget. Jadi ini pasti omsetnya di bawah 50. Hop, kanan. Kanan, Bu. Kanan. Ke atas sedikit. Hop, ke atas sedikit dari SDM. Oke, 2, 4. Oke, ke bawah omset. Ke bawah sedikit omset. Hop. Kita turunin angkanya lagi sedikit. Yang 300 jadi 200. Yang 200 jadi 150 aja. Ya, 300 jadi 200 lagi. Yang 75 biarin. Yang 75 biarin. Jadi 200 jadi 200. Udah, 40 ya. Yang bawah dikurangi, Pak. Kurangi, yang bawah. HPP. Yang besar-besar kurangin. Ke atas, Bu. Ya, ini dikurangin dulu. Yang paling gampang ininya dulu. Yang paling gampang yang ini dikurangin dulu. Sesuaikan. Ini tadi berapa, Yoh? Atau di itu aja. Disama dengan aja, Bu. Jadi yang atasnya berubah, ininya juga berubah. Nah, benar. Nah, benar. Jadi bahan penolongan. Karena kan jirigen berarti ada ini, 2, 350. Iya, tinggal ditambahin. Jirigennya berarti tinggal ditambahin. Antara 150 jirigennya. Tambah deterjen. Sama dengan atas, tambah bawah. Stikernya betulin kalian, Bu. Stikernya. Ini nanti kalau mau dirubah lagi ya, Nak. Eh, salah. Kok enter sih ya? Stikernya jadi berapa tadi ya? Kalau jirigennya 500 ya, stikernya 500, Bu. Oke. Kemasan botol udah bener ya? 200-200 ya? Iya. Coba cek ke atas. Udah betul ya? Iya. Oke, ya. Sekarang bahan baku yang lain kurangin. Jadi berapa, Pak? 70, coba. 20, 20. 10, 10. Ini lah serunya kalau ini. Bawa yang 25 jadi 15 nih. Sodium sulfat. Yang 15 jadi 10. Enaknya pakai Excel kayak gini nih. Enggak boleh ya? Belajar online. Yang 30 jadi 20. Orang kita nggak ngerti juga ke bahannya. Astaga. Yang bawah. Baru ya, Pak Samsia. Nggak apa-apa, Arief. Terus. Masih minus ya? Nggak apa-apa, minus, Bu. Tenang aja, Bu. Nanti juga plus lah. Tenang aja. Juga plus. Ntar lagi juga plus. Akhirnya nih. Akhirnya 500 aja ya. 500. Nah, yang bawah. Udah nggak ada lagi ya. Hop. Udah ke atas lagi. Hop. Share ke sini, Bu. Mungkin ini kan belum diganti, Pak. Ini kemarin saya tambah-tambahin. Yang ATK sewa tempat. Ya, turunin, Bu. Sewa tempatnya berapa? Emang sejujurnya? Kemarin bilanya 2 juta, tapi tak ganti dari 2,5. Wah. ATK jangan kemahalan, Bu. ATK 150 aja, nggak apa-apa. Listriknya tuh. Listriknya kemahalan. Untuk omset. Berapa tadi omsetnya jadinya ya? 40. 40. Kerendahan, Bu. Listriknya tuh 2,5, Bu. Lain-lainnya 500. Lain-lainnya 500. Bawah dikit, lihat labahnya berapa. Masih minus. Minus, Pak. Oke, minusnya sedikit. Kanan. Deser kanan. HPP-nya kita kurangin lagi dikit. Karena ada sewa tempat sih, Tia. Tempatnya lumayan tuh. 2 juta. Yang nomor 1 jadi 60, Bu. Turunin. Jadi 15, 15. Yang 20 jadi 15, 15. Terus kebawah lagi. Kebawah lagi. Terus. Terus. Pak, ya. Jarin, Bu. Jangan semua. Terus kebawah lagi. Eh, kok 0. Sudah benar. Sudah. Terus kebawah lagi. Nah, ini 20 jadi 15, nih. Terus kebawah lagi. Sudah habis. Coba lihat labahnya. Sudah positif, Pak, Bu. Udah, tapi masih kecil. Sudah positif. Kurang, Pak, masih. Ya. Gajinya aja coba turunin. Gajinya. Gajinya. Gajinya, Bu. Turunin, Bu. Kalau kecil, saya dulu sedara. Oke. Gajinya karyawannya 1,5 aja, Bu. Udah. Cukup. Oke. 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 Ke kiri. Labahnya jadi berapa? Labah bersihnya. Tuh, udah 2,5. Cukup, kan? Bersih, loh. Udah dikurangi gaji, loh, ini. Gajinya. Margin bersihnya, segini gak apa-apa? Gak apa-apa. Nah, namanya juga ini, baru belum 2 tahun usahanya. Kalau Ibu mau ngurangin, supaya margin bersihnya agak tinggi, margin kotornya dikurangin lagi. Coba geser kanan, Bu. Geser kanan, margin kotornya apa. HPP-nya kita lihat lagi. Kita cek. Kok gak mau tanggatik kali ini, ya? Labahnya jadi berapa, tuh, Pak? 2,5 tadi. Oke, ke bawah lagi coba, Bu. Ke bawah, kita lihat. Ke bawah, ke bawah, terus. Masih ada yang gede, gak? Gak ada, tuh. Udah oke, sih. Oke, ke atas, Bu. Yang tadi 60 jadi 50, coba, Bu. Nah, itu jadi 50. Karena gede itu. Kurang dikit, kurang dikit, Pak. Ibu maunya yang ide. Gak usah, ini udah cukup, Bu. Geser kiri. Udah, geser kiri, labahnya udah lumayan, tuh. Tuh, labahnya udah 2,9. Pokoknya UMKM masuk ke BIMTEK kita jadi oke aja. Udah, Bu. Promosi dan NNN kasih 400, Bu. Biar labahnya 3 juta. Udah, 3 juta, kan? Udah. Mainkan, Pak Arief, udah. Udah selesai, ya, tinggal Pak Arief. Kasdan Bank, Bu. Ke atas, Bu. Udah, kena racah. Udah, yang lain nggak bisa diutak-atik. Kasdan Bank. Ini ada sewa tempat, ya, Bu. Sewa tempatnya bayarnya gimana, Bu? Pertahun. Nah, tuh. Beban dibayar di buka, tuh. Di tahun 2022 aja, ya. Di tahun 2021. Tapi, ya. Kalau ini bayarnya baru bayar besok, katanya. Oh, bayarnya di bulan apa? Bulan besok. Jadi, ini yang punya rumah baik hati. Yaudah, tempatnya aja dulu nanti bayarnya kalau akhir tahun. Bulan besok. Bukan beban dibayar di muka, Pak Arief. Beban dibayar di belakang, ini. Nggak, berarti nyewanya bayarnya per bulan ini ya? Per bulan September, ya? 6 bulan, 6 bulan, sih. Harusnya memang idealnya jawab. Cuma kemarin 6 bulan, 6 bulan, gitu. Oh, per 6 bulan. Tapi setahunnya ya segitu. Sebulannya segitu. Ya, ya, ya. Per 6 bulan berarti bayarnya. Berarti kalau misalnya Desember, berarti udah habis, ya, tetap, ya. Sekarang bulan apa? Juli? Eh, Agustus. Iya, sekarang Agustus. Tapi racanya kan Juli, ya. Tapi sih, berarti gak bayar. Bayarnya lagi. Udah dianggap aja per 0 aja, Pak Arief. Iya, dianggap aja. Pelengkapannya aja, Bu. Dikecilin, Bu. Kegedean, Bu. Pelengkapannya kegedean. 250 ribu aja, Bu. Berapa, Pak? 500 ribu aja gak apa-apa ini. Yang setnya berapa? 40, ya? 40. 40 laba, 3 jutaan. Laba bersih. Persediaan barang kemarin bilang gak ada. Tapi kata Pak Samsi waktu itu dikalikan 5 persen, dikalikan HPP. Berarti ini... Dia ada, memang ada stok gak? Ada stok barang gak? Bilangnya gak ada. Oke, yaudah di nolong. Kalau beli-beli bahan kimia masa gak ada? Harusnya ada. Harusnya ada. Kalau produksi mah pasti ada sih. Pasti ada, Bu. Walaupun dikit, pasti ada. Nah, coba. 5 persen ya? Ya, 5 persen kali. Masukin rumus. Atau 10 persen aja, 10 persen aja, Bu. 10 persen kali HPP, Bu. 10 persen kali E42. Gak mungkin. Kalau misalnya gak nyisam, pasti ada sisa. Kali E42. Sudah ketik aja E42, Bu. Percaya sama saya. Lama, kalau ya. Pengen tahu kali itu E42 yang mana. E42-nya apa? Oke, yang kanan juga. Kali E42. Yaudah, kas dan banknya sesuaikan aja, Bu. Kas dan banknya sesuaikan, Bu. Udah bisa kan, nyesuaikan ya, Bu. Nah, kas. Kasnya 5 juta, 5 juta aja kiri kanan. Yang atas dulu, kas dulu. Kasnya jangan terlalu gede. Kas dulu, 5 juta, 5 juta kiri kanan. Udah, banknya di nolin dulu biar ketahuan. Banknya ketik nol dulu. Udah, berarti banknya 25 nih yang sebelah kiri. Eh, enggak deng. 22 juta. 23 juta. Ya, yang kanan 45. Udah. Udah jadi, Bu. Selesai, Bu. Kasian yang lain nantri, Bu. Pak, berarti ini revisinya dikirim lagi ya? Kemarin udah revisinya. Jangan lupa perbaiki Excel UK368 ya. Oh ya, ngikutin ya? Betulin, kasih berubah. Ngikutin data ini ya. Ngikutin data ini ya. Pak, jelasin UK8-nya jam berapa, Pak? Mau sekarang boleh. Mau sekarang boleh. Atau satu lagi aja ya? Iya, satu lagi aja. Kasian ini. Ya, stop share, Bu. Stop share. Yang nantri teriak-teriak gitu. Yang berikutnya, Bu Faidah kalau di saya sih. Pak Samsi siapa? Ya, Bu Faidah aja dah. Nunggu-nya udah dari kemarin-kemarin, Pak. Silahkan. Ya, saya masuk ya. Ya, boleh. Silahkan, Bu. Alhamdulillah. Makasih, Pak, atas waktunya. Usaha, ya, disini. Usaha mebel, Pak. Cuma ceritanya ketika pandemi, tadinya dia mempunyai produksi dua. Jadi, apa namanya, dia punya rumah produksi di Jepara, karena pandemi itu tutup, dan terus dipasahkan sama pengelola di sana. Jadi, alat-alatnya masih pakai alat kita, dan kita makanya berlumah. Saya nggak usah pakai itu aja. Langsung, Bu. Langsung, ceritanya nanti aja, Bu. Langsung aja. Ya. Excel satu, ukur satu. Ya, ukur satu langsung. Ya. Kalau langsung mulai dari mana? Dari SDM. Dari SDM. Ini pegawainya empat, dia gajinya satu jutaan, itu soalnya kerja dalam satu minggu lebih gitu. Jadi, kan modelnya borongan. Oke, lanjut. Nah, jenis... Nah, itu... Sini saya agak bingung. Maksudnya, Bu, jenis produksi itu, kita tadinya memisahkan mobil interior, exterior, aksesoris, seperti itu, ternyata ini kepenjualan aja setiap bulan. Jadi, kursi ada dua set, jam rahwana satu. Maksudnya gimana, Tadi, Bu? Tadinya saya mau nulis, dipisahkan atas bebel interior, exterior, aksesoris. Tapi, nanti saya kesulitan menggarapannya, sehingga ini yang saya pasang itu yang laku aja. Ya, ya. Yuk, lanjut, lanjut, bawah. Ya. Bahan utama, ini kita hitung kursi depan, jam, bufet, aksesoris. Oke, bawah lagi. Ya, bahan penolong, bahan finishing, sanding, busa, kain, kaca, aksesoris. Oke, geser kiri. Hop. Oke. Ya, langsung ke laba rugi, Bu. Laba rugi. Geser kiri, ya. Naik sedikit. Hop. Hop. Gimana? Ya, berhenti dulu di sini. Itu pendapatan lain-lain apa ya? 2 juta, ya. Pendapatan lain-lain dinolkan, Bu. Pendapatan lain-lain? Ya, nolkan aja. Ya. Oke. Bawah lagi sedikit. Ya. ATK-nya naikin. Yang pelpon, kuota, data, listrik, air, nih, dijadiin 1 juta, Bu. Nggak mungkin 500. ATK 100. Lain-lainnya 500. Oke, mainkan penyusutan, Pak Arief, tuh. Ke atas. Keneraja, Bu. Oke. Udah, percaya aja lah. Kanan coba, Bu. Langsung kanan bisa penyusutan. Nilai perolehannya dipercayakan aja. Usahanya dari tahun berapa, Bu? Usahanya dari tahun berapa? 1997. Usahanya dari tahun 1997? Iya. Oh, udah nempatin bangunan itu? Lama, iya. Nggak ada perubahan-perubahan bangunannya? Tetap sesuai, segitu terus? Tetap. Kita nggak, nggak, cuma memperbesar omset aja, Pak. Oke, kondisi kendaraan 2010, udah habis semua asetnya, nih. Ke bawah lagi peralatan juga habis. Ya, jadi apa namanya, apa namanya, kendaraan itu memang kendaraan lama. Kita membeli masukan untuk memperbaiki masukan supaya beri kendaraan baru. Memang aset-asetnya. Itu asetnya diasumsikan, ada yang beli yang baru aja. Iya, kalau peralatan. Nggak mungkin juga dari tahun 2000, nggak ganti peralatan. Eh, sebenarnya kondisi peralatannya kok berubah, ya? Ada penambahan tahun 2022, Bu? Peralatannya. Iya, nih nilainya berubah, nih. Iya, ada penambahan. Oh, ada penambahan, ya. Jadi itu kan, marahnya kan barang-barang pertukangan, ya, Pak, ya? Jadi, kadang kita cuma memberi satu, gitu, dan memang awas, alatnya memang awas. Terkadang, petukangnya sendiri yang punya alatnya, gitu. Iya, cuma kayaknya nggak mungkin dari tahun 2000 nggak berubah-berubah, Bu. Kalau peralatan sih harusnya kayaknya berubah, sih. Tahun 2000 ada pembelian baru, nih. Nggak mungkin dari tahun 2000, kalau peralatan, ya, kalau peralatan sih kayaknya berubah, sih, harusnya. Nggak dari tahun 2000. Mungkin tahun 2019 dia ada beli baru, gitu. Kan tahun 2018, 2020 dia ada beli baru. Gitu. Atau dibikin aja, ini yang 40 juta tahun berapa, nih? Yang ada penambahan 5 juta. Penambahan 5 juta baru-baru ini, Pak? Nah, tahunnya udah dibikin 40 juta aja, Bu. Dibikin 40 juta aja, Bu. Yang di aset tetapnya, Bu. Aset tetapnya di neraca. Bu, balik lagi ke neraca. Ke neraca. Dibikin 40 juta aja semua, Bu. Nah, kiri kanan dibikin 40 juta. Kiri kanan 40 juta. Oh, iya. Dikirannya 40 juta, biar ganti. 40 juta, itunya dibuat tahun 2020 lah, ya. Tahunnya baru disesuaikan. Tahunnya sesuaikan aja. 2020. 2020. Ya, kiri kanan 2020. Iya. Berarti bulannya 2020, 3 tahun ya berarti. Eh, 2 tahun ya. 2 tahun. 24. 24. Yang kanannya tambahin 7 bulan. 31. Iya. Nah, oke. Oke, lanjut. Kalau mobil belum ganti sampai sekarang. Mobil mah nggak apa-apa lah. Mobil nggak apa-apa, biarnya. Kalau peralatan sih, kayaknya nggak mungkin. Pasti ada gantinya kalau peralatan. Kalau mobil bisa jadi awet. Oke, berarti di nol-in tuh penyusutannya, Pak Arief. Ya, kita ke laba rugi dulu, Bu. Laba rugi. Oke, ke bawah. Ke bawah. Untuk yang beban penyusutan bangunan sama kendaraan, dinolkan semua, Bu. Penyusutan. Ya, itu dinolkan. Yang kanan nol, kiri juga nol. Itu dinolkan. Udah, udah nggak semua. Yang itu nggak? Peralatan nggak? Yang kendaraan. Kendaraan ya, kiri kanan. Kiri kanannya dinolkan. Oke. Oke, udah ya. Berarti tinggal ininya, Pak. Apa namanya? Labanya nih, kegedean nih. Gajinya dinaikkan. Coba margin bersihnya berapa? Lihat kanan. Margin bersihnya? 19 persen. Oh, gede. 19. Gajinya aja dinaikin ya? Coba lihat gajinya sih. Ya, gajinya aja. Oh, gaji pekalnya jauhnya 1 juta, Pak Adesan. Gaji pekalnya 2 juta aja, Bu. Gaji pengelolanya juga kecil. Gaji pegawai 2 juta, gaji pengelola 5 juta. Gaji pengelola 5 juta. Eh, 2 orang loh itu, Pak. Nggak apa-apa, udah biar. Omsetnya gede kok. Labanya juga besar tadi. Coba lihat. Coba lihat. Bawah lagi. Margin. Margin kotor, margin bersihnya jadi berapa? Geser kanan dikit. Tuh, masuk. Margin bersihnya ngedrop, Pak. Margin bersihnya ngedrop, Pak. Yaudah, gaji pengelolanya 4 juta aja. Ini sudah 5 jutaan ya, Pak. Soalnya 2 orang sih, ya. Iya, tidak. Ya, kita lihat jadi berapa. Suami istri, ya? Iya. Kita lihat ke bawah. Margin bersih. Tujuh. Labanya, laba real berapa? Laba ini. Laba rupiah. Dalam rupiah. Geser kiri, Pak. Geser ke kiri, ke laba rugi. Dia bilang labanya berapa setiap bulan? Setiap bulan sekitar 10 sampai 12. Oh. Produksi, Pak. 10 sampai 12 juta. 10 sampai 12 juta. Gajinya kecil banget, Pak. Mungkin udah sama gajinya kali itu. Yang onernya satu, yang satu pengelola. Jadi kalau gajinya 3 jutaan itu, yang 6 juta itu 2 juta sama 4 juta. Enggak, laba dia itu laba sebelum diperhitungkan gaji ya, Bu? Enggak. Apa sebetulnya diperhitungkan gaji? Kayaknya sih sebelum ngambil gaji. Sebelum ngambil gaji. Ya, betul ya? Atau udah diambil gaji? Dia ngambil gaji enggak sih? Enggak. Sebelum ambil gaji, tapi dia menjatah gajinya itu tuh cuma 3 juta itu tuh 4 juta. Ya bener. Tadi kan 8 juta itu 4 juta kali 2, ditambah 4 juta, 4,5 juta kan 12,5 juta kan? Enggak. Maksudnya apa namanya pegawai itu tuh gajinya 4 juta kali 2, eh 3 juta kali 2 itu 4 juta sama 2 juta. Enggak apa-apa, Bu? Kalau pegawai enggak kesana. Pegawainya emang kurang gajinya. Kekecilan atau kegedean tuh? Pegawai. Kan dari 2 juta gajinya. Sorry. Pegawainya itu gajinya kegedean, soalnya dia kerja cuma hampir 2 minggu. Oh yaudah, kecil kan? Gajinya cuma 1,5 berarti? Ya. Ya enggak, full 1 bulan soalnya. Modelnya kan bodongan. Ini 4 ini jadi 1,5. 1,5 juta saja berarti. Nah yang pengelola dibuat 3 jutaan, 4 juta sama 2 juta, Pak. Ini 3 juta. 4 juta sama? Berarti 5 juta dong. Berapa? 6 juta. 6 juta. Oh berarti 3 juta, jadiin 3 juta aja. Iya. Udah itu, Pak. yaudah, cukup ya. Marjin bersini berapa? Ke bawah kita lihat, Bu. Iya. Ke bawah, ke bawah. Marjin. Oke, ke kiri. 8,5. Rabanya 8 juta 500. Iya. Oke, ke atas. Oh dia ada kredit ya, Bu? Iya, 50 juta. UMKM. Oh, 50 juta. Wih, angsurannya gede juga. Ini tenornya berapa lama ini? 3 bulan. Eh, 3 tahun. 3 tahun. Eh, 2 tahun ya. 2 tahun belum. Sebentar. 2 tahun. Total angsurannya. Eh, bunganya kecil banget ya. Jadi 1.500.000 bunganya 50.000. 500.000. Coba. 50 per bulan. Coba dicek, Pak Arief. Bentar. Coba kita cek ya. Ini kur ya? Iya. Tenornya berapa? 36. 24. Oh, 24. 24 bunga 6 persen mungkin ya? Sekitar segitu sih. Sekitar itu. 6 persen. Coba kita lihat. Ini kalau misalnya 5 data tadi, angsurannya totalnya 2,3 harusnya. Ini angsurannya 1,5? Atau angsurannya berapa? Angsurannya 1,5. Setengah. 1,5. 50? Iya. Berarti tenornya bukan. Berarti bukan 2 tahun, 3 tahun mungkin. Coba 3 tahun. 3 tahun, Pak. Iya, Pak. 3 tahun bunganya 3 persenan ya? Ah, betul. Sebentar. Kalau... 3 tahun. Ya, 3 tahun ya. Kalau bunganya 5 persen. Cuma bunganya nggak mungkin 50.000 itu, Bu? Itu dibulatkan, Pak. Kemarin, Pak. Nggak. Terlalu jomplang sama pokoknya. Sebentar. Totalnya 1,5.50 ya? Total angsuran, ya? Iya. 1,5.36 atau 1,5.46. Saya dibulatkan 1,5.50. 50 juta. 9 persen dibagi 36. Iya, Pak. Jadi, saya ngetahnya 50 juta ditambah 9 persen, 3 persen, kan? Nah, udah pakai ini aja, Bu. Karena nggak mungkin itu bunganya segitu. Ini bunganya sekitar, bikin aja 150, Bu. Bunganya, Bu. 150 ribu. Bunganya tetap... Nah, pokoknya disesuaikan, Bu. Kalau misalnya total angsurnanya 1,5.50, berarti pokoknya berapa, tuh? Pokoknya 1,3.50. 1,3.50? Eh, 1,4.000, 1,4.000. Oh, ya. 1,4.000. Selesaikan langsurnanya, ya, betul. Itu, betul. Ya. Ya, yaudah. Saya cuma ngitungnya, apa namanya, flat aja. Jadi, dibagikan 3 persen langsung. Ya, ke atas, Bu. Oh, ini ada hutang dagang, Bu. Hutang dagang kecil? Ya, yaudah, nggak apa-apa, biarin. Hutang ke supplier, ya? Udah, naik. Ya. Oh, bangnya kegedean. Oh, persediaan barangnya banyak banget. Ya, soalnya... Bupan dibayar di muka tuh apa, ya? Nggak ada sewa. Bupan dibayar di mukanya nol aja, Bu. Persediaan barangnya apa, Bu? Kok gede banget, 210, Bu? Persediaan barang itu tuh yang ada di toko saya sama yang ada bahan mentah yang ada di Jepang. Yang ada di toko UMKM. Toko Mebel, Pak. Banyak juga, ya. Soalnya layout Mebel, kan? Ada bawaan barang mama nih, barang tahun-tahun sebelumnya ini. Nah, ini di toko-nya ibu nih. Ibu jualan balang ini, ya? Bukan. Maksudnya toko UMKM. Apa namanya? Yang saya dampingi, Pak. Jadi, dia punya toko. Terus, dia juga punya rumah produksi di Jepang. Jadi, itu barangnya, persediaan barang yang ada di toko-nya dia. Memang pasar konsernya sepi. Covid ini sepi, di. Tapi, bahan-bahan masih banyak. Pihutang 5 juta, 2 juta. Dia jualnya ke end-user apa masuk-masok ini, ya? Kerjasamanya dengan kooperasi. Banyak dengan perasaan. Pihutang 5 juta, 2 juta. Ya, usahanya udah dari tahun 2020, ya? Eh, 1997, ya? Ya. Tapi, bekas dan banknya kecil banget, ya? Ya, kesedot sama persediaan barang. Nggak, tapi usahanya udah lama loh ini, Pak. Iya. Udah lama banget. Ya udah, nggak apa-apa. Paling dia ini, Pak. Nggak berkembang-kembang ini, misalnya. Kalau ngeliat dari ini, ya? Ngeliat dari neracanya, ini usahanya ya segini-segini aja dari dulu, Pak. Bukan cuma nggak berkembang. Yang barangnya nggak laku juga. Itu banyak lumpur barangnya. Masih 2 tahun ini, Pak. Jadi, ngedropnya di 2 tahun ini? Iya. Jadi, 60 persen omset tuh menurun, dah. Memang dijadikan barang sama dia. Sementara ini tokonya penuh. Penuh barang, dah. Iya, penuh, ya. Tapi, pasarnya sepi selama 2 tahun ini. Yaudah. Oke, Bu. Ya, wajar aja. Udah dari tahun 97 sih. Oke, sip. Bu, sudah beres. Cuma, lihat total asetnya, Bu. Tapi, total asetnya kan tinggi, ya? Coba lihat total asetnya. Total aset tinggi. Ya, memang ada. Karena kan ada aset pribadinya, kan? Oh, iya. 1,3. Iya, iya. Oke. Oke, Bu. Udah, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Berarti ukanya udah nggak bermasa, tinggal betulin aja, ya, Pak, ya? Betul, Bu. Tinggal ke uka-uka berikutnya, ya. Pakai data yang itu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Samsi, mau bahas uka 8? Ya, siapa yang mau share, silahkan. Share uka 8, ya. Itu aja yang udah resen, tuh. Bu Poniwati. Bu Poniwati, silahkan, Bu. Udah resen. Boleh, Pak, saya share uka 8, ya? Ya, yang worth, ya. Saya jelasin aja nanti. Uka 8. Uka 8. Uka 8. Ini, ya, Pak. Ya, besarkan, Bu. Pak, tadi saya mau tanya dulu yang aset yang uka 1 itu aset yang di bawah, Pak. Itu nilainya tahun sekarang atau pas belinya, Pak? Aset. Kalau ditanya aset yang mana, nih? Yang di bawah. Yang total aset yang ada pribadi. Oh, total aset uka 1 tadi. Namanya total aset. Itu kan ada di uka 1, ya. Uka 1, tabel 1-1. Ya, kan, di Romawi berapa, ya? Romawi. Yang ini, Pak, yang di bawah. Ya. Ya, Ibu boleh ke situ, deh. Nah, ini. Ya, kemarin sudah saya jelaskan beberapa kali, ya. Saya review. Pulang lagi. Yang dimaksud total aset adalah gabungan aset usaha dan aset pribadi. Iya, cuman maksudnya aset pribadinya itu dihitung nilainya tahun ini atau pada saat ini juga? Nilai sekarang, Bu. Nilai sekarang, Bu. Oh, ya itu aja sih mau tanyanya. Nilai sekarang, Bu. Tidak sama yang neraca, ya. Kalau neraca, pas nilai perolehan. Iya, iya. Beda dengan neraca. Kalau di neraca, hanya aset yang terkait usaha. Iya, betul. Kalau total aset adalah gabungan. Aset terkait usaha ditambah dengan aset pribadi. Iya, tapi pribadinya nilai yang sekarang, ya Pak? Nilai sekarang, Bu. Ini sekarang. Oke, oke. Karena kan kalau ke bank, appraisal-nya kan appraisal sekarang. Oh, iya. Oke, kita masuk ke UK8 ya, Bapak-Ibu. Dari atas, Bu. Dari halaman atas, dari... Oke. UK8 itu ada tiga tabel. Tabel 81, dokumen 82, dan dokumen 83. Tabel 81 yaitu merinci kebutuhan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas usaha. Tabel 82 adalah proposal pembiayaan untuk... Peningkatan usaha. Kemudian dokumen 83 adalah surat pengantar permohonan pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha di sini adalah dikaitkan dengan peningkatan kapasitas usaha. Jadi, makanya unit kompetensi yang UK8 ini judulnya adalah melakukan penampingan akses pembiayaan usaha. Akses pembiayaan usaha yang dimaksud adalah akses kredit bank. Ya, Bapak-Ibu. Akses kredit bank dikaitkan dengan pengembangan modal usaha. Di petak bawah. Ibu, bentar-bentar, Bu. Ibu, organisasi nggak ikut apa-apa sama sekali? Nggak sih, Pak. Organisasi pendampingan UMKM nggak ikut sama sekali? Iya, maksudnya belum mendampingi UMKM sih. Nggak, bukan. Artinya walaupun Ibu sebagai pelaku usaha ya, biasanya kan tergabung dalam komunitas apa gitu loh. Iya, kalau komunitas ada sih, Pak. Iya, ditulis aja, Bu. Komunitasnya apa? Berarti nggak mewakili kayak... Nggak, bukan. Bukan yang mewakili Ibu. Tetapi komunitas tempatnya. Berarti nggak berhubungan sama UMKM nggak apa-apa ya, Pak? Komunitasnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Steve. Oke, ini tabel ini. Bapak-Ibu kerjakan di Excel kan ada ya. Ingat, di judul tabelnya apa? Ke atas sedikit. Tabel 81 ya. Nah, tabel 81. Lihat di Excel ada sheet UK81. Sheet 81. Itu sama dengan tabel ini. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah kerjakan manual di sini. Kerjakan di Excel nanti di-copy ke sini. Kemudian ke bawah lagi, Bu. Nah, ini semua dikerjakan di Excel. Oke. Ke bawah lagi. Nah, ini masuk ke proposal permohonan kredit. Jika sudah dikerjakan, tulisan dalam kurung dihapus yang buat proposal itu dihapus ya, Bu. Oh, iya. Nanti ketika Ibu sudah mengerjakan, petunjuk soal, petunjuk dokumen itu dihapus. Proposal permohonan kredit dalam kurung pembiayaan usaha. Diajukan oleh, bawah, olehnya siapa? UMKM-nya. UMKM-nya, nama UMKM. Konsultan pendamping baru tulis nama Ibu ya. Nama, alamat, nomor HP, email. Tulis. Oke, ke bawah. Tinggal aja. Kota jangan lupa tanggal bulan tahun ya. Oke, pendahuluan. Latar belakang. Mirip-mirip dengan UK6. Ketika Bapak-Ibu bikin proposal business plan, itu juga diminta menuliskan latar belakang usaha. Silahkan ditulis. Kemudian, pemasaran atau penjualan. Bapak-Ibu diminta menjelaskan secara singkat kegiatan pemasaran dan penjualan yang sedang berjalan dan rencana pengembangannya ke depan. Segmen pelanggannya siapa? Pemasaran atau promosinya bagaimana? Target penjualannya bagaimana? Kondisi saat ini yang ditulis adalah kondisi yang membutuhkan pengembangan usaha. Kondisi yang di mana Bapak-Ibu bisa menuliskan rencana pengembangan usaha. Jangan ditulis kondisi yang sudah baik, baik, baik. Jangan. Tapi kondisinya apa? Supaya Bapak-Ibu bisa menuliskan rencana pengembangan usahanya. Kemudian, nomor tiga, di bawahnya produk dan jasa. Sama seperti di atas tadi pemasaran. Produk dan jasa, Bapak-Ibu, poin-poinnya adalah jenis produknya apa atau jasanya apa, keunggulannya apa, proses produksinya bagaimana, bahan bakunya bagaimana, mesin dan peralatannya bagaimana. Kondisi saat ini bagaimana? Silahkan tulis. Tentunya yang ditulis adalah kondisi yang belum baik atau kurang baik. Supaya Bapak-Ibu bisa membuat rencana pengembangan usaha. Bawah lagi. Kemudian, struktur organisasi dan manajemen. Bapak-Ibu buat bagan struktur organisasi. Di UK5, kalau nggak salah, sudah ditanya. Bapak-Ibu tinggal copy pass saja dari UK5 kalau Bapak-Ibu sudah buat di UK5. Kemudian, tujuan dan kasaran pengembangan usahanya apa? Maka di UK5 juga ya? Ya, tujuan dan kasaran pengembangan usahanya. Artinya, Bapak-Ibu mesti menjelaskan tujuan peningkatan kapasitas usaha terkait dengan pinjaman banknya untuk itu untuk apa. Kemudian, kebutuhan kreditnya berapa? Itu ada di tabel Excel. Kebutuhan kredit ya. Yang di bawahnya, di Excel sheet 81, tapi bagian bawah. Itu kebutuhan kredit. Artinya, itu uang dari bank yang kita pakai. Ini apa? Bukan. Ini 81 yang atas. 81 yang bawah, Bu. Yang bawah. Ibu ke bawah kan ada. Bukan. Nah, ini Ibu belum diisi. Iya. Kebutuhan pembiayaan kredit nih. Oke. Nah, kebutuhan kredit ya kan? Sama kan kebutuhan kreditnya apa? Ibu tinggal bikin buat narasi dulu, terus kemudian tabel Excel-nya dikopi ke sini. Kemudian informasi data kebutuhan kredit UMKM dengan simulasi perhitungan kredit yang sudah ditentukan. Kebutuhan kreditnya berapa? Ibu sudah ada kan? Berapa kebutuhan kreditnya? Angsurannya berapa? Kemudian lampirkan tabel angsuran. Ibu udah buat belum? Tabel angsurannya. Yang mana, Pak? Yang pakai Google, ngitung pakai Google, sudah belum? Oh, udah ngitung pakai Google. Tinggal dari situ aja ya, Pak? Coba, diambil dari situ. Ibu copy sekarang aja bisa. Coba, biar kelihatan kalian. Oh, belum. Ibu pakai angka yang ada di Excel UK68. Nah itu, Ibu pakai angka 28 juta. 28 juta, coba buka Google-nya. Ini aja deh. Dua tanggung. 24. 14.0. Ya, kalkulasi. Kalkulasi, kok. Oh, internet. Jangan pakai titik, kali ya. Oh, jangan pakai titik. Gua pakai titik ya? Iya, iya, iya. Tadi copy dari itu. Oke. Nah, klik kalkulasi. Sudah, copy, Ibu. Tak sekalian ya. Ibu udah benar. Saya anggap misalnya udah benar. Nanti dari tulisan tabel angsuran, Ibu. Biar keluar warnanya. Dari sini. Dari blok, iya. Terus sampai bawah. Anggap ini udah benar. Kalau misalnya salah, nanti Ibu tinggal ganti lagi. Yang penting caranya udah tahu. Klik kanan, copy. Copy di sini? Award ke-co-word, Ibu. Kalau yang tadi. Nah, di situ. Ibu, pojok kiri atas. Diklik tanda plus-nya. Diklik custom fit tuh. Iya. Auto fit yang tengah, yang tengah. Ya. Nah, udah. Add-add ke atas dulu. Nah, tulisan lampirkan. Tabel hapus, Ibu. Udah dilampirkan. Nah. Caranya gitu ya. Nah, Ibu tinggal kebutuhan kreditnya berapa? Tadi. 28 juta kan? 28 juta. 28. Nah, angsurannya Ibu ambil tuh. Ibu ke bawah dikit. 13344 tuh. Ketik aja. Ketik manual jangan. Ya, dikasih boleh juga. Mau nggak? Ya. Oke. Udah. Ya. Jadi, ini udah sampai sini. Walaupun Kak C. Pak, agak pelan dong. Pelan ya? Oke. Udah ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut, lanjut. Lanjut. Ya, jadi. Ijin tanya, Bapak. Ya. Gimana? Ya, itu untuk lama angsurannya memang harus 24 bulan. Betul. Jadi, semua sama ya. Jangka waktu 24 bulan, bunga 14% per tahun. Kenapa kita pakai simulasi ini? Karena ini yang paling banyak di perhitungan ini yang paling banyak diberikan oleh bank untuk UMKM. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, nanti kalau Bapak Ibu dapat soal yang berbeda dari misalnya dampingi UKM, tapi kenyataannya UKM-nya dapat pinjeman 36 bulan. Bunganya 15% tinggal disesuaikan aja hitungannya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Sudah? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kelayakan usaha. Oke, kelayakan usaha kita menilainya dari 5C. Apa itu 5C? Kebawah lagi, Bu? Sesuatu karakter, karakter orangnya bagaimana? Apakah dia punya tunggakan sebelumnya? Apakah dia memang hobinya nunggak pinjaman? Nunggak angsuran atau gimana? Bisa dicek SID-SID itu sistem informasi debitur. Berarti di BI-checking ya, Pak? Dulu BI-checking. Pakai BI-checking lah istilahnya ya. Kemudian karakter orangnya bagaimana? Apakah dia memang kebiasaan menunggak angsuran atau kebiasaan minjem tapi nggak mau bayar angsurannya telat? Bagaimana itu? C2 adalah kapasitas. Kapasitas kemampuan usaha yang dibuktikan dengan pengalaman usaha selama ini. Dia pengalaman usahanya udah berapa tahun? Baru 2 tahun, Pak. Udah berapa? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah, kalau baru 2 tahun, selama 2 tahun ini ada masalah nggak usahanya? Itu Bapak-Ibu jelaskan di sini. Kemudian C3 adalah kapital. Kemampuan modal sendiri self-financing. Tadi kebutuhan modalnya, Ibu, berapa? Yang pinjaman bank kan 28. Iya. Totalnya kan 40. Jadi self-financingnya 12. 12. Berarti kalau dia mampu memenuhi kebutuhan, kekurangan modalnya dengan uang sendiri, itu berarti dia punya kemampuan self-financing yang baik. Kemudian C4, yaitu kondisi kredit yang diajukan saat ini bisnisnya bagaimana? Apakah saat kondisi pasca pandemi ini ketika kreditnya diajukan, bisnisnya sudah membaik atau masih belum baik? Ini dijelaskan di sini. Kemudian yang terakhir kolateral, jaminan. Nah, ini jaminan dari aset yang dimiliki. Penjaman dia 28 juta tadi, kira-kira asetnya mencukupi tidak? Dikaitkan dengan yang bawah, jaminan kredit. Nah, jaminan kredit, Bapak-Ibu buat narasinya, terus tabel total aset dilampirkan. Yang tadi ya, total asetnya. Yang Ibu tanya tadi dilampirkan ke sini. Tapi atasnya kasih narasi dulu. Nah, ini dikopi. Kalau Ibu sudah betul, tidak apa-apa. Kopi pas. Lampirkan. Nah, ini aset yang bisa dijaminkan. Dia punya aset ini. Kemudian, laporan keuangan tinggal ngopi pas dari UKA 1. Tidak usah dikerjakan lagi, Bapak-Ibu. Ini juga. Ini tidak usah dikerjakan lagi. Ini juga. Tabel proyeksi laba rugi. Ibu, coba buka sheet Excel UKA 68. Udah ngerjakan belum? Yang ini, kan? Nah, yang ini. Ibu, copy. Tapi cuma sampai laba bersih. Copy aja sekarang, Bu. Nanti kalau mau... Yang penting, Ibu, tahu tabel ini dikopi kemana, itu sudah sangat membantu. Sampai laba bersih, sampai yang di bold. Geser kanan lagi, Bu. Kurang. Eh, jangan begitu, jangan begitu. Jangan begitu, jangan begitu. Ulang, ulang, ulang. Balik lagi ke Word. Balik lagi ke Word. Disiapin dulu tempatnya. Ibu, taruh di belakang angka 2023. Ditambahin satu kolom, Pak. Enggak, ditaruh di belakang kolom. Ditaruh di belakang angka 2023. Ini tabelnya delete aja. Nah. Kursor Ibu, taruh di situ, di-enter. Biar tabelnya turun. Eh, bukan yang... Tabelnya aja yang turun, Bu. Maksudnya? Kursor Ibu, taruh di belakang angka. Nah, terus lagi. Dua, tiga kali. Op. Tiga kali saja. Op. Baru copy, Excel-nya. Nanti yang bawah baru dibuang. Excel. Sekarang ke Excel, Bu. Nah, copy utuh. Sampai laba bersih, Bu. Ulang. Kopinya ulang. Di-block ulang. Di-block ulang. Sampai laba bersih. Sampai laba bersih. Kayaknya sinyal, nih. Gangguan sinyal. Oh, kemarin saya lapak kotornya gak masukin, Pak. Ini, laba bersih. Copy ulang, di-block ulang, Bu. Ini laba bersih, Pak. Enggak. Ini di Excel, Bu, gak berubah ini. Ini udah sampai laba bersih, Pak. Ibu, copy. Ibu, di Excel nge-blocknya gak? Ini kan, Pak. Sampai laba bersih. Mungkin stop share dulu, kali. Ini masih macet. Iya. Pak, izin nanya? Iya, iya. Kalau misalnya agunannya sangat sedikit itu, gak apa-apa ditulis di situ aja, ya? Kayak gitu. Iya, gak apa-apa. Ditulis aja apa adanya. Paling nanti, kalau memang realitanya seperti itu, kemungkinan kecil disetujui, Bang. Itu aja. Siap, siap. Ya, udah, Bu. Oke. Yang bawah di-delete. Tabel yang bawah di-delete. Ibu, tabel yang bawah di-delete. Ah, delete. Nah, ini titik-titik gampang bisa diisikan bulan ke-bulan ke ini bisa diisi yang bawah. Bawah lagi. Nah, ini copy lagi. Dari tabel yang mana? Ayo, di Excel. Iya, tapi yang perang-perang, Bu. Ya, betul. Tabel yang paling kanan, ya. Oke, di-copy utuh. Eh, siapin tempatnya dulu, Bu. Di-word, Bu. Belum di-enter. Nah, Ibu taruh di belakang tanda tutup kurung. Di-enter tiga kali. Ya, nanti di-copy ke sini. Yang bawah baru tabelnya di-delete. Ya, anggap aja udah bener, ya. Nanti Ibu cek lagi, ya. Ya, tanda plusnya di-click. Auto-fit lagi, Bu. Kayak tadi, Bu. Oh, iya. Biar rapi. Belum nge-block semua. Ya, klik kanan. Ya. Iya, jadikan rapi. Oke, yang bawah di-delete. Udah, ke bawah lagi. Nah, ini. Tidak kan. Diisi. Isinya dari mana? Buka Excel-nya. Yang kiri word, yang kanan Excel. Oh. Nah, separuh-separuh. Karena kita ngambil angka dari Excel. Oke. Sudah, dibuka dulu. Titik-titiknya disorot dulu. Bentar ya. Oke. Oke. Sudah, ke atas, Bu. Ke atas, stabil yang tengah. Kanan. Nah, ini. Op. Nah, bisa dong. Isi dong. Yang dimaksud A, yang mana? Ini, Pak. Proyeksi laba selama 12 bulan. Ya. Bukan, Bu. Bukan itu, Bu. Bukan, ya? Bukan. Proyeksi laba satu tahun, mana? Di mana? Oh, ini, Pak. Di sini. Bukan, ada di atas itu tadi. Ibu salah ngambil angka. Ibu salah ngambil angka. Oh, satu tahun. Tapi yang? Satu tahun. Ini, yang satu tahun. Yang satu tahun. Iya. Ada semua, udah ada angkanya di sini. Tinggal masukin. Tinggal ngisi. Oke, salah. Ketik aja, 56. Oke. Proyeksi rata-rata per bulan. Ya, yang ini. Ya. Oke, angsuran per bulan. Mana? Oh, ini. Ah. Ah. Oke, proyeksi rata-rata perusahaan. Rasio kredit. Angsuran. Rasio kredit. Rasio angsuran atau rasio kredit. Namanya rasio persen, Bu. Iya. Ini nggak ada persennya aja, nih. Harusnya ada persennya, nih. Ini ya, Pak. Ah. Ini nggak bisa, Bu. Oh, iya. Ini mah keping aja, nih. Nah, selesai, kan? Kesimpulan. Apa kesimpulan, Ibu? Kan disangkatkan rasio kredit di bawah 30%. Ini rasionya 28,44. Apa kesimpulannya? Rasio kredit. Buat aja. Buat. Coba, Ibu mengarang bebas, lah. Dengan data itu, apa kesimpulannya? Betul, 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 betul. Betul, betul, betul. Kredit disetujui. Oh, maksudnya. Pendamping bukan bank, nggak boleh bilang disetujui. Pendamping bukan bank. Yang menyetujui itu pihak bank. Ibu, tulis dulu datanya. Jangan begitu, tulis dulu datanya. Pulang, ya. Saya diketikan, ya. Oke, dengan kebutuhan kredit 28 juta. Periode 24 bulan. Periode pinjaman 24 bulan. Bunga 14 persen per tahun. Angsurannya adalah sebesar. RP. Itu Ibu tulis RP. Rasio kreditnya adalah sebesar 28,44 persen. Oke, dengan rasio kredit. Di bawah 30 persen. Maka pengajuan kredit. Maka apa? Pengajuan kredit. Dapat direkomendasikan untuk disetujui oleh pihak bank. Udah, itu kan kesimpulan dari pendamping. Udah. Oke, kemudian bawahnya. Oke, saran dan tindak lanjut apa? Kalau Bapak Ibu mengajukan kredit ke bank. Patokannya itu dua. Pertama, hitungannya masuk. Kedua, syarat administrasinya terpenuhi. Berarti jawabannya apa di sini? Nah, saran dan tindak lanjut untuk dapat disetujui pinjaman kredit yang diajukan, pengajuan kredit yang diajukan, permohonan kredit yang diajukan. maka dapat ditindak lanjuti dengan dan pengalaman melengkapi dokumen administrasi persyaratan pengajuan kredit bank. Persyaratan permohonan kredit bank. Sesuai dengan ketentuan yang berat. Pada bank yang dituju. Koma. Atau tidak melihatnya. Atau sesuai checklist, tabel checklist di bawah ini. Udah, Ibu lihat. Ibu geser ke bawah, ada tabel checklist. Ini tabel checklist. Udah, Excel-nya, Word-nya dibesarkan. Word-nya ditampilkan utuh. Udah, tinggal ditulis nanti ya. Ada, tidak ada. Sesuaikan dengan kondisi sekarang nih. Ini kan ini yang lama nih. Ada TDP, SIUP. Sekarang kan NIB apa segala macam disesuaikan aja. Ada, tidak ada ya. Tulis ada, tidak ada. Oke, terakhir. Kalau terakhir. Udah, surat. Udah, silakan mengarang bebas surat. Di dalam surat ini harus tertulis kredit yang diajukan berapa. jangka waktunya berapa, bunganya berapa, angsurannya berapa, per bulan. Ya, terus kemudian bawah tanda tangan. Oke, ke bawah lagi. Nah, selesai. Tanda tangan siapa, Ibu? Tanda tangan owner. Tanda tangan owner si UKM. Jangan tanda tangan Ibu ya. Nggak di situ. Tanda tangan Ibu. Tidaknya saya yang minjem. Iya. Oke, selesai kan? Udah. Coba ke bawah lagi. Masih ada 10 halaman mungkin ya? Ada 10 halaman, Bu. Habis, sudah nggak bawa. Habis kan? Selesai kan? Udah selesai. Udah selesai kan? Sudah. Udah selamat mengerjakan. Pak, izin nanya. Tadi yang agunan nggak cukup itu apa harus disebutkan di kesimpulan, Pak? Iya, disebutkan aja. Jadi kalau misalnya perhitungannya masuk. Ya, perhitungan kreditnya masuk nih. Persyaratannya terpenuhi. Tapi agunannya nggak cukup. Ya, disampaikan aja bahwa secara perhitungan kredit dapat direkomendasikan disetujui. Tinggal melengkapi biaya administrasi. Tetapi agunannya belum mencukupi. Nilai agunan tidak sesuai dengan, nilai agunan lebih kecil daripada besarnya pinjaman yang diajukan. Oh, siap-siap. Ya, maka biasanya suka ada bank yang mau. Nggak apa-apa deh, agunannya kecil. Tapi yang penting buat surat jaminan. Coba. Atau ada orang lain yang mau menjadi jaminan dia. Atau mungkin dia bisa menjamin bahwa dia karakternya baik sebagai pengusaha. Ada mau. Kayak kur-kur itu kan tanpa agunan juga, kan? Kalau pesan sih? Iya. Bisa tanya sebut. Boleh. Untuk pengisian yang sesatu karakter, ini UMK-nya ini dia dulu waktu suaminya masih hidup, itu mengajukan pinjaman dan itu beberapa tahun yang lalu. Nah itu mereka ada masalah dengan pembayarannya. Karena dia yang dijadikan jaminan. Di UMK istrinya ini, yang sekarang ini dia dijadikan jaminan oleh almarhum suaminya. Nah ini bagaimana nih ya untuk penulisan karakter ini ya? Apakah harus sesuai keadaan pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu atau bagaimana? Yang waktu lalu sudah selesai belum masalahnya? Belum ya? Ya agak ragu, tapi kayaknya saya dapat sesak kayaknya belum selesai. Karena dia bilang, dia sempat cek namanya dia tuh di blacklist. Oh gini aja, ditulis gini aja. Pada pinjaman sebelumnya dilakukan rektrukturisasi kredit gitu aja. Karena kalau nggak di restructure, dia tetap kayaknya belum tentu disetujui. Kalau kreditnya direkstrukturisasi, dia grace periodnya dirubah, angsurannya dirubah, perhitungannya disesuaikan dengan kemampuan, mungkin disetujui kalau dia mengajukan pinjaman baru. Ditulis gitu aja. Oke, jadi sebelumnya dilakukan rektrukturisasi kredit ya? Yaitu adalah pendamping diminta masukan oleh bank dalam hal ini. Kita sebagai pendamping, apa sih masukan kita kalau misalnya hitungannya masuk nih, tapi ternyata dia masih punya sangkutan pinjaman dengan yang lama. Nah, sangkutan dengan yang lama itu bermasalah nggak? Kalau misalnya ternyata sudah ada kesepakatan antara bank dengan peminjam bahwa akan ada kesepakatan rektrukturisasi kredit, yaudah. Nggak masalah. Jadi rektrukturisasi kredit pinjaman ini, ini ya, apa namanya, sejati ya, maksudnya saran dari pendamping. Ya, saran dari pendamping. Kalau dia memang kredit yang lama macet. Oke. Oke, oke. Ya, makasih. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, apa, Bu? Ini kalau self-financing yang di sini kan diambilnya dari laba, ya, Pak? Hmm, diambilnya dari laba, dari ini. Dari modal, dari cash dan bank. Dari cash flow-nya dia, dari cash flow-nya. Ini, Bu, belum dicek ya, ininya ya. Coba, Bu. Enggak, saya mau tanya masih kalau ownernya nyuntik modal dari dana pribadi itu gimana, ya? Misalnya. Ini kan udah otomatis yang bawah, tabel yang bawah. Ini ownernya nyuntik modal, Bu, dari dana pribadi. Nggak, itu ngambilnya dari cash, Pak. Tapi ngambil kan dari sini, nih. Dari cash. Kalau nyuntik modal pribadi, berarti cash-nya nambah, Bu. Oh, cash-nya ditambahin aja. Oh, dari sininya, Pak. Dari neracanya, berarti. Dari neracanya. Di neracanya dimasukin ada tambahan modal. Ada tambahan modal. Bu, ini, Bu, ada yang nggak met, Bu. Tabel yang tadi, coba, Bu. Yang mana, Pak? Lihat, nih. Yang kanan bulan keberapa, nih? Yang kanan bulan ke... Bulan keberapa? Empat, ya. Iya. Yang kiri bulan keberapa? Oh, ini saya simulasi. Nggak nyambung. Saya simulasi, maksudnya, cuman kalau nggak pakai... Harus sama, Bu. Harus sama. Oh, gitu. Iya, harus sama. Kalau nggak pakai pinjaman, itu baru bisa setelah di bulan ke-10, maksudnya. Kalau nggak pakai pinjaman. Nah, sekarang yaudah, ini dinaikin, disamain bulan ke-10. Iya, cuma mau tahu itu aja. Kalau nggak, Ibu, lupa nanti merubah ini. Oh, iya, iya. Bulan ke-4 sama dengan U3. Nah, ini Ibu buat, nih. Ini untuk menunjukkan ke UKM kalau dia butuh pinjaman. Saldo kas tinggal... Jangan 40 juta yang dibuat, Bu. Jangan 40 juta. 19 juta. Saldo, 19. 19 sama 43. Oke, sekarang gaser kanan. Nah, setelah ada uang bank masuk, saldonya jadi cukup, nih. 47 sama 45. Udah beres. Ini bisa ngerjain sendiri. Udah pada pinter, kok. Tadi mau tanya itu aja kalau laba. Ya, udah betul. Kalau self-financingnya dari modal sendiri ditambahin dari onernya. Loh, ini kok gede. Oh, Ibu masih kosong nih, bangunan masih kosong. Nggak ada ya, Bu? Nggak ada, Pak. Nyewa soalnya. Cuman ada peralatan aja? Iya. Apa sih usahanya? Ayam potong, Pak. Oh, ayam potong. Oke, ini udah oke, udah. Coba ke bawah, ya. Saya sebenarnya, saya tambahin kasnya itu dari laba yang tahun sebelumnya sih, Pak. Saya masukin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya ini beda 20 juta ini. 2020. 20 juta ya dari laba tahun 2020 maksudnya. Karena dia kan selalu pembayarnya tempoh 30 hari. Jadi ada piutang, kan? Kalau ada piutang, jadi uang kasnya kecil, gitu. Kalau nggak ditambahin laba tahun 2020. Iya, nggak apa-apa. Uang kasnya 2 jutaan, nggak apa-apa. Tapi uang banknya lumayan, nih. 30. Oke, cukup, Bu. Udah. Coba nggak merubah lagi, lah. Iya. Loh, Loh. Kenapa, Pak? Loh, peralatan dan mesinnya kok nilainya beda. Ada pembelian mesin baru tahun 2022, ya? Iya, Pak, ada. Sudah dihitung depan pututannya. Yaudah, aman. Laba bulannya ini berapa? Sekitar 4. Oh, yaudah. Oke. Udah, ini udah bisa, Ibu. Ya, mudah-mudahan sih, betul. Kit berikutnya coba. Ini udah oke, kan, tadi? Iya. Terus Uka 3. Enggak. Uka 3-nya coba. Uka 3 belum dicek. Uka 3-nya. Loh, masih kosong. Loh. Oh, udah, Dem. Uka ada. Ini jangan dibuat 6 persis, Bu. 6 ini kan, Ibu, 6 persen persis. Lebihin dikit. Itu misalnya, itu 4, 9, 6, 50. Oh, yaudah, nanti saya rubah-rubah. Jadi, 6 koma sekian, 6 koma sekian, gitu loh. Oh, ya, ya, ya. Oke, coba sheet berikutnya. Sheet yang tadi. Ini sheet berikutnya. Yang ngabisin uang. Begini sih, Pak. Agustus. Bulan keempat itu November, ya. Agustus, September, Oktober, November. Oh, ya, benar. Ini udah benar dulu. Udah, udah betul. Udah, udah betul. Oke, sheet berikutnya. Ini yang tadi belum diisi. Nah, ini. Ini diisi aja. Ini kan udah ketahuan, nih, bulan. Pada bulan ke. Isi aja, nih. Langsung, sekarang. Eh, salah. Salah, ya. Keempat juga, ya, Pak. Nah, yang tabel yang bawah, dia balik dulu. Mundur satu sheet. Ambil yang nilainya 28 juta. 28 juta tuh ini aja. 24 tambah. Dua ini, nih. Nomor 3AB tuh diambil tuh. Dikopi aja, nih. 3AB-nya dikopi. Jangan. Jangan angkanya dulu. Tulisannya dulu, ya. 3AB dikopi. Udah, angkanya juga dikopi. Belum, belum. Kok ilang? Angkanya dikopi. Tapi... Gak apa-apa. Copy aja dulu. Nanti yang satu dirubah. Nah, yang 12 jadi 4 juta. Udah selesai, kan? Tulisannya dibuat kuning. Warna kuning. A, B-nya dihilangin. Udah selesai, jadi. Udah tinggal ngopi-ngopi ke Word. Tinggal tabel-tabel ini dikopi-kopi ke Word. Pesan sih? Iya. Jadi, kalau yang untuk... Yang ini nih, yang kebutuhan pembiayaan kredit bank ini, fokus di satu aja. Satu poin aja. Misalkan untuk peningkatan produksi, semuanya dana-dana daripada disaruh di... Enggak, ya. Itu juga bisa, kan, ya? Enggak. Tabel yang ini... Bentar, Bu. Muncul lagi, Bu, ke tabel yang tadi. Nah, tabel yang ini. Lihat judulnya. Kebutuhan pembiayaan kredit bank. Ini si bank nanya-nanya. Si bank nanya-nanya uang dari bank buat apa. Iya. Gitu, loh. Jadi, yang ditulis di sini hanya yang kredit dari bank. Iya, betul. Kredit dari bank. Nah, di sini kan kalau saya, itu dia fokusnya di peningkatan produksi. Ya, kan, untuk pembelian mesin dan peralatan. Itu paling besar. Nah, nilainya itu memang besar. 27.500.000. Sementara kan kreditnya dia itu 24.500.000. Nah, kalau saya taruh 24.500.000 untuk mesin, peralatan, dan mesin bisa, kan, ya? Boleh, bisa. Tapi yang penting harus sama dengan tabel action plan. Coba, Bu, mundur satu ini. Bu, ini mundur satu seat. Nah, harus sama. Harus ngambil dari angka yang ada di sini. Iya, ha-ha. Ha-ha. Ngambil angka dari situ, ya? Iya. Oke. Oke, sip. Udah, selesai? Bu Poniwati selesai? Ya, sudah ya, Pak. Ya. Saya stop share, deh. Ya, udah jam 12 lewat 10. Teman-teman istirahat jam 1 masuk lagi, ya? Dengan Pak Jun nanti. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak Arief, udah Pak Arief. Pak Yusuf. Itu ada, Kang Yusuf. Oke, Bapak-Ibu. Kita break dulu sampai jam 10, eh, jam 1. 1.4 mungkin, Pak? Jam 1 pas aja. Jam 1 aja? Oke. Kita istilah dulu. Kita stay di link ini. Nanti akan dilanjut jam 1. Baik. Terima kasih, Bapak-Ibu. Selamat setidak. Selamat setidak. Selamat setidak. Selamat setidak. Pada kabur semua, pesertanya nanti. Wah, ini upah yang paling mudah, nih. Paling mudah, Pak. Bener, Pak. Paling mudah yang membuat rambut menjadi lurus lagi, Pak. Dibukain dulu, tuh. Itu share-nya udah saya share, tuh. Bisa dilihat nggak? Mana, Pak? Nggak, nggak muncul. Mana share-nya? Bukan. Udah saya share ke teman-teman yang mau melihat itu. Oh, Pak Jun nge-share-nya ke mana? Materinya. Materinya ke grup. Oh, iya, iya. Saya share ke ini, ke peserta, deh. Tampak, ya. Terima kasih, ya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Saya dapet dulu. Baik, Assalamualaikum. Udah bisa? Udah, Pak. Pak Jun judulnya Jamkrin, gue ganti dulu, dah. Masa judulnya Jamkrin? Belum diganti, ya, Pak. Sebenarnya udah ada yang di-share, Pak, Pak, Pak Jun. Yang dari Kang Arief juga ada, Pak. Yang di-share. File-nya Star. Nggak, ini juga isinya, Pak. Sama, hampir sama. Ya, isinya sama. Cuman ini file-nya Jamkrin, deh. Orang bingung, ntar. Saya betulin dulu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelanya berapa, nih, ya? 200. Setelanya berapa? 200, wah. Pak Jun, sinyalnya jelek, tuh. Ya, ya, ya. Pak Jun, di-off-cam aja, Pak Jun. Kameranya off aja, Pak. Biar suaranya agak bagusan. Oke. Bapak pilih mana kelihatan bagusan wajahnya suaranya jelek atau suaranya bagus wajahnya enggak kelihatan. Sudah saya off kameranya. Oke, ya. Oke. Saya kira kan sudah tahu ya, begini si sekarang itu begini, isinya itu. Ya. ya, Pak Jun. Pak Jun, beli sinyal lu di warung kenapa, Pak Jun. Pak Jun, tadi sempat nge-freeze loh. Pak Jun, sinyalnya jelek, putus-putus cari posisi yang bagus, Pak. Emang enggak dengar, Pak? putus-putus, Pak. Enggak dengar. Ini apa? Halo? Itu ya. Materi udah saya upload di chat ya. chat, zoom. Silahkan di-download teman-teman, materi. Di chat, zoom. keluar ya, Pak Jun, ya. Ah, mental kan? Mental ya. Sudah jelas ya, Pak. Cari posisi dulu, Pak. Suaranya dengar enggak? Nah, suaranya dengar, tapi putus-putus. Putus-putus. Entar, aku pakai handphone sendiri aja. Pakai chat ring. Pakai chat ring saya sendiri aja, Pak. Pakai chat ring saya sendiri aja, Pak. Pakai chat ring saya sendiri aja. Ya. Banyak orang sini kali ya? Enggak. Ini belum sampai 200. Belum sampai 250. kemarin, sekarang 200. Tidak, enggak aruh, Pak. Kebanyakan orang, Pak. Enggak aruh. Kenapa sih? Ini antara dua. Enggak. Mungkin kebanyakan orang di Starbucks-nya, Pak. Jadi, Pak, ada pakai Wi-Fi kali. Emang Bapak di Starbucks? Starbucks? Iya, Pak. Di Starbucks. Iya, eh. Beli kopinya mahalan dikit, biar ininya, kenyalnya bagusan. Enak, kan? Jadi, jadi kopinya mahal, jadi Wi-Fi-nya juga naik ya? Iya. Coba, coba, coba. Jangan coba beli kopi mahal, Pak. Coba, sih. Nanti dicoba lagi beli kopi mahal. Kenapa ini mobil network ya? Pakai test ring aja. Iya, dia antara dua aja. Laptopnya yang udah ketuaan atau sinyal WV-nya yang ketuaan? Enggak. Tapi sekarang denger nggak? Nah, denger. Sudah. Coba. Coba. Dengar ya? Iya. Dengar ya? Putus-putus, kayak robot cuaranya. Oke. Tuh, kan kayak robot. Bapak pakai apa nih? Pakai tethering. Belum berhasil pakai tethering nih. Iya, tethering Wi-Fi aja, mendingan. ya inilah nasibnya kalau jarak jauh tuh. Kok nggak mau hotspot-nya ya? Mungkin password-nya, Pak. Pak tethering kan suka ditanya password. Password-nya udah bener belum? Enggak, ini saya juga pencet sui nggak mau. Nobody? saya pakai tethering aja sekarang denger gak Pak? denger? biar aman mending pakai tethering aja Pak tapi kan sekarang kalau denger gak apa-apa sih ya gak apa-apa kalau nanti putus-putus takutnya gak stabil Pak takutnya gak stabil pas Pak Jun lagi enakin rangin kitanya gak denger jadi dua-duanya pakai ya? ya dua-duanya pakai aja dua-duanya aktifin sekarang bisa? bisa oke maaf ya ada gangguan sedikit ya dimaafin namanya orang tua saya mau to the point aja ya Bapak Ibu ya silahkan Pak jadi nyusun laporan keuang itu ada standarnya eh kenalan dulu kenalan dulu perkenalkan diri dulu langsung materi aja iya teri penampingan penyusun laporan itu adalah sebetulnya kalau menurut saya ya kalau Anda ngerti itu gak terlalu sulit ya karena kita itu hanya menyusun posisi keuangan ya yang bikin sulit itu karena jumlah akunnya kan banyak ya kalau akunnya sedikit mah gampang-gampang aja kita punya pengalaman menyusun ini biasanya ya Bapak Ibu kalau sudah mahir untuk laporan keuang itu gak nyampe dua menit ya serius nih gak nyampe dua menit ya tapi ada yang bulan berbulan-bulan atau setahun sekali itu karena memang datanya gak ditumpulin kalau datanya ada mah cepet banget ya nyusun laporan keuang itu gak nyampe dua menit pakai aplikasi hari ini kita belajar gak usah pakai aplikasi dulu ya agak lama dikit tapi Bapak Ibu yang penting tuh ngerti dasar-dasarnya kalau yang ngerti dasarnya pasti bisa saya sendiri bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional ya dulu saya lama di Kementerian Koperasi Garing KM 35 tahun ya karena saya tinggal di sana sebagai peneliti ahli utama jadi tuak-tuak gini masih masih bekerja Bapak Ibu ya saya sendiri seneng dengan pendampingan ya pendampingan banyak teman-teman yang tidak bisa nyusun laporan keuangan akhirnya kita dampingi ya selesai juga dan berguna dia itu saja sejarahnya jadi mendampingi laporan keuangan itu sebelumnya hanya menyusun aset atau harta ya kemudian utang atau leibilitas kemudian modal sendiri atau ekuitas kemudian pendapatan dan biaya cuman itu doang jadi Bapak Ibu gak usah khawatir karena semua transaksi keuangan itu bisa diklasifikasikan ke dalam lima hal tersebut ya ini ini Bapak Ibu kalau nyusun laporan keuangan itu ada standarnya namanya standar akutansi keuangan entitas mikro, kecil, dan penengah ya tapi intinya nyusun laporan itu kan cuma ini ya cuma kita bicara aset sama dengan utang tambah modal sendiri tambah pendapatan dikurangin beban di seluruh dunia itu standarnya cuma begini ya di seluruh dunia jadi sekali lagi aset sama dengan utang tambah modal sendiri tambah pendapatan dikurangin beban dari pertama anak utansi ini pasti bisa disusun laporan keuangan ya oke ada peserta yang mau tanya dulu mengenai ini halo 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 ada gak peserta yang mau tanya ini kalau mau gampang gini ya kalau mau gampang itu aset katakan ini suami ya punya istri 4 ya gampangnya ngapalinya aset ini istrinya satu pertama adalah teh putih utang teh modi teh atan dikurangi THA gampang gak bapak ibu halo halo gak ada yang denger ya ya pak gimana pak kalau mau ngapal lakutan itu gini kangasep itu kangasep itu namanya istri 4 namanya TUT teh modi teh atan teh atan bisa gak dimengerti ya jadi semua laporan keuangan itu berbicara mengenai kekayaan kekayaan perusahaan itu bisa bertambah karena ada utang ya ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban ya ini kalau mau belajar rakutan itu ini aja bapak ibu jadi mengerti gak bisa pak sekarang kita terapkan ke pribadi kita bapak ibu utang emas besar 500 utang 500 punya modal sendiri 1000 modal sendiri 1000 punya pendapatan 5000 pendapatan 5000 bebannya adalah 3000 berapa setnya bapak ibu 3500 ini 500 tambah 1000 1500 tambah 5000 500 500 500 ya nah itu doang bapak ibu kalau mau belajar rakutan sih mau dari semester 1 sampai 8 ya gini ya cuman isinya gampang gak gampang gak gampang pak sederhana pak sederhana ya kalau udah begini bisa nyusun laporan keuangan gak belum tentu belum tentu suka ketuker-tuker bukan ini cuman gini uang nih nyusunnya laporan keuangan biasanya biasanya ngadon adonan pak kan gak sampai 5 menit nih tadi asetnya berapa 500 500 asetnya berapa tadi 500 aset 3500 3500 3500 oke kita kasih garis nih ya bapak ibu kita kasih garis jauh pun bisa ini ya ini ya oke ya ini mengeracakan ya iya pak oke oke pak aduh bapak ibu jual nih hutangnya berapa ini 400 100 100 tapi modalnya berapa 1000 1000 1000 terus pendapatan 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 5000 5000 oh ini buku T ya pak coba ya buku T berapa tahun berarti 5000 iya oke buban 3000 3000 3000 jadilah banyak berapa 2000 2000 eh 1000 eh 2000 2000 2000 2000 ya kan ya ya kita kasih garis kan labanya taruh sini iya 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 rambat rambat bersih rambat bersih 2000 2000 selesai tuh berapa totalnya nih 3500 total pasifat kan gak nyampe 5 menit kan bener gak serius loh jadi bapak ibu kalau belajar akutansi maksud dana gini doang nih bener gak ya jadi kita kembali ke sini lagi bapak ya nah kembali ke sini kita ke sini balik lagi kan coba dicek bener gak utang aset aset sama dengan ya kan kita cek ya aset sama dengan 3500 ya kan ya utangnya 500 500 ditambah 1000 1000 ditambah 5000 ditambah 5000 terkasih kurung ya dalam kurung ya 5000 dikurangi 5000 dikurangi 3000 3000 3000 ya betul 3000 beban kenapa dikasih kurung karena pengurangan operasinya operasinya pendapatan pendapatan tanya bapak bapak itu tanya pak arif itu kenapa dikurung pak arif biar gak terbang yang kurung dikurangkan dulu biar gak terbang serius amat ini jadi apa nih mbak ini ntar saya kasih tau ya ini jadi apa nih ntar 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 yang ini jadi apa nih yang pendapatan dalam kurung nih laba laba jadi laporan laba rugi laba rugi yang ini semuanya yang ini semuanya jadi merata jadi yang yang boleh dicantumin merata kan begini ya ini jadi laba rugi yang ini jadi merata nih 3500 itu sama dengan asetnya kan ya tempat asetnya kan oke sama dengan 500 tempat hutangnya bener ya ditambah modal sendiri seribu modal sendiri ditambah ditambah plus minus laba rugi kan gitu kan ya ya laba rugi pak 2000 coba susunannya bener gak pak yang ini merata ya yang ini merata oke nah prinsipnya dua aja yang penting itu ini kan jadi merata nih ya kan ya ini jadi merata nih jadi laba rugi ya kan selesai kan susunnya kan gampang selesai kan let's go eh 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 hitam apa lebih merah aja deh ya jadi udah dari ya berapa menit pak nyusunnya setengah menit nah setengah menit ya kan ada yang tanya nih ada yang tanya coba tadi yang punya apa akun yang udah nyusun laporan keuangan akun asetnya ada berapa pak sini coba coba dari komponen sini ada yang mau ini gak share saya asetnya ada kasnya gak disitu ada 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 banknya ada 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 piutangnya ya ada ada jadi makin buahnya bapak ibu punya komponen makin banyak juga rumitnya gitu ya tapi begini yang kita lihat ini doang ini yang saya kasih huruf gede-gede ya kan aset utang ekuitas terus pendapatan beban sampai disini ada yang tanya gak jadi yang bapak ibu susun itu hanya gini ya ini doang kalau ini doang sama ini gak ada yang lain oke ya oke ya sekarang nyusun laporan keuangan nyusun laporan keuangan itu yang dituntut sesuai dengan SKK ini itu hanya dua sebetulnya nyusun perasa sama laporan laba rugi kalau nyusun laporan merata laba rugi bisa tiga menit berarti bapak ibu udah kompeten tuh ya kan bener gak kan sini angetan gak ya oke nah sekarang kita lihat nah bapak ibu kompon yang ini goreng aturan-aturan kita mengusun laporan keuangan ya ya sih mas badannya serta di unmute dong daun ubi kesejaan ubi bumbu rendang sambalnya banyak serta mau di unmute enak banget tuh pada makan bu pokoknya dikit apa tuh pakai sambal ubi segala bu Pak ini di unmute Pak Taufik di unmute apa mau di apa mau di jurnal you mute ya bapak ibu ini saya kasih tau bapak ibu belajar akutansi itu satu lembar ini doang enggak lebih dari ini enggak lebih ya jadi bapak ibu mau mau doktor mau profesor mau praktisi mau juru buku ini doang aturannya ini oke masih ingat yang kita catat dalam laporan keuangan itu hanya lima ya ya ingat ya aset utang modal pendapatan dan bebat ya enggak boleh lebih kurang dari ini ya boleh enggak Pak mencatat hanya empat aja aset utang modal pendapatan boleh enggak boleh enggak 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 boleh boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak nol enggak ada yang diupahin tapi intinya ini ya supaya tidak liru jadi apa yang dicatat yang dicatat adalah aset saldonya berapa mutasinya berapa saldonya lagi berapa mutasinya berapa menjadi saldo berapa sama modal juga gitu ini perlakuannya sama ya standarnya jadi apa yang dicatat apa yang dicatat nilai dari transaksi keuangan yang berkaitan dengan aset utang modal pendapatan dan bebat bagaimana cara mencatatnya ada aturannya aturannya adalah ibu harus nyatet dalam akun yang ditentukan debit kreditnya harus bener pasangannya harus bener plus atau minusnya harus bener itu tuan yang lebih sulit lagi pakai yang ini ada standarnya kalau UMKM itu yang penting ini ajalah kalau usah bicara standarnya kita bicara ini aja yang penting ketatat sehingga dari pencatatan ini akan keluar posisi keuangannya UMKM punya harta berapa punya hutan berapa modal berapa punya pendapatan pendapatan berapa punya beban berapa kalau gak jelas dibikin lah yang namanya kata-kata laporan keuangan kalau kemudian ini doang standar ini saya kira gampang gak Bapak Ibu apa gak insya Allah sayangnya gampang Pak gampang udah jago-jago kok Pak ini Pak ini luar biasa penjebarannya nih Pak yang bikin gak kompeten itu bukan ini Pak yang bikin gak kompeten itu bukan ini yang gak bikin kompeten itu biasanya di UK1 UK3 ini yang malah yang gampang-gampang itu yang Bapak anggap sulit itu sebenarnya gampang aturannya kita kalau aku kasih mesti bicara aturannya aturan mencatat di kolom sebet dan kribit ya cuma itu doang kan ini sama ini kan ini 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 sekarang aturannya ya Bapak Ibu aturan mencatatnya itu kalau Bapak punya aset itu aturannya pasti dicatat di kolom debit ya pasti itu saldonya ya boleh Bapak mencatat ini tapi mesti saldonya tetap ambil disini ya makanya dinamakan yang namanya aset itu selalu bersaldo debit ya oke ya saya mau tanya ini saya punya aset punya aset debitnya itu 1 juta 1 juta contohnya uang uang kas ya 1 juta terus saya pakai belanja 500 tinggal berapa 500 pak kalau 1 juta saya capin di sebelah mana di sebelah debit debit ya di debit kalau yang 500 kredit kredit ya jadi nyatotnya sederhana terima kasih ya Pak ya kita lihat ini baratnya aja gampang gampangnya aja suka ketuker-tuker ini Pak enggak loh pasti enggak ketuker coba coba ya tadi berapa Mbak punya aset berapa 1 juta 1 juta jadi saldonya 1 1 juta 1 juta kalau kalau Bapak Ibu belok transaksi taruh di bawahnya jadi tadi berapa dipakai untuk belajar 500 500 di kredit bawahnya ya jangan di jangan sama di sini di bawahnya jadi ini ini saldo awal saldo awal 500 dipakai 500 jadi 3500 ya kan ya dari mana juit khasnya ini katakanlah ya katakanlah tadi juit khasnya dari juit khasnya dari modal modal bisa aku dulu ya hapus dari modal ribu 1 juta 1 juta itu ditaruh di mana di sebelah kredit ya kredit kredit oke ya kenapa nih karena modal itu cara mencapatnya harus di kredit ini ya modal bertambah di kredit jadi aset aset bertambah di debit modal bertambah di kredit ya benar ya ini cuma ngapal aturan aja ya aset itu kalau bertambah di debit kalau utang bertambah di kredit kredit kalau modal bertambah di kredit kalau pendapatan bertambah di kredit kalau bebet kalau bebet bertambah di debit bet oke ngapalin tuh aja bu ini dari sini bisa kita susun merasa gak bisa gak kita susun merasa bisa bisa jadi susun merasanya jadinya begini oke orang udah pada pinter-pinter ngapain pada ikut latihan nih jadi berapa kasnya pak 1 juta 1 juta ya kan terus tadi berapa modalnya modal berapa 1 juta 1 juta oke 1 juta jadi di balon gak tuh edit lens oke kecil gampang bang sampai sini gampang pak oke sekarang kita tambah kita tambah kita tambah ya kita tambah ya sekarang dari sini nih bapak ini utang nih utang 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 sini ya utang berapa utang berapa bu 200 500 500 utangnya dibelikan apa motor ya di motor beli motor bekas berapa utang 500 beli motor berapa beli motor 200 200 terus yang 300 kemana masuk kekas masuk kas ya masuk kas ya 300 ya oke sekarang kita tambahkan kasnya tambah berapa ini kasnya tambah 300 300 300 motornya di aset pas di kolom aset motornya 200 200 motor 500 500 500 500 500 di kredit balon gak balon 500 500 yang ini namanya adalah transaksi mutasi 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 teriak ya sekarang kita kita mutasi berikutnya berikutnya beli barang ya beli barang berapa bu beli barang punya duit berapa dan mbak punya duit 300 ini punya duit 1.300.000 1.300.000 1.300.000 aja ya diambang ya diambang ya diambang ya 1.300.000 ya nanti kan modalnya 1.000.000 kan iya enggak oh 1.000.000 ya maaf ya 1.000.000 maaf ya ini berarti 1.000.000 1.000.000 ya 1.000.000 ya 1.000.000 ya oke ini tadi 200.000 ini 500.000 ini 500.000 ya oke sekarang beli barang bu beli barang baru aja pak ha baru aja beli barangnya 750.000 oke ya pakai duit kas ya bekas oke 750.000 ya oke apa perubahannya bu ini berkurang berkurang 750 berkurang 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 750 jadi berapa ini berkurang di ruang kan oke sekarang kita jual bu kita jual kita jual berapa bu 1.000.000 ya 50% 1.000.000 penjualan mau dijual semuanya gak di jual semuanya pak jual 500 aja ya oh iya jual 500 harganya 1.000.000 ya 1.000.000 harga pokoknya 500.000 KPP nya 500.000 untung 100% untung laba kotor 500.000 oke waktu kita jual kita dapet apa bu untung kas 1.000.000 1.000.000 terus pendapatan pendapatan pada kredit 500.000 pendapatan 1.000.000 1.000.000 pendapatan 1.000.000 HPP nya HPP nya 500.000 500.000 terus persediaannya persediaannya berkurang 250.000 200.000 200.000 dan berkurang 500.000 oke ya ya oke sekarang kita kita jumlahin ya jumlahin eh genese bu ini pendapatan pendualan berapa bu 1.000.000 1.000.000 ya kan HPP HPP nya 500.000 500.000 100.000 labanya labanya 500.000 500.000 500.000 ya kan iya oke terus ini ditambahkan kasnya bertambah bertambah 1.000.000 1.000.000 terus apa lagi ini udah ya berkurang persediaan persediaan minus 500.000 oke udah ya kan ya kan udah selesai nih kalau logikanya bukan gitu kan bener gak ya sederhana banget kan gak nyampe 5 menit nyusunnya bener ya jadi susunan ratanya jadi gimana bu jadi gimana nih susunan ratanya kalau mau dibenerin ya kan ya kan nah jendrin ya ya jadi kasnya berapa ini bu kasnya kas awal apa akhir pak akhir akhir 1.000.000.000 1.000.000 50.000.000 50.000.000 ada berapa 1.000.000.000 50.000.000 150.000.000 oke terus Pesediaan Pesanya 2,5 250 250 ribu Motor 200 200 Oke Ya Terus sana Apa namanya Kebelah kanan Tambah lambah jadinya Utang 500 Utang 500 Modal 1 juta 1 juta Modal awal 1 juta Tambah lambah 500 Labah rugi Labah rugi 500 500 500 Ya Sudah Ini 2 juta Sini 1 juta Sama 2 juta Sama apa Sama 2 juta Ya kan Sampai kan Sampai kan Sampai kan Apa bilang susah Ya kan Ini sama dengan 2 Juta 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta 2 juta Ya Boleh Pak Boleh Pak Jangan Pak Belum selesai Cara nutup Gimana Cara nutup Gimana Dia Berlawanan Coba Coba Cara nutup Oke ya Kita Tutup Yang ini Ya Kita Tutup Ajarin Nutup nih Bisa buka Bisa nutup nih Sini ya Tutup Apa Ada pertanyaan Di chat Hai Silahkan Silahkan Enggak Di chat Oh Di chat Chatnya warnanya apa ya Merah apa putih Kenapa Enggak ditulis Laba aja Yang membedakan kita Laba atau rugi Dengan ditulis Di pembukuan Mengapa harus Ditulis Dua-duanya gitu Boleh Mau ditulis Laba rugi Juga boleh Enggak apa-apa Orang Kita sendiri Yang nyusun Boleh Boleh aja bu Bisa labah Bisa rugi Kalau dia minus Berarti rugi Itu aja Minus Tandanya kurung Ya Sekarang kita Tutup Kita tutup ya Ya pak Yang ini Kita pindahin Ya Kita Kita pindah Ke sini ya Oke Oke Yang ini kita pindahin Nah sekarang Yang ini kita pindahin Kita pindahin Oke Ada dua cara Cara pertama Itu adalah Laba ruginya Dimasukkan di sini Jadi berapa ini Satu juta Lima Ratus Ratus Satu Labah Labahnya ini kita hapus Iya Ya Nutup Cara yang kedua Ada gak Kasih cara yang kedua Ada gak Kasih cara yang kedua Cara yang kedua Ada Boleh gak Kasih cara yang kedua Caru bawah Cara yang kedua adalah Modal usahanya tetap Di bawahnya Labah di Tahan Labah di tahan Labah di tahan Lima Parah Parah Satu Satu Oke ya Iya Nah gitu ya Terdorannya begitu Ya Sama ini Jadi sebetulnya Bapak Ibu dalam waktu Tengah jam ini Sudah bisa Buka Buka Laporan Buka buku Input mutasi Nutup buku Iya kan Bener gak Iya Pak Iya Kalau di Mohon maaf Kalau ada yang dari Fakultas ekonomi gak Berapa lama Bapak Ibu Ngajarkan kepada mahasiswa Kayak gini Dua semester Satu semester 16 kali pertemuan 16 kali pertemuan Untuk pengantar Satunya Satu Satu Ini Semester Banyak prakteknya Kasian mahasiswa Saya dulu juga mahasiswa Juga bu Pakal mas ekonomi Suwi Belajar aku Tansi Banyak yang prakteknya Oke ya Jadi udah Itu satu Segerana Jadi kembali lagi Ke sini ya Nah gini Nah Kembali lagi Ini apa yang Kita atet Masuknya Dibut Pak Kerintatunya Dimana Selesai Oke Sekarang kita lihat Nah ini Ibu Kalau mau ngeringkes lagi Nah ini Segerana Kita Belajar Akutanti Menyusun laporan Keuang itu Hanya Sepuluh Cara Ya Yang Yang harus diapal Kalau Kalau aset Saldonya Normal Harus Dibut Kalau Utang Harus Dikredit Kalau Modal Dikredit Pendapatan Dikredit Beban Didebet Apalin Kanan Kiri Debet Kredit Kanan Kiri Plus Minus Saldo Cuma Sepuluh Dik vivir Benar Gak Bau Ada 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 Dik Dik Reve River Ya Yang Masuk Beban Itu Masuk Mana Pak Reve Itu Apa Situ デbet Debut pengambilan Prefer, prefer Pak Masuk di ini Di nomor tiga Bu Equity tuh Mana lagi yang ada yang kurang Coba ada lagi Upah masuk dimana Upah Upah masuk dimana Bu Upah masuk di beban Penyusutan masuk dimana Beban Akumulasi penyusutan Masuk di aset ya Pak Kurangi aset Kurangi aset Aset Pak Mengurangi aset kan Kenapa dia minus Kenapa dia minus Standarnya dalam kurung Mengurangi Karena dia yang harus dikeluarkan dari aset itu Karena standar Standar membukukannya Harga perlian tuh gak boleh Berkurangan gitu kan ya Boleh kan Faktor koreksi Harga perlian dikurangi akumulasi penyusutan Jadi apa Bu Nilai 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 buku Iya kan Iya Nilai buku Mau lihat Untung ruginya Dan jual aset kan harus lihat Nilai bukunya kan Sudah dipakai berapa lama Iya kan Dibebankan berapa Kalau Kalau UKM gak pernah membebankan Nilai bukunya berapa Bu Di awal Harga perolehan Harga perolehan UKM tuh kan gak pernah Ngasih penyusutan gitu Bang kalau nilai buku Barang antik gimana Kalau antik ya Kan standarnya gak tau Gitu Tergantung bilang Tergantung Piro Kalau Kalau keris Tergantung 5 miliar Nilai harga perolehan Berapa Bu Gak tau Bayangin Ibu punya keris Ibu taksi Ranginya 5 miliar Waktu dijual 25 ribu Jadi ibu Membukukannya berapa 25 ribu 25 ribu Ya Iya Nah ya Habis doang Bu Oke Nah sekarang Kalau gak paham gitu Mari kita belajar Mencatat Jurnal Jurnal tuh kan Aja pengen melihat Kronologinya ya Pengen tau Ini tanggalnya berapa Supaya gak kehilangan Satu tangan gitu kan Nomornya nomor berapa Kalau ada Harus Menganggap dan rinci Kalau bisa Terus Bisa dianalisis Dia didebut Atau dikredit Harus Jelas Supaya gampang Memerintahkan Diposting kemana Ke bukti besar apa Kan gitu kan Kalau orang nyari Keterangannya Gampang Itu fungsinya Nah Jurnal tuh Harus ada buktinya ya Kalau bisa Ada bukansi Ada bukti setor Atau Nopa Memo Faktur Kalau di KM Kira-kira dapet gak Bukunya ini bu Dapet gak Tansi mungkin paling Dapet ya Tapi ya Di tas Di handphone Di Bener kan Tercecer Susahnya Bapak Ibu Mendampingi Laporan keuangan Karena Susah mencari Bukti-bukti ini Yang udah terkumpul Itu ya Bener ya Jadi Kalau awal-awalnya Harus pinter Wawancara ya Menjadi interview Supaya dia bisa Menunjukkan Sebenarnya dia punya Harta berapa sih Kalau punya upang Nah Oke ya Nah Tadi Sekarang kita coba Nyusun laporan keuangan Step 1 Step 1 itu Adalah mengambil data Ya kan Ini bulan apa Agustus kan Tanggal 15 ya Jadi data yang diambil itu Berarti data Terakhir ya Terakhir Hari ini Kemudian Tetapkan tanggal Buka Buku Buka Buku Oke Hitung asetnya Dia punya saldo berapa Posisinya ya Kas berapa Bang berapa Piusan berapa Pertian berapa Aset berapa Dan selesai ya Posisi utang lancar Serta Mohon dimut Aduh Bocor Halo Ngobleng lagi Sebentar Sebentar Siapa yang Saya mute Sebentar Udah Udah Modalnya berapa Pendapatan berapa Kira-kira Modalnya bisa dihitung Gak Bapak Ibu Bisa gak Bisa gak Bisa dari Kas kita Bisa sih awal Bisa Kalau Dia gak Tata Tata Tanya gak Bisa dihitung Iya Ditaktur Rumusnya Apa Kemarin Ketuali Koperasi Biasanya Koperasi Itu udah Jelas ya Kemudian Bapak Ibu Menjumlahkan Pendapatan Dari Januari Sampai hari Ini Bajuan Juga itu Bedanya Nomor Satu Dengan Nomor Empat Apa Angkanya Kalau nomor Satu Itu Saldonya Saldo Tidak Dari jumlah Sisanya Piro Kalau nomor Empat Itu Dijumlah Dijunggung Nomor Empat Nomor Lima Dijumlah Nomor Tiga Untuk Pertama Kali Biasanya Biasanya Gak Diketahui Ini Step Satu Misalkan Diketahui Begini Nih Hanya Kok Punya Wangkas Berapa Maksud Lu Wangkas Yang Dipe Untuk Biasa Kalau Tau Gimana Jawabannya Gimana Caranya Caranya Menggali Kita Dapat Informasi Dia Punyakah Berapa Untuk Belanja Ini Awal Yang Biasa Tersedia sediakan untuk bantuan itu berapa di dompet berapa di otak lagi berapa dan seterusnya itu ya yang biasa dia gak punya catatannya botor 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 oke terus taunya dia punya gilpang gimana ada rekening bank gak ditanyain jadi duit yang biasanya ditabung untuk kegiatan usaha itu berapa itu ya oke ya punya tagian berapa pasti inget ya tau pagian inget ya hutang dirahasiakan pak punya hutang 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 tanyain dong punya ini gak misalkan hutang sama supplier gitu ya kalau belanja ini ngebon atau atap bahir kunai bu bilang gitu kan persediaan persediaan itu gelondongan ya ini kita menggunakan metode buku ya metode buku itu adalah pokoknya persediaan berapa dicampur ya sementara ya karena UKM itu kan memang seperti itu ya terus bagian modal usaha pasti gak ketahuan caranya ngeliat gimana caranya gini ya ini dulu hitung lah baruginya dulu dia dari bulan Januari sampai dengan hari ini sekarang dia punya pendapatan 500 ribu ya 500 juta untuk untuk jualan itu kalau dia gak tahu HPP-nya tanya kira-kira untungnya berapa ya untung kotor ya kulaannya virusin kan gitu ya kalau ketahuan itu kan bapak itu bisa ngitung HPP-nya kemudian selain selain kulaan itu ada gak ya misalkan dia transportasi utang dan seterusnya misalkan dimasukin di beban operasional udah ketahuan laba bersihnya kan baru laba bersih ini ibu masukkan sini nah ini baru dihitung baru dihitung selisihnya ini baru ketahuan yang M udah lupa kan gitu ya bener ya tampangnya itu kan ya ini step step satu ya step satu udah ketahuan apa namanya kita bisa nyusun neraca secara cepat secara cepat berapa lama nyusun neraca nih Bapak Ibu ada 30 menit gak bisa gak 30 menit kalau datanya ada cukup nah iya datanya ada cukup makanya kalau untuk keperluan hanya untuk estimasi saja tuh gak apa detail-detail lah ya gitu ya iya oh betul-betul banknya bank mandiri berapa bank mana bank BTN berapa pusing kecuali dia mau pinjam di bank kalau cuma untuk estimasi nampingnya gini aja cukup bener gak boleh gak ibu saya mau tanya dari dari ekonomi ini ya boleh gak upah terus transport sewa saya masukin di beban operasional boleh gak boleh jadi jadi pembukanya yang sederhana aja jangan yang yang detail-detail saya yakin Bapak Ibu nyusunnya detail banget tuh ya ini aja lo dicuk oke ya sekarang mencari modalnya katanya ketahuan HPP plus beban operasional ketahuan 455 jadi berapa modal sendirinya Bapak Ibu ya baru ketahuan tadi 2 juta 90 290 juta 290 juta sama dengan tadi ya ini ya ini baru ya ini ya tadi ya oke oke sekarang step yang kedua masukkan di buku besarnya kan gitu kan ya bener gak ya tadi berapa modal kamu kasnya eh nih kasnya 30 juta ya kasnya tadi itu harta atau utang kasnya atau harta 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 saldo-debut saldonya normalnya debit tambah debit ya juta berarti masuk debit ya kita nanti kasih urea kan sini 1 juta banyak 1 juta eh 20 juta ditanya 10 juta semuanya ada di debit kan terus persediaan 45 juta aset tetapnya 20 40 juta semuanya masuk di debit ya terus utangnya ini bener pasal ini utang nih utang di kredit kredit salah ya kita belurin utang di kredit pak utangnya di sini kan kredit kredit pak oke ya sini ya oke tapi ntar semua udah ya modalnya di kredit kredit pendapatan penjualan di kredit kredit didebet 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 udah selesai masukin kan ya pak masukin laba ruginya dipikinin buku besar gak laba rugi dipikinin buku besar gak harus kas enggak 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 laporan laba rugi itu laporan enggak gitu kan enggak step yang ketiga bikin jurnal nah jurnal itu aturan mainnya kita melakukan mutasi ya jadi tetapkan periode mutasinya misalkan hari ini ya dapat mutasi yang terjadi misalkan hari ini mendial barang sebesar 40 juta harisah pokoknya diketahui 35 juta jadi labanya berapa 5 juta 5 juta sekarang kestiannya bertambah apa berkurang 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 yang kasnya bertambah apa berkurang kasnya bertambah ya makanya cuma gini betulnya iya ya iya ya iya ya Kalau bertambah tadi saldo normalnya apa? Dibet pada kredit. Dibet. Asetnya bertambah. Pendapatan penjualannya bertambah. Kredit. Tapi penjualannya di kredit Rp40 juta. Pendapat. Tambah. HPP-nya bertambah. Bertambah. Dibet pada kredit. Dibet. Nah ini yang sering keliru ya. Kalau orang bilang, kalau pengeluaran di kredit. HPP bertambah. Kenapa? Orang bilang pengeluaran di kredit kenapa? Karena rumusnya beban. Semua beban itu ada di debit kalau bertambah. Iya. Itu kalau itu menjahatkan sih. Sekarang saya tanya orang yang jatah. Pak pengeluaran kok di kredit. Bukan di debit Pak. Itu kenapa? Iya. Karena ulang-ulang. Itu yang ulang-ulang ya itu Pak. Sudah kebolak-balik tuh. Tes sampai jelek nilainya. Ini sumbernya. Kesalahan cuma satu ya. Cuma satu aja kesalahannya. Bapak itu menggunakan yang namanya akutansi single entry. Kalau single entry itu biasanya semuanya itu dimasukkan di buku kasat ya. jadi ketika Bapak masukin duit pendapatan pendapatan masuk di debat. Buku kas saya ya. Kalau pengeluaran masuk di kredit di buku kasnya. Kalau ini ada namanya double entry. Jadi kas itu utang apa harta itu harus ada lawannya. Kepasangan itu ya Pak. Sekali lagi yang bikin bingung Bapak Ibu itu adalah karena Bapak Ibu hanya membuka satu namanya buku kas. Kasih contoh. Ini yang bikin bingung ya. Kasih contoh deh. Yang gampang nih. Supaya Bapak itu tahu kesalahannya ya. Bikin gak bingung ya. Ini debat ya. Ini kredit. Oke. Ini saya kasih di luar. Biar tahu. Ini tanggal. Keren. Oke. Mohon maaf. Bapak terima duit dari saldonya. Punya saldo kas dulu ya. Ya. Saldo kas. Di debat. Berapa tuh? Saldo debat pasti. Satu juta. Satu juta. Kurang satu ya Mama. Tambahin satu dulu. Oh. Kurang saldo. Kurang satu. Kurang satu. Waduh. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Saya bikin lima kolom aja deh. Ya, kurang satu itu. Nah. Ini tanggal. Ya. Oke. Kurayan. Kurayan. Ini kredit. Ini saldo. Satu. Ya. Buku kas. Buku kas. Oke. Tanggal satu. Tanggal lima belas. Yes. Kurayanya adalah saldo. Punya saldo. Tiga juta. Saldo masuk di debit. Tiga juta ya. Ini kan? Ya. Oke. Terima pendapatan. 16. Pendapatan. Pendapatan. Pendapatan itu karena bapak itu terima pendapatan. Terima pendapatan. Dikas. Lima juta. Masuk di debit. Dibet. Yang bertambah itu kas bapak. Single entry namanya. Yang dibuka dan ini doang. Ini gak dibuka. Ini kan begitu kan ya. Ulang pak, ulang pak. Gimana pak? Ulang pak. Ini namanya pak pakai pembukaan single entry. Single entry. Yang dibuka cuma satu ya. Ini doang nih. Akhirnya namanya nih. Kas nih doang. Ininya gak dibuka. Iya kan? Ininya tempat disini. Gak ada kayak gini. Oke ya. Sekarang saya balik sekarang. Double entry. Oke ya. Sekarang dulu. Sekarang tanggal 16. Keluarin beban pak. Upah. Deput pak kredit. Di kredit. Hah? Di kredit. Upah di kredit. Di kredit. Jadi berapa? 6? 6 juta. 6 juta. 6 juta. Nah sekarang. Saya kasih yang double entry ya pak ya. Saya kasih double entry. Oke. Double entry. Oke ya. Ini pertama. Ada berapa? Tugunya apa? Ayo. Tugunya ada berapa? Double entry nih. Kas. Jualan. Dapatan. Modal. Iya kan? Ada modalnya. Wih. Ada modalnya Bapak Ibu. Ini modal. Ya. Modal. Ini kas ya. Kas ya. Kas ya ini. Saya tulis kas ya. Ada lagi? Pendapatan. Atau penjualan. Atau penjualan. Modal. Ada yang berpikirnya Bapak Ibu yang kacau balo yang bingung ya. Modal apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Tentang. Tentang. Ini dia yang. Yang kita dulu ini aja nih. Yang kita selesaikan yang ini ya. Pendapatan sama Buat ya. Tentang. 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 selamat menikmati 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 Ini gara-gara Pak Jun nih Kacau katanya Lajar akutan sih kayak gini Lagi ngantuk Kacau nih Sudah kan? Sudah beres ya? Sudah Jurnal Sudah kan? Sudah Sudah ya Tarinya sudah Buku besar sudah Bedakan antara Mana-mana tadi Begit-begit ya Oke Ini sudah Sudah Nah sekarang Posting Jurnal ke dalam buku besar Siklusnya ya Pokoknya asal Bapak tuh Tahu debet-bibitnya Bisa masukin di buku besar Pasti bisa nyusun Laporan ke uangnya Ini siklusnya Nah ini Pak Ini coang siklusnya Cari dokumen Bikin jurnal Masuk buku besar Bikin raca laporan Balik lagi Kesini lagi Ya Ini doang nih Ini siklusnya Cuman gini doang Oke Nah kalau nanti Susah lagi Cari Bikin raca Ya Kalau ada ya Oke Oke Nah Sekarang Rekening Rekening itu Sebenarnya ada dua Ada rekening real Sama nomor Bidahnya apa Kalau rekening real Itu harus berlanjut Berlanjut Sampai kapanpun Sepanjang perusahaan masih ada Tapi kalau rekening nominal Itu harus ditutup setiap tahun Jadi dimalkan Dimalkan Jadi rekening nominal Rekening yang terkait dengan pendapatan nama beban Tadi kan saya kasih contoh ya Rekening Rekening nominal Nah nih Mana rekening Rekening rianya mana Bapak Ibu Kes Oke Ini Rekening Real ya Ini rekening real Oke Oke Ketika dia Apa namanya Akhir tahun Ini ditutup Ditutup ini Jadi akhir tahun itu Tidak ada laba rugi ya Tidak ada laba rugi Dia harus nol Laba rugi Bisa diambil Atau dimasukkan di modal Atau menjadi laba rugi Tahan Ya Ini tidak ada lagi Ini Ini cara nutup Rekening tadi kan Tidak ada lagi Kita kasih Kita kasih Ini ya Cara nutupnya Kan gitu Mana tadi Rekening Rok Oke Kita tutup dulu Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 setahun Pak murah murah Pak ya udah itu udah termasuk sama jasa konsultasi ke onernya langsung tuh bagus nih Pak nanti kalau pengelolanya gak ada terus ada update hubungannya kemana? karena saya pernah punya software pengelolanya yang meninggal terus akhirnya sekarang bingung konsultasinya wangsit itu nanti Pak Jun bikin warisan dulu Pak Jun ini diwariskan ke siapa Pak Jun? harusnya Pak Arim tinggal nge-friend merata Bu meratanya di-friend udah jadi nih boleh nih buat laporan keuangan nih bagus iya udah pusing ini ternyata Masya Bu kabar ruginya udah langsung Bu nih kabarulnya langsung ketemu iya kan? kalau ada yang muda kenapa harus dibikin susah ya? makanya saya bilang belajar tuh dari yang susah Pak oh iya bener kalau langsung gampang nanti gak ada tantangan gak tanting juga nanti kalau ini Bu mau beli persediaan kenapa keuangan nih beli persediaan hari ini berapa ini? beli persediaan beli barang Bapak Ibu walaupun udah ada aplikasi dari Pak Jun ada pake aplikasi dari Pak Jun tetep butuh logika berpikir dari yang input kesulitan terbesar kesulitan terbesar Bapak Ibu adalah membedakan mana debit mana kredit iya tuh Pak Jun ya jadi dibantu aplikasi tapi ketika nginput gak paham mana debit mana kredit ya samimohon amburadul betul 5 tahun nama aku nih ya Pak ya iya di barang 500 ribu Pak Jun nanti debit kredit ulangin lagi Pak biar pandang ngundang Pak aku salah masukin nanti ini enak ngerginian ini udah ngerginian Pak di barang 500 ribu udah udah jadi meratanya nih asal tempat ini bener aja nih iya Bapak Ibu mau lakukan pendampingan pakai ini boleh dosen ngajar pakai ini boleh tapi ya bayar bayar penggunaan aplikasi per user 100 ribu per tahun murah Pak murah itu iya murah banget memang murah banget tapi aplikasi ini tidak dijual umum ya hanya untuk yang sudah ikut sertifikasi asik makasih gak artinya yang sertifikasi tetep bayar tapi gak dijual untuk umum tidak kita keluarin keluar iya Pak kan keluar kan gak bisa ngaktifasi Pak aktifasi kalau Ibu udah ikut sertifikasi aktifasi kan bisa bisa langsung nanti Ibu udah bikin akun diaktifasi sama Pak Jun ya bayar dulu caranya tahu ya iya bayar dulu Bu caranya tahu bekas binaan ini Pak gimana nanti akunnya oh iya gak diapusi gak lah gak diapusi gak gak diapusi yang sering yang sering malah kita yang diapusi orang Pak Jun diapusi Pak Jun diapusi dia ngakunya peserta ternyata bukan peserta kan kita bisa ngecek Bu dia peserta atau bukan pakai nomor nick dia kali ya Pak ini Bu oh iya nirnya nir ya kita kan tumpang ini doang Bu ini kan kita hanya kontribusi aja supaya apa-apa Pak kita sering nyewa nyewa hosting sama saya aja supaya itu uang gitu doang gak apa-apa ini bagus tuh Pak semoga jadi amal jariahnya Pak Jun membantu ini emang kita karena Pak Jun gak jualan aplikasi jadi emang gak ada untung ya sebenarnya uang dari teman-teman itu hanya buat buat bayar hosting sama maintenance system jadi sebetulnya 100 ribu per tahun itu minimal kalau teman-teman mau ngasih lebih boleh biasanya kebanyakan kalau alumni sertifikasi ngasihnya lebih karena dia tahu kalau 100 ribu setahun itu terlalu murah terlalu murah tuh lebihnya 3 juta 5 juta gitu ya Pak ini mas 10 ribu masih ada yang tanya Pak Jun pamerin aplikasi latihan soal Pak Jun Pak Jun penempatan debit kredit julangin lagi dong Pak biar makin mateng biar gak salah tempat Pak ya biar dimatangin Pak dimatangin dulu biar gak salah yang persediaan masuknya dikas apa di kredit debit apa di kredit aset tetap debit mana yang masuk debit mana yang masuk kredit Pak ya itu suka ketukar-ketukar nah ini suka ketukar-ketukar ini nih ini doang Pak ini doang ini doang nih ya tapi kan teman-teman gak paham tuh Pak aset itu apa aja turunannya aset apa aja turunannya liabilities apa aja yang masuk equity apa aja yang masuk pendapatan apa aja yang masuk beban apa aja gitu loh Pak cuma nama-nama doang Pak yang ngisingin Bapak itu nama-nama doang kan sebenernya kan nama-nama aset itu cuma begini Pak kita bikin yang gampang aja duit orang ngasih nama kas itu pasti di aset Pak yang bang itu pasti di aset kalau upan bank itu kan kita doang itu pasti di liabilities kan gitu kan nama-nama doang Pak Bapak punya harta berupa tagihan nama doang kan ya nama hutang laporan Hipah punya punya stok persediaan ya kan consolidate here ah punya perlengkapan oke TK itu loh Pak ya apa lagi aset tetap Rasanya tetap. Itu bangsa apa ya? Rumah. Rumah, bangunan. Tanah. Tanah. Keluatan. Kendaraan. Kendaraan. A, kendaraan nasi tetap ya? Sene. Sene, ya. Ya. Cuman Bapak harus hati-hati dengan yang namanya membukukan nasi tetap ini ya. Ya. Yang tanah itu tidak ada penyusutan ya. Benar ya? Iya, Pak. Rumah ada penyusutannya. Nah, sekarang bagaimana cara membukukan penyusutannya kan cuman gini doang, Pak. Ya kan? Membukukan penyusutan. Ayo, yang lain simak nih. Baik-baik. Jadi Bapak itu kalau pakai aplikasi hanya tutup bagaimana menjurnalnya, kan? Iya, Pak. Ini kan dasarnya nih. Yang penting di sini nih. Ya kan? Punya kendaraan. Harganya? Harga beli ya? Harga beli 240 juta. Kapan belinya? Misalkan kapan ya? Tahun lalu ya? Ya, bolehlah. Tahun 2021. Usianya, misalkan 8 tahun. Benar ya? Berarti penyusutan per tahun berapa? 2021, misalkan 8 tahun. 2021 di tahun 249 juta, dibagi 8 dulu. 30 juta. 30 juta. Ya, kau kan? Nah. Tahun 2002. Akhir 2021. 2021. Bapak tutup buku nih. Ya kan? Tutup buku. Oh ya. Ya kan? Sekarang susut berapa? 30 juta. 30 juta, 200 juta. Susut 30 juta. Kan gitu kan ya? Wah. Ya. Jadi nilai bukunya tinggal berapa? 210. 210. 210. 210. 210. Tergantung pembeliannya, Pak. Ini pakai metode garis lurus ya, Pak? Garis lurus ya. Kalau pembeliannya bukan tanggal 1 Januari ya enggak 30 juta, Pak? Anggap aja 1 Januari. Enggak banyak 1 Januari dulu. Jangan dibuat pusing dulu. Jangan dibuat pusing. Kayak di dulu. Tahun lah. Ya. Jadi gimana? Sekarang waktu beli, Pak. Waktu beli jurulannya gimana? Kendaraan. Kendaraan? 240. 240 juta. 240. Sepatutnya. Ya kan waktu beli. Ya. Sepatutnya. 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 Kita ngorong duit kas. Kas. Kredit. Kas. 200. Waktu beli ya. Ya. Pering. Terima kasih ya. Sekarang. Waktu tutup buku. Tutup buku. Gimana taruh nunggoknya? Tutup buku. Penyusutan, beban penyusutan. Berapa? 30? 30. 30 juta. Sipet. 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 Oke. Terus akumulasi. Akumulasi penyusutan. Penyusutan. Sudah. Sudah. Sudah di situ. Uang. Sudah sentah nih ya. Harus ini. Sudah sentah nih ya. Mana teman? Akumulasi. 30 juta. 30 juta. Sudah. Sudah. Sekarang nyamuknya di perasa. Oke SMA Santaci Terima kasih. Terima kasih. Terus bawahnya, bawahnya agak rugi. Ini pendapatan, titik-titik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. udah gitu jangan dipahami dimasukkan aplikasi gampang mau tanya pak jadi kalau kita mau punya kendaraan yang sudah terlalu lama misalnya 20 tahun misalnya akumulasi penyusutan dihitung hanya 10 tahun ternyata kendaraannya itu tidak diganti-ganti adakah yang berubah dalam pembukuan artinya kan harus mengeluarkan uang tapi kan tidak mengeluarkan uang dalam 10 tahun yang terakhir itu kalau dia gak melakukan penyusutan berarti labanya itu berlebihan kalau dia ngitungnya dari pajaknya itu laba penyusulnya gak dimasukin yang seneng tukang pajaknya ibu yang seneng tukang pajaknya labanya kan dipajaknya lebih gede daripada itu cuman yang namanya perpajakan itu kan ya ya diajukan itu jadi kaitannya kalau seandainya kalau seandainya seandainya menghindari pajak misalnya ini ya dengan diambil laba maksudnya gak labanya diambil tahunan itu bisa gak kita kan gak boleh menghindari pasir ya itu biasanya kan ya betul enggak masalah saya kan karena ini nilainya berlebihan mestinya kedarankan harinya 10 tahun ini sampai 20 tahun belum ganti berarti sebetulnya itu kalau kalau di dalam ini ya perpajakan itu dia kan gak ada barangnya jadi untuk mensiasati laba yang berlebih tadi itu gimana Pak jangan dikoreksi Bu nanti sampaikan ke petugas pateknya ini dulu gak sempat dikoreksi Pak boleh gak dikurangkan biasanya orang patek kan gak mau kalau udah masuk duit ya oh iya iya makasih makasih itu doang ya mereka nadalanya ARB akun representatif biasanya sih bajak penggol patek aja gue pelanjur Pak gimana ya ya izin bertanya Pak Jun terkait dengan debit dan kredit itu apa namanya sesuatu itu ditaruh di kredit atau di debit itu aturannya ada aturannya gak Pak ada tadi ada akutansi yang double entry ya kita kita double entry ya yang ini Pak oh yang ini aset masuknya aset masuknya ke debit nilainya harus motor positif kecuali yang penyusutan atikulasi memang ini aturannya mas aturan manis seperti ini jadi ini aja pokoknya asal nambah later itu pasti dikirim gitu aja kalau plus minus saldo ini gimana maksudnya Pak plus minus itu kan anu Pak ya bisa bersifat menambah atau bersifat mengurangi Pak jadi kalau Bapak menambah aset berarti plus di debit tapi kalau asetnya berkurang minus di sana di kredit di kredit yang paling mudah disimulasi kali sini deh Pak contoh-contoh aja Pak contoh-contoh contoh ya Pak ya coba oke ya sekarang Bapak menambah aset ya kaset kaset kira-kira kasetnya itu harta kan ya ya kalau harta kalau bertambah di debit pada kredit tunggu dulu Pak bentar Pak ada penari ini penting siapa yang manten itu ini di kakain di kota penari ini apa gak apa Pak halo Pak woy keren woy keren woy keren woy keren ya buyarlah udah udah satu server juga tadi ada aja gangguan coba Pak tambah ini tambah aset dari pendapatan 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 penjualan Pak dapet komisi aja lah dapet komisi komisi 3 juta ya 3 juta lah oke komisi saya bertambah kas berarti masuk di debit ya Pak cepet ya ini berarti 33 juta 33 juta oke saldo sekarang pendapatannya Pak tambah sini mana pendapatan ini kan ini Pak di kredit pendapatan di kredit oke 503 43 juta saldo pendapatan di kredit pendapatan di kredit oke ya Pak saya 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 hai 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 hebat bener kasusnya polisi lakuni di tengah polisi asetnya bertambah didebut ya patahnya dikreditkan ya itu aturannya gitu Pak baca aja aturannya ini ya ini dihafalin ya sekarang kita balik Pak balik ya sekarang akasnya berkurang dari mana Pak ya aduh lupa yang tidak perlu lupa lagi di atas ya itu eh bukan ya ini Pak 3 juta ini ya ini bukan 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 3 juta tadi sih gimana ya Iya ini Pak Iya ini Pak Marian Pak ya kita balik Pak coba Hai karena bapak ngeluarin ongkos ongkos oke berapa satu juta ya kita cari ongkos dulu usahakan yang depan dulu Pak nih kata-kata sini Pak ya ongkos ya ya yang depan dulu Pak yang mokos ya kata-kata Hai jadi 100 aku sembuh ya eh ya saya berkurang mana sini kata berurang satu juta ya jadi kredit ya Pak ya jadi tiga puluh dua juta juta jadi saldo normalnya dia tetap ada di debit Pak ya ini saldo normal debit Pak ini saldo normalnya juga debit karena harta juga kan tapi ini ini maaf ya ini sebelah kiri ya eh kanan-kanan berdebet jadi debitnya beban bertambah ya kan maka asetnya dia berkurang ya kan ya aset berkurang itu doang Pak soalnya nah balinya ini doang rubusnya gitu Pak Pak ya 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 ini berkaitan dengan yang penyusutan tadi lho Pak yang untuk aset tetap tadi disusutkan misalkan sudah aktif itu sudah disusutkan selama umur ekonomis maka sudah habis nih jadi misalkan itu umur ekonomisnya lima tahun kemudian selama lima tahun kan sudah disusutkan tuh sudah habis masa tapi awalnya itu asetnya masih bisa dimanfaatkan nah itu kita mencantumkan di interacat bagaimana Pak di jurnal ulang Bu nilai sisa ya jurnal ulang di jurnal ulang maksudnya jurnal ulang kan berarti kan kendaranya masih ya kan berarti tutup sudah nol iya sudah nol nanti untuk tahun berikutnya misalkan lima tahun berarti tahun yang ke-6 anggap aja itu nambah modal Bu anggap nambah modal bisa kan jadi nanti kan nanti kan nanti ya iya tapi Bu pengen masukin lagi kan iya karena masih bisa dipakai nanti kendaraan gini kendaraan modal Bu paling gampang itu kendaraan pada modal pada modal karena kalau kalau Ibu masukin pendapatan nanti kena pajak ini ini ambilnya modal Pak Ibu iya kan kendaranya ketambah modanya ketambah iya itu sebesar kenapa jadi misalkan nilainya masih 50 juta ya udah oh sebesar harga perlian awal ya enggak yang terakhir oh harga terakhir iya nilainya berapa itu kalau awal lagi kan kodeer Bu kalau udah bekas iya iya berarti nilai nilai-nilai jual sekarang itu berapa gitu ya nanti kalau dijual kan tinggal gampang iya iya terima kasih nah itu itu teknik-teknik yang yang sebenarnya besar digunakan karena apa karena yang namanya akutan CWNK itu kan enggak jarang banget di audit atunan yang penting yang penting nilai dari uang itu mendermenkan yang sesungguhnya itu tapi kalau mau dijual juga enggak apa supaya ada penyusutan lagi itu oh gitu berarti umur ekonopisnya sudah berubah nilai berubah juga berubah iya oke itu nih atau jadi dikeluarkan Dari itu nanti nanti di sana bu ibu sewa gini kalau dikeluarkan kalau dikeluarkan jadinya kan beban sewa itu ya sewa kendaraan kan jadi perusahaan ibu harus berani harus berani mengeluarkan beban ini sewa ini kan anggap aja itu adalah sudah bukan punya perusahaan lagi kan nah gitu loh sewa pada kas jadi tiap tiap bulan ibu punya pendapatan 4 juta tapi dibebankan ke perusahaan kalau saya cendung kok ini bu ya 9 juta iya cendung di bawah gitu kalau saya cendung ini supaya ibu itu punya pendapatan sendiri di luar dari lebih nyaman gini ya bu jadi jadi artinya memang pendapatan keuang itu memang dipisah dari pemiliknya itu loh bu ya pendapatan lain-lain atau pendapatan dua usaha sewa kalau di perusahaan tapi buat ibu pendapatan bukan pendapatan perusahaan bu ini dibawanya perusahaan tapi milik menjadi kantongnya dari pemilik itu loh bu itu loh bu maksudnya gimana pak samsi melanjut sampai mahrif atau sampai besok udah asar nih kasihan panitianya ini udah pusing pak udah ngebul ngebul oke besok gimana pak samsi besok kebapak ibu kerjakan UK8 yang tadi saya sampaikan wordnya excelnya kan udah sebagian lanjutkan sampai selesai sheet UK8 portfolio yang word dikerjakan besok kita ngasih kesempatan presentasi satu-satu excel dan word yang prioritasnya belum yang belum yang belum dua dua duanya dipresentasikan excel dan word dengan waktu tidak lebih dari 10 menit selasa labu kan kita upacara pak oh iya saya word belum berarti boleh ya gantian yang belum sama sekali kalau ibu udah tadi excelnya tinggal ngelanjutkan tinggal ngopi-ngopi ke word aja yang belum sama sekali excelnya ya nanti sama besok pak yang presentasi yang gak dapet excel dan word iya besok yang sama sekali belum presentasi ya pasang sih besok pagi ya besok pagi mulai jam 8 yang udah nonton aja memperdalam aja ijin nanya pak kalau yang UK yang word tadi yang baru pasnya kapan dikumpul ya yang tadi oh dikumpulkannya hari jumat jumat ya pak samsi izin bertanya pak boleh ini saya konfirmasi pak untuk materi ya pak sesi 1 excel UK1 dan word bukti portfolio sesi 2 excel UK3 dan word UK234 sesi 3 word UK5 sesi 3 ini gak ada excel ya pak kita belajar apa tuh UK5 ya UK5 gak ada excel itu kan diganti pdf kan ganti pdf pelatihan itu loh oh itu hanya bahan bacaan ya pak surat surat UK4 4 4 sebentar saya belum selesai sedikit lagi pak konfirmasi dokumen ini supaya gak miskomunikasi sesi 4 pak tadi sesi 3 sudah clear word UK5 sama pdf surat dan materi ya pak itu surat materinya dilampirkan di mana pak dilampirkan di wordnya di UK4 dilampirkan di UK4 oh dilampirkan di word UK4 UK4 itu wordnya terpisah atau bersama UK5 pak nanti semua digabung endingnya nanti semua digabung cuman uploadnya dipisah-pisah dulu gak apa-apa oke baik pak selanjutnya sesi 4 excel UK6 dan 8 word bukti portofoli UK6 nah hari ini sesi 5 word UK8 yang saya ingin tanyakan pak UK7 nya ini memang gak ada atau bagaimana pak UK7 nya kan sudah dikerjakan di UK1 bapak ibu mengerjakan laba rugi dan raca itu sama dengan mengerjakan UK7 oke nah besok kalau lolos Bimtech baru mengerjakannya dengan aplikasi oh baik pak berarti mengerjakan dengan aplikasi pun sudah disiapkan sebenarnya bapak ibu jadi kalau bapak ibu wah nanti harus ngerjain pakai aplikasi saya gak hafal debit kredit udah dibuatin itu di bawah laba rugi itu coba aja lihat di bawah laba rugi kan ada tabel input jurnal ya ya baik inputnya pakai itu oke berarti berarti dokumennya tadi saja ya pak ya sudah clear ya pak ya oke baik terima kasih pak samsi ada lagi sebelum ditutup ya pak samsi untuk revisi-revisi dari UK1 sampai 8 gak apa-apa ya pak berkali-kali ya karena kan tadi Pak T.O. punya kisah dan kurang dikirim layak atau bisa sampai 2 revisi gak apa-apa ya pak ya nanti yang diambil yang terakhir kan pak yang diambil yang terakhir nanti yang terakhir dikumpulkan sebelum hari Jumat sebelum hari Sabtu deh sebelum hari Sabtu jam 23.59 supaya hari Minggunya sebentar-sebentar kita kita BIMTEK hari Senin Selasa ya Senin Selasa Jumat ya paling lambat Jumat supaya hari Sabtunya saya sama Pak Arief sudah mulai bisa menentukan 100 orang yang lolos siapa aja oke baik ya terima kasih pak terima kasih semoga ijin pak ijin pak ya apa pak Jun ya oke pak Jun istirahat pak Jun makasih pak Jun makasih istirahat pak Jun hati-hati pak Jun pak Jun siapin aplikasi keuangannya aja pak Jun buat BIMTEK pak Jun ya ya oke istirahat pak istirahat ya oke makasih pak Jun ilmunya pak Jun ya ini saya dari rumah istirahat pak tadi marahin dokter lagi ya ya temen-temen dimana yang Reisen pak yang Reisen ijin bertanya oke Reisen silahkan yang mau bertanya Reisen biar gak tabrakan suaranya gini pak apa namanya ini sih saran aja gitu kan harus dibedakan presentasi dengan konsultasi gitu loh pak jadi kebanyakannya kemarin-kemarin itu bukan presentasi tapi konsultasi ngebenerin ukanya jadi makan banyak waktu gitu loh pak ya emang benar makanya besok sih batasin besok benar-benar presentasi waktunya satu orang hanya 10 menit ya nah sebetulnya kalau namanya presentasi kalau salah ya kita hanya ngasih clue-nya aja bukan saya sama Pak Arief yang betulin kalau tadi kan yang udah-udah teman-teman memang betul sih jatuhnya bukan presentasi jatuhnya minta dibetulin ya kan bukan presentasi tapi minta diperbaiki nah jadi besok kita rubah polanya kalau teman-teman presentasi saya sama Pak Arief hanya ngasih clue silahkan Bapak Ibu yang memperbaiki sendiri dan akhirnya pak dan akhirnya yang udah dibenerin sama yang di apa namanya yang udah dibantu dibenerin sama Pak Arief dan Pak Samsi itu UK-nya jadi benar Pak oh belum tentu belum tentu belum tentu Pak belum tentu kalau itu gak usah khawatir tadi tadi saya baca di chat ya ada teman-teman yang khawatir wah curang nih yang udah di yang udah ditampilin tugasnya dibantu ngerjain sama Pak Samsi Pak Arief jadi benar dong jadi kompeten belum tentu ketika bahkan seseorang ketika 100% mengerjakan Excel benar belum tentu dia mengerjakan portofolionya benar itu banyak terjadi Excel-nya benar nih kita hanya kita sebenarnya mengecek Excel untuk memastikan dasar perhitungannya benar tapi begitu dikumpulin ke asesor saya sering dapet laporan dari asesor itu ini gimana sih Pak kok gak sesuai dokumen portofolionya karena yang dikumpulin ke asesor itu bukan Excel tapi buat pas saya lihat oh iya ini kok aneh ya ternyata salah ngopi tabel ternyata gak paham Excel yang dimaksud di portofolio itu yang mana nah jadi gak usah khawatir walaupun kita betulin Excel-nya betul 100% belum tentu seorang peserta itu mengerjakan portofolionya benar 100% kalau dia gak perhatian gak hati-hati ngerjakannya salah juga gitu karena di portofolio kan kombinasi antara perhitungan dan narasi kalau di Excel kan hanya perhitungan-perhitungan aja perhitungannya benar tapi menarasikannya salah ya salah gitu artinya Excel itu membuat menyusun perhitungan menyusun data tetapi ketika meng memindahkan data itu ke dalam ke dalam format word itu juga gak mudah itu butuh analisa-analisa kan dan itu perhatikan hati-hati kalau ngerjakan word itu logika berfikirnya harus nyambung antara UK1 sampai UK8 ya contoh misalnya diidentifikasi permasalahan dia menemukan UKM yang didampingi ini butuh pengembangan modal usaha direncanakan kan ada target tuh targetnya adalah Desember 2022 membantu menyusun laporan keuangan untuk bisa akses kredit bank ternyata akses kredit bank di UK8-nya dilakukannya di bulan kedua bulan kedua berarti sekarang Agustus September kan gak nyambung iya kan nah itu hati-hati jadi kita membaca dokumen secara utuh itu harus nyambung harus terintegrasi dari UK1 sampai UK8 tapi saya seneng tahun ini nih kayaknya kita bisa dapet 100 peserta Pak Arief gak kayak tahun lalu tahun lalu kita nyari 100 peserta cuma dapet 60 kan kayaknya kita lihat aja Pak kita lihat nanti ya mudah-mudahan ya teman-teman hasilnya bisa diharapkan pokoknya intinya lakukanlah yang terbaik kerjakanlah yang terbaik gitu jadi walaupun makanya tadi saya baca cat itu wah curang nih yang udah dikerjain dipresentasikan dibetulin Pak Samsu sama Pak Arief pasti kompeten belum tentu kita sering ketemu peserta kita betulin Excel-nya udah bener-bener perfect ternyata award-nya pas dikumpulin Zong ya Pak udah setengah empat nih Pak ya oke ada lagi pertanyaan cukup ya teman-teman ya gak dua lagi tuh kasihan deh Pak Arief ayo dua Ibu Parmi ini mau nanya apa cepet ya Pak saya mau nanya itu yang tadi kan yang kopas tabel apa nama aset yang Bu Poniwati tadi kan Bapak minta diatasnya suruh ada narasi nah ternyata tadi punya Bu Poniwati gak ada berarti tetap ada narasinya ya harus ada narasi dulu jangan jangan dibiasakan mengkopi tabel begitu saja bulet-bulet dikopi orang bingung baca dokumen ini tabel apa maksudnya apa ada kasih narasi lah diatasnya misalnya berikut ini adalah total aset yang dapat dijadikan jaminan oleh UMKM bla 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 untuk pinjaman sebesar sekian angsuran sekian bunga sekian periode sekian sesuai dengan tabel di bawah ini nah itu baru tabelnya lampirkan pancih oke ya oke pak dan mohon apa pak iya pak ini saya mau konfirmasi pak sebelumnya terkait UK1 jadi bahan baku saya itu hanya 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 dua pak pisang dan minyak goreng karena apa namanya produknya itu adalah pisang pisang yang divakum frying pak saya takutnya itu nanti ketika dibaca oleh jenengan atau dibaca oleh pak Arief ini masak bahan bakunya cuma ini tok gitu ya kalau kenyataan emang itu enggak apa-apa kan pak oh iya pak pisang sama pisang hanya bahan bakunya pisang sama minyak goreng dan minyak goreng karena hanya vakum frying pak divakum frying gitu pak modelnya oke oke minyak gorengnya digoreng pak pakai apa api iya pakai api pak apinya pakai apa pakai LPG pak nah itu bahan bakunya tambah lagi LPG jangan lupa enggak sih pak sudah sudah saya masukkan semua di bahan baku utama maksudnya di bahan baku utamanya hanya pisang dan minyak saya ini kan takutnya belum sempat presentasi kemudian mungkin pak Samsi dan pak Arief bingung jadi takutnya nanti wahiki masuk kejeran gitu pak caranya adalah nanti kalau enggak sempat presentasi saya pasti cek di word bapak di word bapak itu di latar belakang usaha bapak harus tulis produknya secara spesifik bahwa pisang ini dibuat misalnya hanya dengan menggunakan minyak goreng gitu loh jadi enggak digoreng pakai tepung jadi kita akhirnya paham baca itu pak oh iya pak siap pak terima kasih terakhir pak sahiban apa pak suaranya enggak keluar pak micnya ketutup mic bapak ketutup ini micnya bapak ketutup ya ketutup lagi ya ya oke tadi mati lampu ini terus berlari ke saudara jauh pak ikut jump lagi ya enggak apa-apa pak gimana besok saya diberi kesempatan tau pak ya 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 tadi juga ada jeng cuma ada kanduan ya kami memalumi besok prioritas yang belum pernah sama sekali yang belum pernah sama sekali ya yang udah pernah dikit agar adil ya agar adil jadi yang waktunya kita batasi 10 menit ya waktunya kita batasi 10 menit jadi yang mau presentasi harus sudah benar-benar siap ya siap pak betul makasih pak ya oke pak samsi disini bertanya ya untuk besok cuman presentasi aja atau masih ada materi lagi ya materi sudah saya sampaikan tadi UK8 harusnya besok tapi tadi sudah saya sampaikan kan kita curi start supaya besok ada waktu untuk presentasi jadi besok hanya membahas presentasi Excel ya minimal presentasi Excel kalau presentasi Excelnya bisa 5 menit masih ada waktu 5 menit lagi silahkan wordnya ya terutama minimal ngopi ngopi tabel-tabel dari Excel ke word itu yang biasanya sering salah salah ngopi oke ada lagi jadi yang untuk presentasi besok harap maklum ya ngalah dulu ya kenapa pak Arief diulang pak Arief tabrakan suaranya yang sudah presentasi besok harap maklum kita kasih prioritas yang belum presentasi sama sekali sebetulnya yang sudah presentasi cara memperbaikinya adalah memperhatikan orang lain presentasi nanti bisa sendiri kok ya oke tadi ada lagi pertanyaan siapa satu lagi untuk untuk deadline tugas mingguannya maksimal minggu juga tugas mingguannya yang ini kan setelah 6 pertemuan besok besok kan selesai nih pertemuan terakhir untuk pelatihannya deadline-nya adalah hari Jumat karena setelah Jumat jam ya inilah saya perpanjang sedikit sampai Sabtu-Subuh lah Sabtu-Subuh supaya supaya saya sama pak Arief hari Sabtunya tuh udah mulai milah-milah mana yang Sabtu-Subuh jam 6 Sabtu Sabtu jam 6 00.00 pagi ya supaya setelah itu saya sama pak Arief bisa milah-milah mana yang masuk seratus besar pas matahari terbit ya ya pak jadi kalau Jumat 2359 mungkin teman-teman belum selesai ya kita kasih kesempatan sampai Sabtu-Subuh Sabtu jam 6.00 lah ya setelah Subuh karena setelah itu hari Sabtu saya sama pak Arief kan harus kalau orang Jawa bilang harus metani satu-satu harus memilah satu-satu mana yang masuk kualifikasi mana yang enggak ya Bapak Ibu oke siap sampai besok ya intinya adalah kerjakan yang sebaik-baiknya lakukan yang terbaik karena kalau Bapak Ibu mampu melakukan yang terbaik yang beruntung Bapak Ibu sendiri Bapak Ibu mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang lengkap dari pelatihan ini ya dan bagi yang tidak lolos seratus besar jangan berkecil hati ya silahkan ikut yang mandiri yang mandiri malah bisa privat ya dan saya juga enggak mengecewakan kok kalau yang mandiri ya Pak Arief ya kita tetap membangun jaringan dengan yang peserta mandiri ya dan beberapa ini saya sama Pak Arief lagi ada proyek pendampingan butuh pendamping yang bersertifikat itu pun kita libatkan ya Bapak Ibu oke oke Kang Yusuf silahkan Kang Yusuf tutup tutup asian panitianya nunggu dari tadi mau pulang ini udah jam 4 katanya ini katanya panitian nih bener-bener kelas pendamping nih katanya sampai sore yang lain buru-buru bubar ini enggak bubar-bubar ini laptopnya ditinggal di kantor oke kita sudah sampai akhir untuk hari kelima ini Bapak Ibu untuk dilanjutkan besok jam 8 pagi nanti linknya akan dibagikan lihat di ini ya di akun masing-masing gitu oke terima kasih telah mengikuti pelatihan hari ini sampai ketemu besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya Bapak Ibu tetap semangat sampai besok ya sampai besok ya sampai besok ya sampai besok ya terima kasih Pak Arief Pak Sampsi luar biasa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum